Matahari bersinar terang, langit cerah dan biru, dan awan seputih kucing. Pegunungan di sekitarnya berwarna hijau, dan angin sepoi-sepoi di depan Anda membawa kesegaran khas tumbuhan. Gao Zheng Yang tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Udara di dunia Ibel 15 bawah tanah kotor dan tidak bernyawa, seperti rawa besar yang berbau busuk. Tinggal di sana dalam waktu lama akan terasa sangat menyedihkan. Kembali ke pegunungan di Gurun Timur lagi, Gao Zheng Yang merasa seolah-olah dia telah keluar dari rawa dan mandi lagi. Jika memungkinkan, Gao Zheng Yang tidak ingin pergi ke dunia Ibel 15 lagi. Dia juga mengerti mengapa Ibel 15 begitu maniak dan agresif. Dalam lingkungan yang menindas dan kejam itu, selama Anda bisa bertahan hidup, Anda harus agresif. Bisa dibayangkan bahwa setelah dunia Ibel 15 dan dunia manusia terhubung sepenuhnya, banyak sekali Ibel 15 yang akan berkerumun. Pegunungan di hutan belantara timur pasti akan menjadi medan perang antara dunia manusia dan dunia iblis. Jika makhluk di pegunungan Wilderness Timur tidak pergi, mereka pasti akan dimangsa oleh iblis. Sungguh menggelikan kalau Istana Kerajaan San masih ingin mengembangkan Pegunungan Tandus Timur. Gao Zheng Yang melirik ke timur dan bertanya-tanya apakah suku Tielin telah pindah. Dengan adanya pasar bebas di sini, tidak banyak orang yang akan meninggalkannya. Tinggal di daerah pegunungan tertutup dengan perbekalan yang buruk, sebagian besar masyarakat suku Tielin cuek dan serakah. Gao Zheng Yang memiliki kesan yang sangat buruk terhadap suku Tielin dan tidak memiliki perasaan terhadapnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Gao Zheng Yang memutuskan untuk pergi ke Gua Pemusnahan untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Sebelum memasuki Gua Tongtian, Gao Zheng Yang telah menyuruh Hefeu untuk membiarkan seluruh keluarga meninggalkan pegunungan di Gurun Timur secepat mungkin dan mencari tempat tinggal lain. Setengah tahun telah berlalu, dan saya bertanya-tanya apakah Hefeu telah pergi. Gao Zheng Yang mengibarkan bendera dewa darah yang melilit tubuhnya dan membubung ke langit. Kali ini, Gao Zheng Yang baru saja mengaktifkan bendera dewa darah dan menggunakan gerakan Longfei Jiutian. Jiwa bela diri kaisar naga di istananya membuat postur terbang, menstimulasi 64 titik akupuntur simulasi di bendera dewa darah untuk menghembuskan vitalitas bersama. Naga itu terbang ke langit, tubuhnya berputar-putar, dan posturnya cerdas. Tapi bagaimanapun juga, Gao Zheng Yang adalah manusia, bukan naga. Dia menampilkan naga terbang ke sembilan surga, hanya mengambil perubahan dalam konsepsi artistik, menyerupai roh tetapi tidak dalam bentuk. Di bawah rangsangan vitalitas, tubuh Gao Zheng Yang seringan bulu terbang, dan vitalitas dalam bendera dewa darah seperti sepasang sayap tak kasat mata, menggerakkan angin dan awan, mendorong Gao Zheng Yang terbang bebas. Angin dingin yang bersiul tinggi di langit menyebabkan jubah-jubah sifat berkibar, terutama bendera dewa darah yang melilit tubuh Gao Zheng Yang, seperti naga terbang berdarah yang terbang di belakangnya. Gao Zheng Yang terbang di angkasa, dengan tenang seolah menunggangi angin dan menunggangi naga, seperti dewa. Ketika dia berada di dunia ibel 15 bawah tanah, langit di atas kotor dan keruh. Gao Zheng Yang sepenuhnya mengandalkan tubuh fisiknya untuk mengendalikan ki saat terbang, dan angin serta guntur terjadi ketika dia datang dan pergi. Meskipun penuh momentum, ia kurang kebebasan dan kemudahan dalam mengendalikan ki dan terbang ke langit. Baru pada saat inilah Gao Zheng Yang menyadari kenikmatan mengendalikan ki dan terbang ke langit. Melihat sekeliling, langit tinggi dan langit luas, dan semua makhluk hidup ada di bawah kaki. Nafas awan itulah yang membawa langit biru dan mengjulang hingga 90 ribu mil. Ini bukan hanya perubahan dalam visi, tetapi juga perubahan dalam pola pikir. Perasaan ini sangat berbeda dengan terbang. Gao Zheng Yang juga merasa segar dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan keras. Di istananya, roh kaisar naga juga mengangkat kepalanya dan melolong dengan liar. Semangat bela diri tingkat kelima inilah yang disebut keberanian. Gao Zheng Yang sen dan ki bersatu, dan mereka mendapatkan keajaiban ki. Semangat dan energi dirasakan, dan roh raja naga segera bereaksi. Perubahan semangat raja naga pada gilirannya merangsang Gao Zheng Yang. Pertarungan yang ia jalani selama enam bulan terakhir juga membuatnya mengambil langkah yang solid dalam seni bela diri. Terutama Tuli, jiwa bela diri tingkat sembilan yang seni bela dirinya sangat indah dan ilahi, tidak lebih buruk dari Ju Emi, betapa kuatnya dia. Gao Zheng Yang dan dia bertarung berulang kali selama lebih dari seratus hari, terlibat dalam duel hidup dan mati setiap hari. Ini seperti memotong dan berdiskusi, seperti memoles. Dengan Tuli sebagai batu asahan, ia juga memoles seni bela dirinya hingga tingkat yang nyaris sempurna. Gao Zheng Yang terbang ke langit, dan kehendak ilahi di dalam hatinya dilepaskan. Alam seni bela diri yang telah terakumulasi sejak lama juga berhasil menembus belenggu saat ini dan maju ke tingkat berikutnya. Perubahan dalam bidang seni bela diri bisa dikatakan fiktif. Namun, kemajuan spiritual dapat mempengaruhi semangat bela diri Raja Naga. Semangat bela diri tingkat kelima dibagi menjadi dua tingkat. Tingkat pertama adalah roh, dan tingkat yang lebih tinggi adalah roh. Yang disebut esensi adalah transformasi ki menjadi esensi kental. Sederhananya, ini berarti melangkah lebih jauh dalam ruh, memahami hakikat ruh, dan selanjutnya memadatkan ruh yang dangkal menjadi hakikat. Gao Zheng Yang menghabisi puluhan juta ibel 15 dan mengembalikan esensi vitalitas melalui bendera dewa darah, jadi dia sudah memiliki akumulasi yang kuat. Setelah menghabisi tuli, dia mendapat jejak esensi vitalitas lainnya. Akumulasi vitalitas sudah cukup. Dia gagal menerobos karena dia terlalu fokus pada bendera dewa darah. Bagaimanapun, bendera dewa darah adalah benda asing. Gao Zheng Yang terganggu oleh hal-hal lain, jadi tentu saja mustahil baginya untuk mendapatkan pemahaman tentang seni bela diri. Sampai saat ini, Gao Zheng Yang mendapat ide dan tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, mematahkan semua pengekangan. Akumulasi seni bela diri telah memungkinkan transformasi Kaisar Naga IX mencapai tingkat yang lebih tinggi. Terobosan dalam seni bela diri telah menjadi hal yang biasa. Raja Naga di istana tiba-tiba menyusut menjadi hanya sepertiga dari ukuran aslinya saat cahaya kemasan bersinar. Tubuh Raja Naga menjadi lebih kecil, tetapi menjadi lebih kuat dan lebih tebal dari sebelumnya. Perubahan besar dalam semangat bela diri juga memicu perubahan pada titik akupuntur yang sesuai. Gao Zheng Yang membuka empat titik akupuntur lagi di kaki dan tulang punggungnya. 24 titik akupuntur dibuka. Menurut klasifikasi seni bela diri, Gao Zheng Yang sekarang berada di tingkat menengah tingkat kelima. Sebuah terobosan dalam seni bela diri, perubahan paling langsung adalah pengendalian vitalitas. Gao Zheng Yang menguasai bendera dewa darah dengan lebih mudah. Terbang di angkasa juga menjadi lebih menghemat tenaga kerja. Seni bela diri Gao Zheng Yang memasuki dunia baru, dan peluitnya menjadi semakin tidak terkendali dan keras. Sebelum orang lain tiba, suara gemuruh sudah menyebar jauh, merobek awan putih menjadi untayan. Terbang jauh-jauh ke sini, sungguh penuh badai dan megah. Uncak utama punggung bukit naga hitam berada di depan gua Jueji. Hefe Yu yang terengah-engah juga menyadari sesuatu yang aneh di langit. Wajah kecilnya yang berkeringat tidak bisa menahan kegembiraan. Dia berkata kepada pria muram berbaju hitam di depannya kakak laki-lakiku sudah kembali, kenapa kamu tidak cepat keluar. Para pria berbaju hitam juga menyadari ada yang tidak beres dan melihat ke atas. Mereka tidak dapat melihat apapun kecuali awan putih di langit tiba-tiba runtuh. Sepertinya terkena gelombang yang tidak terlihat. Ekspresi beberapa pria berbaju hitam berubah, tetapi pemimpin pria berbaju hitam berkata dengan dingin kakak seniormu Gao Zheng yang hanyalah seorang prajurit tingkat rendah dengan kekuatan kasar. Kapan dia akan terbang? Lelucon yang luar biasa. Pemimpin pria berbaju hitam ini memiliki wajah yang panjang dan sipit, ekspresi yang dingin, dan mata kuningnya yang ramping seperti ular, tak bernyawa, namun memiliki kejahatan yang tak terlukiskan. Bahkan gadis kecil seperti Hefe Yu dapat melihat sekilas bahwa orang lain itu tidak baik. Faktanya, seperti semua pengawal teratai darah, aura suram Wei Ling Feng tidak dapat disembunyikan. Hanya saja sebagai inspektur khusus Timur Laut, Wei Ling Feng memiliki otoritas yang lebih tinggi dan metodenya lebih kejam dan keji. Anggota senior pengawal teratai darah menghilang satu demi satu, dan akhirnya bahkan guru surgawi yang bertanggung jawab atas wilayah Timur Laut pun menghilang. Setelah menerima berita tersebut, Tianyodu juga sangat marah. Berapa banyak orang kuat yang bisa disembunyikan hanya di sebuah gunung di hutan belantara Timur. Itu pasti salah Yue Guo. Setelah memastikan hal ini, Tianyodu segera mengirimkan sejumlah besar ahli ke sana. Dalam waktu dua bulan, sepuluh suku di Wastelen Timur dipindahkan secara paksa ke sekitar kota Junsan. Orang-orang kuat dari pengawal teratai darah melakukan pencarian mendetail di pegunungan Wastelen Timur. Hanya saja pegunungan di Wastelen Timur terlalu besar, dan beberapa kelompok orang kuat yang datang ke sini hanya mengamati sekeliling. Tidak ada jejak orang kuat yang ditemukan, dan beberapa kelompok orang kuat bertahan beberapa saat sebelum pergi satu demi satu. Pada akhirnya, pengawal teratai darah mengambil alih dan menguasai pegunungan di tanah air timur. Dalam keadaan seperti itulah Wei Yefeng mulai menjabat. Kali ini, dia maju selangkah demi selangkah dan membuka jaring besar di pegunungan di Wastelen Timur. Akhirnya tim pencari menemukan gua kepunahan beberapa hari lalu. Mereka tidak berani bertindak gegabuh. Setelah menunggu beberapa hari, akhirnya dia menemukan Hefei Yu sendirian. Hefei Yu baru berada di tingkat keempat, dan Wei Ling Feng serta yang lainnya mengerahkan formasi kunci emas delapan arah untuk menutup langit. Jika bukan karena orang kuat di belakang Hefei Yu, Wei Ling Feng akan menangkap Hefei Yu dengan paksa. Bagaimanapun, Hefei Yu masih muda dan bodoh, tetapi Wei Ling Feng mampu mengetahui detailnya hanya dengan beberapa kata. Wei Ling Feng sangat gembira mengetahui bahwa Hefei Yu adalah adik perempuan Raja Shuro Gao Zeng Yang. Banyak tuan yang hilang, termasuk penguasa kota Jun San yang terbunuh, memiliki hubungan dekat dengan Gao Zeng Yang. Ada begitu banyak orang di istana yang mencari Gao Zeng Yang, tapi tidak ada yang bisa menemukan jejaknya. Bukan karena yang kuat tidak kompeten, hanya saja pegunungan di hutan belantara timur terlalu besar. Datang dan perginya Gao Zeng Yang bersifat misterius, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Saya juga menyaring beberapa informasi, mengatakan bahwa itu berada di pegunungan di sebelah barat. Namun setelah lama mencari, saya tidak menemukan apapun. Bukan karena banyak orang kuat yang tidak kompeten, tetapi pegunungan di hutan belantara timur terlalu luas. Wei Ling Feng tidak menyangka bahwa di akhirnya akan menemukan sarang Gao Zeng Yang di puncak utama punggung Bukit Naga Hitam. Faktanya, mereka sudah menggeledah tempat ini. Tidak ada yang ditemukan. Sekarang sepertinya ada semacam lingkaran sihir di dalam gua ini, yang menutupi seluruh gua. Wei Ling Feng merasa bahwa Gao Zeng Yang bukanlah apa-apa, guru yang benar-benar menakutkan di balik Gao Zeng Yang dan He Fe Yu. Wei Ling Feng adalah orang yang murung, dan dia tidak akan melakukan tindakan kacau apapun sampai dia mengetahui segalanya. Dia baru saja menggoda He Fe Yu. Orang-orang dari pengawal teratai darah itu kejam. Mereka terus memberikan tekanan, serangan mereka menjadi semakin parah, dan perkataan mereka menjadi semakin dilebih-lebihkan. Jika tidak ada yang keluar setelah menunggu beberapa saat, maka Wei Ye Feng tidak akan sopan. Si cantik dari suku Bangao, mereka punya banyak cara untuk membuka mulut He Fe Yu. Wei Ling Feng bahkan berencana mencari tahu keberadaan suku Bangao darinya setelah menjatuhkan He Fe Yu. Keindahan suku Bangao sungguh luar biasa nilainya. Jika ia bisa mendapatkan puluhan keindahan dari suku Bangao, itu sudah cukup baginya untuk menjalankan tugasnya dan dipindahkan dari tempat hantu ini. Dari ibu kota Tianyu yang paling makmur hingga pegunungan Tandus, Wei Ling Feng dipenuhi dengan kebencian. Setelah menikmati kemakmuran kota, tidak ada yang menyukai keterpencilan pegunungan. Wei Ling Feng menatap ke langit dengan mata muram. Meskipun mata He Fe Yu berkedip, sepertinya dia berbohong dan menunda-nunda. Namun, memang ada pembangkit tenaga listrik tingkat surga di atas. Apalagi momentum lawan sangat besar. Itu tampak seperti demonstrasi yang disengaja. Wei Ling Feng juga orang yang kuat di tingkat surga, jadi secara alami dia samar-samar bisa merasakan aura dari langit. Dia seharusnya berada di tingkat ketujuh, tidak terlalu kuat. Setidaknya, tidak sekuat dia. Wei Ling Feng melirik Huang Ziking yang berdiri di samping. Pria tua berpakaian abu-abu itu menyipitkan matanya dan ekspresinya acuh-ta'acuh. Dua ahli tingkat tinggi tingkat ketujuh seharusnya tidak memiliki masalah dalam menangani para penyusup. Awan di langit tiba-tiba menghilang, dan suara gemuruh panjang jatuh dari langit. Raungannya memecahkan bebatuan dan menembus awan, kuat dan ganas. Itu jatuh ke telinga semua orang, mengejutkan hati orang-orang, dan ekspresi beberapa pria berbaju hitam tidak bisa tidak berubah. Lawannya bahkan belum datang, tapi dia sudah memimpin dan mendominasi seluruh penonton. Ah Tuan Huang, apakah Anda kenal orang ini? Ah Wei Ling Feng tiba-tiba bertanya. Keterampilan seni bela diri pihak lain tidak terlalu tinggi, tetapi dia dikenal berpengetahuan luas. Dia tidak hanya akrab dengan pembangkit tenaga listrik tingkat surga di Kerajaan San, tetapi dia juga mengetahui pembangkit tenaga listrik tingkat surga di Kerajaan Bulan dengan cukup baik. Meskipun Wei Ling Feng memiliki banyak fail rahasia tingkat surgawi, catatan ini hanyalah kata-kata, dan sulit untuk membandingkannya secara langsung dengan dia. Huang Ziking perlahan menggelengkan kepalanya, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Sebelum dia selesai berbicara, Gao Zeng Yang meraung turun dari langit. Jubah hitamnya dan bendera berkibar dewa darah sangat menarik perhatian. Hefei Yu berasal dari klan Bangao. Dia tidak pandai seni bela diri tetapi memiliki penglihatan yang tajam secara alami. Sekilas, dia mengenali Gao Zeng Yang yang jatuh dari langit. Mulut kecilnya tiba-tiba terbuka lebar. Tadi, dia mengatakan bahwa Gao Zeng Yang ada di sini, tapi dia hanya ingin menakutinya. Tentu saja, Hefei Yu tahu bahwa mustahil terbang di langit dengan seni bela diri Gao Zeng Yang. Hefei Yu sangat mengagumi kakak laki-lakinya Gao Zeng Yang, tetapi naik ke tingkat surga dalam waktu setengah tahun adalah hal yang konyol dan sama sekali tidak realistis. Hefei Yu terpana oleh terbangnya Gao Zeng Yang, dan Hefei Yu bahkan tidak punya waktu untuk merasa bahagia. Wei Ling Feng menatap ke arah Hefei Yu yang tertegun, dan sedikit bingung dengan tatapan bodohnya. Mungkinkah orang yang datang bukanlah Gao Zeng Yang? Gao Zeng Yang sangat penting, dan penjaga teratai darah telah menggambarkan citranya. Ini adalah ingatan yang diambil dari pikiran seorang Iron Forester tertentu, dan ini benar-benar sama dengan ingatanku. Sekilas Wei Ling Feng mengenalinya, fitur wajah pengunjung itu pasti milik Gao Zeng Yang. Apalagi melihat sikapnya yang flamboyan dan mendominasi saat terbang, sangat sesuai dengan karakter legendaris Gao Zeng Yang. Kejutan dan keraguan di hatinya pun membuat Wei Ling Feng mengurungkan niatnya untuk menangkap Hefei Yu. Wajar jika menggunakan sandera untuk mengancam pembangkit tenaga listrik tingkat surga. Terlebih lagi, mereka memiliki dua tingkat surgawi. Jika Anda benar-benar ingin menangkap Hefei Yu, itu bukan hanya soal pemikiran. Situasinya tidak jelas, jadi jangan bertindak gegabuh. Gao Zeng Yang belum terlalu muda, jadi dia bisa menguji nada suaranya terlebih dahulu. Buat keputusan Anda lagi. Wei Ling Feng, yang pikirannya murung, terbiasa membuat perencanaan dan kemudian bertindak. Ini adalah kebiasaan yang baik. Orang dengan kepribadian impulsif tidak bisa menjadi pengawal teratai darah. Namun Wei Ling Feng langsung menyesalinya, karena Gao Zeng Yang jatuh dari langit dan bergegas ke arahnya. Di mata Wei Ling Feng, Gao Zeng Yang seperti naga terbang, meraihnya dengan cakarnya yang besar. Naga yang perkasa dan mendominasi ditafsirkan dengan jelas oleh Gao Zeng Yang. Wei Ling Feng bahkan merasa sedikit ketakutan. Keterampilan seni bela diri lawan jauh melebihi ekspektasinya. Wei Ye Feng secara naluriah menghindari ujung yang tajam. Namun dia berubah pikiran dan segera memutuskan untuk bertarung langsung. Lawannya hanya berada di tingkat ketujuh, dan meskipun gambaran dari semangat bela diri sangat bagus, ia tidak memiliki perasaan yang substansial dan kuat dari semangat bela diri. Lawannya mungkin bukan ahli tingkat surga, tapi mungkin menggunakan semacam senjata sihir khusus. Wei Ling Feng telah melihat senjata ajaib di Tianyu, yang memungkinkan prajurit untuk segera memiliki kekuatan tingkat surga. Namun, meskipun Anda tidak memiliki semangat bela diri, Anda tidak dapat mengendalikannya meskipun Anda tidak memiliki kekuatan. Berpikir bahwa dia telah mengetahui kelemahan lawannya, Wei Ling Feng tentu saja menolak untuk mundur. Roh bela diri laba-laba hitamnya tiba-tiba muncul di istana. Laba-laba hitam besar itu bergegas menuju Gao Zeng Yang dengan energi hitam yang membumbung ke langit. Aura kuat dari roh bela diri tingkat ke-7 segera menyelimuti Gao Zeng Yang. Wei Ling Feng dan Huang Ziking meremehkan wajah mereka. Ini memang tingkat surga palsu. Saat ini, tombak muncul di tangan Gao Zeng Yang. Cibiran di wajah Wei Ling Feng langsung membeku. Seekor laba-laba hitam besar dengan tubuh panjang dan bulat, kepala runcing dan perut bulat, dan tubuhnya ditutupi pelindung tulang seperti cangkang berwarna hitam pekat. Ada enam pasang pelengkap. Meskipun laba-laba hitam adalah perwujudan dari semangat bela diri, detailnya nyata dan seperti aslinya. Gao Zeng Yang bahkan bisa melihat bulu tipis di bagian tubuhnya berkibar tertiup angin. Semangat bela diri adalah kekuatan dahsyat yang dipadatkan dengan misteri seni bela diri sebagai intinya, jiwa spiritual di dalam, dan vitalitas langit dan bumi secara eksternal. Sulit bagi orang awam untuk memahami misteri Wu Hun, dan mereka selalu menyamakan Wu Hun dengan jiwa manusia. Mereka tidak menyadari bahwa keduanya sangat berbeda. Setiap orang memiliki jiwa ketuhanan, tetapi hanya satu dari sejuta yang memiliki jiwa bela diri. Jiwa ilahi itu seperti pohon besar, dan jiwa bela diri adalah buah dari pohon besar itu. Jika jiwa ingin memadatkan jiwa bela diri, diperlukan kerjasama bakat, teknik rahasia, latihan, keberuntungan, dan lain-lain, sebelum dapat dipadatkan menjadi jiwa bela diri. Dengan pengalaman Gao Zheng yang sebagai ahli bela diri dan bakat supernya, ia masih jauh dari seni bela diri. Terlihat betapa sulitnya memadatkan jiwa bela diri. Semangat bela diri Wei Ling Feng terlihat jelek dan ganas, namun ada keaktifan dan vitalitas yang membuatnya tampak luar biasa. Jiwa bela diri tingkat ketujuh disebut juga jiwa manusia. Untuk memahaminya pada tingkat yang paling sederhana, jiwa bela diri pada tingkat ini sama lincah dan misteriusnya dengan orang sungguhan, memiliki segala jenis kekuatan yang luar biasa. Gao Zheng yang telah melihat banyak orang tingkat surga, dan bahkan menghabisi orang kuat tingkat sembilan, tetapi itu terjadi di lingkungan khusus, dan lawannya sama sekali tidak dapat menggunakan seni bela diri. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya Gao Zheng yang menghadapi roh bela diri tingkat surga. Aura ganas dan suram dari laba-laba hitam raksasa menutupi segala arah. Seluruh tubuh Gao Zheng yang terasa berat karena tekanan tersebut, dan esensi kaisar naga di istana terpengaruh. Itu seperti jaring laba-laba yang tak terlihat, membungkus Gao Zheng yang dari dalam keluar. Rasanya seperti serangga yang tersangkut di jaring laba-laba, sangat tidak menyenangkan. Tentu saja, Gao Zheng yang bukanlah serangga kecil. Penindasan roh bela diri laba-laba hitam padanya tidak terlalu berdampak. Meskipun semangat bela diri laba-laba hitam kuat, kekuatan fisik Gao Zheng yang saja tidak dapat ditekan oleh semangat bela diri tingkat ketujuh manapun. Hanya saja semangat bela diri Gao Zheng yang terlalu lemah, dan mau tidak mau ia ditekan oleh semangat bela diri lawan. Hal ini akan menimbulkan perasaan tertekan. Jika waktu tidak mendesak, Gao Zheng yang ingin mencoba lawannya untuk melihat kemampuannya. Tapi Hefeu ada di sana, dan ada prajurit tingkat tujuh di sampingnya. Gao Zheng yang secara alami tidak berniat bertengkar dengan lawannya lagi dan segera mengambil keputusan untuk mengirimkan Kaisar Naga Halbert. Senjata ajaib tingkat sembilan lebih langka daripada pembangkit tenaga listrik tingkat sembilan. Tombak Kaisar Naga terkait erat dengan esensi Kaisar Naga Gao Zheng yang, sehingga diaktifkan. Aura tombak Kaisar Naga yang mendominasi dan tajam segera menghancurkan sarang laba-laba tak kasat mata di sekitar Gao Zheng yang. Identitas Wei Ling Feng belum pernah melihat senjata ajaib tingkat sembilan. Namun senjata yang bisa disimpan di istana tidak diragukan lagi adalah senjata dewa. Melalui semangat bela dirinya, Wei Ling Feng dapat secara langsung merasakan aura kuat Kaisar Naga Halbert. Dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres tetapi sudah sedikit terlambat. Gao Zheng yang mengangkat tombak Raja Naga dan menikam roh laba-laba hitam. Tombak Raja Naga itu seperti naga terbang, jatuh dari langit dan tiba-tiba menjulurkan cakarnya yang besar ke bawah. Meskipun roh bela diri laba-laba hitam lebih besar bentuknya, di bawah aura agung Kaisar Naga Halbert yang seperti naga, laba-laba hitam itu tampak menjadi sangat kecil. Tombak Kaisar Naga sudah seratus kali lebih kuat dari Wei Ling Feng, tetapi budidaya Gao Zheng yang terlalu dangkal dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari tombak Kaisar Naga. Ketika Gao Zheng yang berada di kota tanduk hitam, dia mendapat pencerahan di medan perang, dan Kaisar Naga tombak menjadi hidup pada saat itu. Faktanya, inilah pemahaman Gao Zheng yang tentang makna rahasia Kaisar Naga, yang semakin memperkuat kemampuannya untuk mengendalikan tombak Kaisar Naga. Di dataran Hei Hei, karena keterbatasan vitalitasnya, Gao Zheng yang hanya merasa seni bela dirinya telah meningkat pesat. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa esensi Kaisar Naga tampaknya terintegrasi dengan tombak Kaisar Naga, dan sebenarnya dapat meminjam kekuatan tombak Kaisar Naga. Setelah memicu Kaisar Naga Halbert, esensi Kaisar Naga Gao Zheng yang tiba-tiba menjadi 10 kali lebih kuat. Tidak hanya tidak kalah dengan Blackspeeder Marsial Spirit lawan, namun juga mampu menekan Marsial Spirit lawan. Semangat bela diri itu begitu misterius sehingga Gao Zheng yang tidak tahu apakah itu kekuatan unik Kaisar Naga Halbert atau apakah senjata dewa tingkat 9 memiliki kekuatan ini. Bagaimanapun juga, ini adalah hal yang baik. Gao Zheng yang tidak ragu-ragu, dia bahkan tidak berpikir terlalu banyak dan hanya berkonsentrasi mengendalikan Kaisar Naga Halbert. Kaisar Naga Halbert yang menusuk dengan ganas terlihat kuat tetapi memiliki kesan anggun dan anggun seolah-olah sedang menunggangi angin dan awan. Tiga pasang pelengkap roh bela diri laba-laba hitam sedang berayun, dan mereka ingin mundur. Tapi Kaisar Naga Halbert telah menusuk kepala laba-laba hitam itu. Seperti roh bela diri laba-laba hitam yang sebenarnya, ia segera meledak menjadi asap hitam di bawah tombak Kaisar Naga. Dia tahu bahwa senjata ajaib itu sangat kuat, tetapi bahkan jiwa bela diri tidak dapat menahan pukulan, yang masih mengejutkan Wei Ling Feng. Inti dari semangat bela diri adalah rahasia seni bela diri dan jiwa ketuhanan. Selama semangat bela diri di istana tidak rusak, semangat bela diri lahirnya hanyalah vitalitas yang kental. Meskipun patah hati mempengaruhinya, itu tidak serius. Wei Ling Feng berpikir bahwa dia tidak akan bisa menangkap Kaisar Naga Halbert, jadi dia tidak berani mengambil tindakan lagi, jadi dia menghindar dan mundur. Para master pengawal teratai darah semuanya mahir dalam teknik rahasia seperti mengintai dan tidak terlihat. King Gong adalah keterampilan melarikan diri yang wajib. Wei Ling Feng mempraktikkan teknik bayangan tersembunyi, yang tidak hanya memungkinkan dia menyembunyikan sosoknya, tetapi juga merupakan keterampilan yang sangat ringan. Begitu sosoknya melintas, dia berubah menjadi bayangan yang sangat buram dan mundur. Gao Zheng Yang mengabaikan gerakan Wei Ling Feng, tapi Kaisar Naga Halbert terus maju dengan sisa kekuatannya. Tapi tombak Kaisar Naga tiba-tiba meledak dengan suara guntur, angin, dan guntur. Dibandingkan dengan yang ringan dan anggun tadi, kekuatannya telah meningkat seribu kali lipat. Terjadi dentuman keras, seperti langit runtuh atau bumi retak. Beberapa pria berbaju hitam berdiri di belakang, siap menyerang, berteriak pada saat bersamaan. Namun suara mereka tenggelam oleh suara keras seperti guntur. Guncangan gelombang suara masih merupakan hal yang sepele. Hal yang paling menakutkan adalah kekuatan Raja Naga yang ditransmisikan bersama dengan gelombang suara tersebut. Jiwa bela diri dari beberapa pengawal teratai darah segera meledak, dan vitalitas mereka yang tidak terkendali berbalik dan meledak. Beberapa pengawal teratai darah jatuh ke tanah dengan pendarahan dari lubang mereka. Konfrontasi antara ahli tingkat surga berada di luar kendali pejuang biasa. Gaya Gao Zheng Yang melawan naga di alam liar, dengan momentumnya yang ganas, mematikan, dan merusak, secara khusus ditujukan pada sekelompok pengawal teratai darah. Perbedaan levelnya terlalu jauh, dan Gao Zheng Yang mengetahui kekurangannya, bagaimana mungkin beberapa pengawal teratai darah tidak mati. Huang Zikin, yang berdiri paling kanan, menutup telinganya untuk melindungi lubang telinganya sebelum suara keras itu datang. Tubuh ahli tingkat surga tidak terlalu kuat. Dia juga perlu merawat tubuhnya. Huang Zikin juga memiliki ekspresi serius di wajah lamanya. Gao Zheng Yang tidak hanya memegang senjata ajaib di tangannya, tetapi dia bahkan lebih terkejut dengan semangat mendominasi yang menyapu segala arah dan tak tertandingi di dunia. Orang ini mungkin bukan orang setingkat surga, tetapi dia jauh lebih berbahaya daripada orang setingkat surga biasa. Deru Guntur juga menghancurkan bayangan terbang Wei Ling Feng. Di arah lain, riak air muncul di langit, dan sosok Wei Ling Feng terlihat di antara riak tersebut. Bayangan lainnya ternyata palsu, dan tubuh asli Wei Ling Feng benar-benar tersembunyi. Gao Zheng Yang juga merasa ada yang tidak beres, jadi dia mengeluarkan pesan naga perang ada di alam liar. Jurus ini memiliki niat menghabisi yang paling kuat dan juga paling kejam. Benar saja, dipaksa oleh niat menghabisi Zan Long di alam liar, Wei Ling Feng tidak punya pilihan selain muncul. Adapun pengawal teratai darah, Gao Zheng Yang juga menghabisi mereka bersama. Sebelum Gao Zheng Yang mendarat di udara, tombak kaisar naga berubah seperti naga terbang dan menusuk Wei Ling Feng lagi. Wei Ling Feng juga sangat sedih. Dia tidak pernah merasa malu sejak dia memasuki alam surga. Namun gerakan Gao Zheng Yang lebih ganas dari sebelumnya, dan dia kehilangan energinya segera setelah mundur, yang semakin meningkatkan momentum Gao Zheng Yang. Sudah terlambat untuk mengumpulkan keberanian untuk menyerang. Dalam keputusasaan, Wei Ling Feng hanya bisa mengandalkan teknik menyembunyikan bayangan ilusi untuk mundur lagi. Tuan Huang, berhentilah menyaksikan kegembiraan dan segera ambil tindakan Wei Ling Feng menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menghubungi Huang Ziking, berharap dia akan mengambil tindakan. Huang Ziking adalah tamu pengawal teratai darah, dan tidak mudah bagi Wei Ling Feng untuk memberikan perintah langsung. Ini darurat, dan dia hanya bisa menundukkan wajahnya dan meminta bantuan. Jika dia tidak membantu, dia mungkin benar-benar dibasmi oleh Gao Zheng Yang. A basmi Gao Zheng Yang, dan senjata ajaib itu akan menjadi milikmu. A melihat Huang Ziking masih merenung, Wei Ling Feng buru-buru berjanji lagi. Setiap orang akan tergoda oleh sesuatu seperti senjata ilahi. Belum lagi orang biasa tingkat surga, bahkan ahli tingkat sembilan pun akan merebutnya jika mereka melihatnya. Wei Ling Feng merasa Huang Ziking hanya menunggu untuk mengambil keuntungan jika dia tidak mengambil tindakan. Rencana seperti ini normal. Jika Wei Ye Feng berdiri di dekatnya, dia tidak akan terburu-buru mengambil tindakan. Yang disebut Snipe dan Klam bersaing satu sama lain untuk mendapatkan keuntungan. Semua orang ingin menjadi nelayan. Wei Ling Feng berkata itu bagus, tapi dia sudah memikirkannya di dalam hatinya. Dia tidak akan merebut senjata ajaib itu jika dia mendapatkannya, tapi dia harus melaporkan berita itu kepada atasannya. Bagaimana Huang Ziking bisa menyimpan senjata ajaib itu? Tuan Huang, orang ini terlalu kuat. Jika kita tidak bergabung, kita pasti akan dikalahkan olehnya. Huang Ziking tidak menjawab, jadi Wei Ling Feng hanya bisa terus membujuk, jangan bicara tentang senjata ajaib saat itu, bahkan nyawamu akan hilang. Kata-kata ini sepertinya menggerakkan Huang Ziking. Orang tua itu mengeluarkan pedang bambu hijau dari pinggangnya dan terbang. Wei Ling Feng tidak bisa tidak terlihat bahagia. Karakter Huang Ziking tidak bagus, tapi pedang bambu hijau miliknya cukup terkenal. Pedang bambu hijau itu kuat tapi ganas, kosong tapi tidak kosong. Ilmu pedangnya tegak dan fleksibel, dan dia paling baik dalam bertahan. Selama Huang Ziking keluar dari permainan, dia tidak akan kesulitan mengganggu Gao Zeng Yang. Wei Ling Feng telah memikirkannya. Selama dia memblokir Gao Zeng Yang, dia akan menjatuhkan Hefei Yu yang berdiri di sampingnya terlebih dahulu. Gao Zeng Yang sangat ingin mengambil tindakan, jadi dia harus sangat memperhatikan gadis kecil ini. Tidak masalah jika kamu tidak peduli, aku akan menghabisimu jika kamu menangkapku. Hal ini juga bisa membuat orang lain marah. Rencana Wei Ling Feng bagus, tapi Huang Ziking lebih licik dari yang dia kira. Huang Ziking tiba-tiba berbalik di udara dan bergegas menuju Hefei Yu di sisi lain. Hefei Yu juga merasakan ada yang tidak beres, tetapi ketika dia diselimuti oleh aura roh bela diri seorang prajurit tingkat surga, seluruh tubuhnya membeku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Huang Ziking sedang berjalan di udara melawan langit. Dia mengambil dua langkah di udara dan mencapai langit di atas Hefei Yu. Pakaian hijaunya beterbangan di udara, punggungnya lurus, dan jika tidak dilihat wajahnya, dia benar-benar terlihat seperti pohon giyok yang menghadap angin. Bahkan Huang Ziking sendiri cukup puas dengan gaya menunggangi angin dan berjalan di bulan ini. Mengangkat beban sepertinya ringan, dan perubahannya seperti yang diharapkan. Benar-benar seperti mengendarai angin ke bulan. Roh bela diri King Zhu di kuil tiba-tiba mulai bergetar hebat. Huang Ziking merasakan tanda peringatan di dalam hatinya, dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir, jadi dia hanya bisa mengikuti perubahan naluriah dari jiwa bela dirinya dan mengayunkan pedang dengan backhand-nya. Kaisar Naga Halbert bergagang panjang berwarna emas tua, seperti naga terbang muda, menukik dari belakang Huang Ziking. Pedang bambu hijau benar-benar terlihat seperti bambu runcing, dan badan pedang terdiri dari beberapa bagian. Meskipun pedang tingkat ketujuh ini bukanlah senjata ajaib, Huang Ziking telah menggunakannya untuk memurnikan pedang selama 30 tahun, dan pikirannya telah lama bersatu. Di saat krisis, pedang bambu hijau yang menyatukan pikiran dan hati juga menunjukkan potensi maksimalnya. Arahkan secara akurat pada bilah tajam kaisar Naga Halbert. Bambu hijau kuat, tahan terhadap embun beku dan salju, serta lebih kuat terhadap angin. Ketekunan dan kemampuannya mengatasi kekakuan dengan kelembutan adalah keahlian terbaik Huang Ziking. Namun, tombak terbang Gao Zeng yang menyeratkan perubahan pada Long Fei Jiutian. Naga itu terbang ke sembilan langit, inilah kekuatan tertinggi, suci, tinggi dan kuat. Dari segi konsepsi artistik, ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh pedang bambu hijau. Kaisar Naga tombak dengan berat lebih dari 10.000 kg bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh prajurit biasa manapun. Gao Zeng yang menggunakan seluruh kekuatannya, dan kekuatannya lebih dari ratusan ribu kg. Begitu pedang bambu hijau menyentuh tombak kaisar Naga, pedang itu segera pecah dan berubah menjadi beberapa bagian. Tombak kaisar Naga tidak terpengaruh sama sekali dan menembus langsung melalui Huang Ziking. Huang Ziking bahkan tidak punya waktu untuk membuat ekspresi apapun sebelum tubuhnya meledak berkeping-keping di udara. Kekuatan tombak Raja Naga terlalu kuat, dan Huang Ziking tidak dapat menahan sedikitpun getaran dari tombak itu sendiri. Terlebih lagi, tubuhnya telah ditembus sepenuhnya. Kekuatan mengerikan pada tombak itu tiba-tiba meledak berkeping-keping. Melihat orang hidup berukuran besar berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, Hefeu sangat terstimulasi, berteriak, dan buru-buru menutupi wajahnya. Dia terutama takut wajahnya terkena darah, yang akan sangat menjijikan. Daging dan darah yang hancur di langit terbang dan tersebar ke segala arah, didorong oleh kekuatan yang menakutkan. Hefeu tidak mendapatkan setetes darah pun di tubuhnya. Sialan! Ketika Wei Ling Feng melihat pemandangan ini, rasa dingin menjalar ke tulang ekornya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Senjata ajaib itu memiliki berat setidaknya 5 atau 6 ribu kilogram Wei Ling Feng diam-diam kagum dan takut, dan pada saat yang sama membuat penilaian awal. Sebagai ahli tingkat surga, dia sangat memahami betapa menakutkannya tombak terbang itu. Jika itu dia, dia pasti akan mengalami nasib yang sama, dan sama sekali tidak beruntung. Menyadari hal ini, Wei Ling Feng tidak lagi memiliki semangat juang. Dengan membalikkan tangannya, 4-5 manik guntur terbang ke tanah. Begitu 5 manik guntur menyentuh tanah, 5 teknik guntur yang terkandung di dalamnya meledak. Mantra petir adalah mantra yang paling kuat dan menakutkan. Kekuatan guntur bisa menghancurkan segalanya. 20 lampu guntur biru dan putih, seperti 20 ular piton beracun yang panjangnya lebih dari 10 kaki, berguling dan mendatangkan malapetaka di tanah, mencekik segala sesuatu yang bersendewa dengannya. Banyak kerikil di tanah yang meleleh karena suhu guntur yang tinggi. Sedangkan gulma dan semak belukar langsung diubah menjadi fly ash. Termasuk pohon pinus berumur 2.000 tahun di pintu masuk gua, tiba-tiba patah dan roboh di sambar petir. Hanya di sekitar Gao Zheng Yang, yang berdiri dengan tombaknya secara horizontal, tidak ada petir yang bisa menembusnya. Hefei Yu bersembunyi di balik Gao Zheng Yang, wajahnya pucat. Mata cerah terus berubah dalam kelap-kelip cahaya guntur. Setelah setengah tahun, Gao Zheng Yang menjadi lebih kuat. 10 kali, 100 kali lebih kuat dari yang dia bayangkan. Di depan Gao Zheng Yang, ahli tingkat surga seperti ayam dan guk-guk, dan dia menghabisi mereka dengan santai. Memikirkan adegan di mana tombak terbang menghabisi Huang Ziking barusan, Hefei Yu merasa manis di hatinya, menghabisi Huang Ziking memang sedikit berdarah, tapi itu mewakili pentingnya kakak laki-lakinya melekat padanya. Bahkan senjata ajaib di tangannya pun terlempar. Meskipun kakak laki-laki dan Yue King Sui memiliki hubungan yang baik, Yue King Sui telah pergi. Huh, wanita sombong itu, kakak laki-laki senior mungkin tidak akan bersamanya di masa depan. Hefei Yu melihat punggung Gao Zheng Yang yang ramping dan kuat, dan hatinya terasa sangat hangat dan aman. Dengan cahaya gemuruh yang terbang di langit, Hefei Yu berharap hal itu bisa berlangsung selamanya. Dia sangat senang tinggal bersama kakak laki-lakinya. Gadis kecil itu memiliki pikiran yang berubah-ubah. Di masa lalu, Hefei Yu hanya memiliki rasa sayang yang samar-samar pada Gao Zheng Yang. Ketika kepunahan berlalu, Gao Zheng Yang menjadi master sekte, dan Hefei Yu juga menjadi dewasa dalam semalam. Dengan kata lain, Hefei Yu mengalihkan ketergantungannya pada kepunahan ke Gao Zheng Yang. Tentu saja, Gao Zheng Yang dan Juimi sangat berbeda. Hefei Yu tidak tahu apa yang diinginkannya, dia hanya merasa tidak ingin berpisah dari Gao Zheng Yang. Oleh karena itu, ketika klan Bango pindah, dia tidak pergi, jadi dia menunggu Gao Zheng Yang kembali di Gua Jueji. Benar saja, Gao Zheng Yang benar-benar kembali. Meskipun prosesnya agak berbahaya, namun hasilnya pasti bagus. Berpikir untuk menjalani kehidupan yang bersemangat dan bahagia bersama kakak laki-lakinya, Hefei Yu merasa lebih manis di hatinya. Dia menyandarkan kepalanya di punggung Gao Zheng Yang, tampak bahagia. Tentu saja Gao Zheng Yang tidak bisa menebak pikiran Hefei Yu. Di matanya, Hefei Yu masih seorang gadis kecil. Dia biasanya menggoda dan menggoda, yaitu bermain dengan gadis kecil. Saya tidak punya pemikiran lain. Namun saat ini, Gao Zheng Yang juga merasa ada yang tidak beres. Dengan indera yang kuat dan tajam, dia bisa merasakan perubahan ekspresi Hefei Yu. Penampilan ini jelas menunjukkan bahwa seorang gadis sedang jatuh cinta padanya. Sejujurnya, Gao Zheng Yang tidak keberatan jika orang menyukainya, dia bahkan sedikit bangga. Mampu membuat gadis menyukainya juga merupakan sebuah keterampilan. Dia tidak sengaja menipu gadis kecil itu. Apalagi Hefei Yu terlihat cantik seperti ini. Masa muda, kemurnian gadis itu, pesona dan kesasteris kian wanita semuanya mekar bersama. Sangat segar dan indah. Hefei Yu tidak muda, setidaknya usia fisiknya sama dengan Gao Zheng Yang. Hanya saja ia memiliki pemikiran yang matang dan selalu menganggap Hefei Yu sebagai gadis kecil. Baru kemudian saya menyadari bahwa Hefei Yu sebenarnya sudah besar. Anda tidak bisa lagi memandangnya sebagai seorang gadis kecil. Tapi dibandingkan dengan Yue King Sui, Hefei Yu masih terlalu kekanak-kanakan. Gao Zheng Yang menyukainya, tapi sebagian besar bukan jenis cinta antara pria dan wanita. Lebih mirip adikku. Adapun apakah ada hal lain, dia tidak tahu dengan jelas. Apapun yang terjadi, sekarang bukan waktunya untuk bercinta. Masih banyak hal yang harus dilakukan Gao Zheng Yang. Dengan pikirannya yang berubah, Gao Zheng Yang punya ide. Sebelum cahaya guntur menghilang sepenuhnya, dia berkata kepada Hefei Yu kamu kembali ke gua untuk membersihkan dulu, dan aku akan mengejar orang itu. Aku akan segera kembali kepadamu. Meskipun Hefei Yu tidak tega berpisah dari Gao Zheng Yang, dia tahu bahwa bisnis itu penting. Sibuk mengangguk penuh semangat. Gao Zheng Yang merasa lega di dalam hatinya, dia takut Hefei Yu masih muda dan impulsif dan tiba-tiba mengungkapkan segalanya, yang akan membuat segalanya sulit untuk ditangani. Wei Ling Feng melarikan diri dengan cepat dan menghilang sejak lama. Tapi aura semangat bela dirinya tetap ada di Kaisar Naga Halbert, dan tak ada gunanya lari ke Cakrawala. Mengikuti nafas roh bela diri, Gao Zheng Yang mengibarkan bendera dewa darah dan terbang menuju angin. Huang Ziking baru saja terbunuh, dan inti dari vitalitas pembangkit tenaga listrik surgawi diumpankan kembali oleh dunia, menyebabkan kekuatan mental dan fisik Gao Zheng Yang mencapai puncaknya. Pada tingkat menengah tingkat kelima, esensi Gao Zheng Yang solid dan titik akupunturnya stabil. Jika Anda ingin menerobos dengan cepat, Anda harus menghabisi tujuh atau delapan orang kuat seperti Huang Ziking berturut-turut. Jalan surga adalah menutupi kekurangan ketika terjadi kerusakan yang berlebihan. Aturan vitalitas langit dan bumi adalah seperti ini, tetapi dalam umpan balik sebenarnya, hanya sebagian kecil dari esensi vitalitas yang akan diumpankan kembali. Menurut perkiraan Gao Zheng Yang, mungkin berfluktuasi antara sepersepuluh dan sepertiga puluh. Secara umum, semakin rendah levelnya, semakin banyak esensi vitalitas yang diumpankan dari menghabisi musuh. Semakin tinggi levelnya, semakin sedikit umpan baliknya. Mengharapkan untuk menghabisi orang kuat dan bangkit dengan cepat hanyalah mimpi. Meski bukan tidak mungkin, namun terlalu sulit. Dengan kekuatan itu, ada lebih banyak pilihan. Menggunakan pembunuhan untuk meningkatkan kekuatan tidak diragukan lagi merupakan bentuk yang paling bodoh. Gao Zheng Yang ingin menghabisi Weiling Feng terutama karena pria ini bertindak jahat dan tidak bisa dibiarkan hidup. Jika dia benar-benar ingin menyebarkan berita tentang senjata ajaib itu, dia akan berada dalam bahaya. Terlebih lagi, dia masih memiliki sesuatu untuk pergi ke ibu kota Tianyu. Meski bisa mengubah penampilannya, aura spiritual dan ilmu bela dirinya sulit untuk disamarkan. Jika benar-benar bertemu Wei Ye Feng, dia akan mudah dikenali. Mengibarkan bendera dewa darah, Gao Zheng Yang berjalan melawan angin, dan segera menemukan jejak penjaga di depannya. Di atas langit biru, Wei Leaf memiliki sayap hitam di punggungnya, seperti elang hitam besar, terbang dengan cepat. Wei Leaf juga tahu bahwa dia tidak bisa menghindari pelacakan Gao Zheng Yang, jadi dia terbang dengan seluruh kekuatannya. Tombak kaisar naga sangat berat sehingga Gao Zheng Yang bahkan mungkin tidak bisa terbang jika dia memegang senjata ajaib itu. Wei Ye Feng tidak percaya Gao Zheng Yang bisa terbang lebih cepat darinya. Begitu Gao Zheng Yang menyusul, Wei Ling Feng merasakannya. Dia segera menjadi cemas. Orang ini tidak hanya memiliki kekuatan yang tak tertandingi, tetapi dia juga terbang sangat cepat sehingga dia bahkan tidak bisa membiarkan siapapun hidup. Saat ini, Wei Ling Feng hanya menyesali jiwa bela dirinya yang hancur dan tidak dapat dipadatkan lagi dalam waktu singkat, sehingga ia tidak dapat mengirimkan pesan. Dia bukan seorang penyihir, dan dia bahkan tidak bisa menggunakan Fei He Chuan Su level rendah. Saat jarak antara kedua pihak semakin dekat, hati Wei Ling Feng menjadi semakin lemah. Setelah ragu-ragu sejenak, Wei Ling Feng mengertakkan gigi dan mengaktifkan teknik pembakaran darah ibl 15 surgawi. Teknik pembakaran darah iblis, seperti namanya, adalah membakar esensi dan darah diri sendiri melalui metode rahasia untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat untuk sementara. Teknik rahasia ini sangat menakutkan. Ini menyakiti diri sendiri terlebih dahulu sebelum menyakiti orang lain. Setidaknya dibutuhkan 3 hingga 5 tahun untuk pulih pasca kejadian tersebut. Jika dia tidak terburu-buru, Wei Ling Feng tidak akan pernah menggunakannya. Secara alami, teknik rahasia ledakan tidak dapat digunakan untuk terburu-buru di jalan. Wei Ling Feng juga bertarung sampai mati, bertarung bahwa Gao Zheng yang tidak akan mudah memicu Kaisar Naga Halbert. Di ketinggian 2 ribu kaki, seberapa kuat vitalitasnya untuk mengendalikan Kaisar Naga Halbert. Sengaja melambat, dan menunggu sampai Gao Zheng yang mendekat dalam jarak belasan kaki, Wei Ling Feng tiba-tiba berbalik, memikirkan Gao Zheng yang dan bergegas mendekat. Wei Ling Feng mengangkat tangannya, sepasang alat penyengat hitam tajam ditempatkan di depan. Dia mengaktifkan teknik pembakaran darah iblis, dan wajah pucatnya segera berubah menjadi merah seperti api. Vitalitas darah dan vitalitas yang mengalir secara ekstrim menyebabkan kecepatan Wei Ling Feng tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jarak 10 kaki tercapai dalam sekejap. Benar saja, Gao Zheng tidak punya waktu untuk mengaktifkan senjata ajaibnya, dan duri beracun itu menusuk dadanya. Wei Ling Feng ingin tertawa, tetapi ada yang tidak beres di tangannya. Alat penyengat yang tajam menembus beberapa inci ke dalam tubuh Gao Zheng Yang, namun alat penyengat tersebut gagal menembus kulitnya. Wei Ling Feng tidak percaya bahwa tubuh Gao Zheng Yang terbuat dari besi hitam, dan tusukannya yang kuat dapat menembus semua orang. Bagaimana bisa seperti ini? Sebelum Wei Ling Feng sempat memikirkannya, Gao Zheng Yang memukul bagian tengah alisnya dengan pisau palem. Kekuatan telapak tangan yang kuat memotong alis Wei Ling Feng jauh ke dalam, dan mata serta tengkoraknya hancur pada saat yang sama karena mereka tidak dapat menahan kekuatan tersebut. Sebelum Wei Ling Feng meninggal, dia mendengar Gao Zheng Yang berkata dengan sedikit kecewa pakar tingkat surga tidak lebih dari ini. Gao Zheng Yang jatuh dari langit dan mendarat di samping Hefei Yu, seringan bulu terbang dan tidak terganggu oleh debu. Sepuluh Jubah Dharma sangat hikmat dan indah, membuat Gao Zheng Yang terlihat seperti seorang biksu terkemuka. Dia menarik keluar bendera dewa darah yang panjangnya sekitar 10 kaki di belakangnya, dan bendera itu secara otomatis berkibar ringan di tiup angin yang tenang. Sendewa merah itu seterang darah dan api, kuat dan mendominasi. Sikap ceria dan positif dari pemuda, sikap acu-ta'acu dari biksu terkemuka, dan kekuatan mendominasi dari orang kuat. Beberapa temperamen yang kontradiktif terintegrasi dengan sempurna di Gao Zheng Yang tanpa ada yang tiba-tiba. Itu juga merupakan gaya pribadinya yang unik dan kuat. Hefei Yu memandang Gao Zheng Yang, matanya yang cerah berbinar. Semakin dia memandang kakak laki-lakinya, semakin dia menyukainya. Wajah kecilnya tidak bisa menahan perasaan hangat lagi. A bagaimana kabarmu? A Gao Zheng Yang melihat Hefei Yu tersipu malu, dan dia tidak tahu apakah dia pemalu atau ada luka tersembunyi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apakah kakak senior sudah berhasil menyusul pria itu? Wajah Hefei Yu menjadi lebih merah dan dia buru-buru mengganti topik pembicaraan dan bertanya. A kamu berani menindas adik perempuanku? Kamu akan mati, A kata Gao Zheng Yang sambil menggoyangkan tas kulit di tangannya ke arah Hefei Yu. Tersenyum sangat bahagia, A orang ini punya banyak uang, dan dia penuh dengan barang-barang bagus. Tas kulit kecil di tubuh Wei Ling Feng berisi lebih dari 20 batu purba emas murni. Gao Zheng Yang juga melihatnya pada orang Tianji lainnya. Batu Yuan jenis ini jelas berbeda dengan batu Yuan biasa, dan nilainya pasti sangat tinggi. Yang paling berharga adalah sosok yang diukir di batu hitam. Bentuknya seperti tubuh manusia dengan kepala ular, sayap di punggung, dan aura aneh. Gao Zheng Yang tidak mengenali patung itu, tapi patung itu terlihat seperti dewa iblis. Apa patung ini tidak terlalu penting, yang penting mengandung sisa semangat bela diri. Gao Zheng Yang merasakannya dan menemukan bahwa ada beberapa jenis rahasia iblis 15 surgawi di dalamnya, yang semuanya merupakan rahasia yang sangat cemerlang. Teknik rahasia iblis 15 itu begitu misterius dan tidak dapat diprediksi sehingga Gao Zheng Yang tidak berani mempraktikannya dengan santai. Tapi ada baiknya memiliki sesuatu seperti ini sebagai referensi. Wei Li Feng memiliki begitu banyak hal baik, yang diluar dugaan Gao Zheng Yang dan juga mengejutkannya. Bagaimanapun, Hefei Yu masih muda, dan dia tidak mengalami banyak kesulitan saat berlatih dengan Jue Ji. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan hati-hati kakak senior, bukanlah ide yang baik untuk menghabisinya lalu mengambil barangnya, bukan. Ah tidak apa-apa, Ah Gao Zheng Yang melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh dan berkata Ah ada pepatah seperti ini menghabisi dan membakar sabuk emas. Eh, tidak, hilangkan kejahatan dan promosikan kebaikan, basmi yang kaya dan bantu yang miskin. Pahlawan kita yang terkenal dan jujur AAAA terspesialisasi dalam melakukan ini. Wajah kecil Hefei Yu yang lembut penuh keraguan. Meskipun dia sedikit naif, dia sama sekali tidak bodoh. Tentu saja kedengarannya salah. Meskipun dia menyukai Gao Zheng Yang, Hefei Yu juga menghargai sekte Sinfo. Selain itu, dia juga takut Gao Zheng Yang akan tersesat. Sekte Buddha Hati juga merupakan salah satu dari sepuluh sekte Buddha, jadi sangat tidak pantas untuk melakukannya. Gao Zheng Yang dengan sabar berargumentasi dengan Hefei Yu, lihat, orang itu ingin menghabisimu. Apakah dia orang jahat? Apakah dia pantas mati? Yah Hefei Yu merasa ada yang salah dengan menilai baik dari buruk, tetapi Gao Zheng Yang juga melakukannya untuknya, jadi tentu saja dia tidak bisa lagi mengatakan bahwa melakukan itu salah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk. A ketika orang jahat itu meninggal, apa yang terjadi dengan uang yang ada padanya? A Gao Zheng Yang berkata dengan sungguh-sungguh A secara umum, uang orang jahat itu pasti telah dicuri, gunakan untuk hal yang baik. Hefei Yu ragu-ragu dan berkata, tetapi orang jahat itu mungkin mendapatkan uangnya sendiri. Apa bedanya? Karena orang jahat itu sudah mati, uang itu menjadi tidak ada pemiliknya. Sia-sia jika menyebarkannya di pegunungan. Jika orang lain mendapatkannya, itu akan menimbulkan banyak masalah. Saya mengambilnya dan menyelamatkan semua masalah. Gao Zheng Yang tampak berbelas kasih, menurut ajaran Buddha saya, ini semua adalah bencana, dan saya menanggung semuanya sendiri. Saya tidak akan membiarkan orang lain menderita bencana dengan sia-sia. Semakin banyak Hefei Yu mendengarkan, semakin ada sesuatu yang salah. Dia melebarkan matanya yang cerah dan berkata dengan cemas saudaraku, apakah kamu serius? Ahaha Gao Zheng Yang tertawa, ah aku menggodamu, ah. Setelah jeda, dia berkata dengan bangga karena dia di sini untuk menghabisimu, dia menyebabkan masalah bagiku. Aku pantas menghabisimu dan menggunakannya dengan baik. Aku memiliki hati yang cerah, jadi mengapa aku harus peduli dengan ini? Ini juga yang sebenarnya dipikirkan Gao Zheng Yang. Jika semua orang terbunuh, apa gunanya mengambil uang? Gao Zheng Yang tidak pernah berpikir bahwa dia adalah orang baik, tetapi dia memiliki prinsip dan dasar hidupnya sendiri. Hefei Yu juga seorang gadis yang cerdas, dia tahu bahwa Gao Zheng Yang telah mengambil keputusan dan dia tidak dapat membujuknya. Selain itu, perilaku seperti ini adalah hal yang lumrah di pegunungan hutan belantara timur. Tidak ada yang mengejutkan tentang hal itu. Akaka senior, istana kerajaan San terus mengirim orang ke sana, apa yang harus kita lakukan? Ah. Hefei Yu mengganti topik pembicaraan dan menanyakan pertanyaan yang paling mengkhawatirkannya. Gao Zheng Yang berkata A kita segera pergi. Jika kita tidak bisa melawan istana kerajaan San, kita harus melawan mereka. Ah. Ah. Lalu kemana kita akan pergi? Ah Hefei Yu mengira Gao Zheng Yang akan membawanya bersamanya, dan dia merasa bersemangat. Gao Zheng Yang mengoreksinya saya akan ke Tianyodu. Sedangkan kamu, kamu akan bertemu orang tuamu. Ah wajah kecil Hefei Yu tiba-tiba memanjang, kakak senior, aku ingin mengikutimu. Gao Zheng Yang menggelengkan kepalanya dan menolak tidak, saya pergi ke Tianyu untuk berlatih. Yang paling penting adalah Tianyu adalah ibu kota negara pegunungan, dan ada banyak master. Bahkan jika keberadaan saya terungkap, itu akan sulit untuk melarikan diri. Gao Zheng Yang memiliki paduan titanium dan dapat mengubah serta mengubah wajahnya sesuka hati. Bahkan ahli tingkat 9 tidak dapat melihat masalahnya. Hefei Yu tidak bisa. Belum lagi yang lainnya, tidak ada tempat untuk menyembunyikan sayap itu. Di tempat berbahaya seperti Tianyu Du, Gao Zheng Yang tidak akan pernah membawanya bersamanya. Kakak senior Hefei Yu memeluk lengan Gao Zheng Yang dan berkata dengan genit. Tidak ada gunanya memanggilku tuan. Klan Bangau dan klan Keraputi pindah bersama. Hanya ada sedikit ahli di kedua suku, level tertinggi adalah Bai Xin Yuan. Mereka tidak berani mendekati negara manusia dan hanya bisa bergerak ke arah barat. Lebih jauh ke barat dari pegunungan Tandus Timur adalah pegunungan Tianxi. Lebih jauh ke barat adalah Gunung Situo. Klan Bangau dan klan Keraputi berencana mencari tempat tinggal yang cocok di pegunungan Tianxi. Yang terbaik adalah mendekat ke Gunung Situo. Meski suku Singa sombong dan angkuh, mereka tetap menjaga kaum barbar. Klan Bangau dan klan Keraputi juga merupakan orang barbar tingkat tinggi. Di masa lalu, klan Singa juga akan dipandang tinggi. Hefei Yu tidak pergi bersama kedua suku tersebut karena dia harus menunggu Gao Zheng Yang. Menghitung waktu, kedua suku tersebut telah hilang selama lebih dari lima bulan. Karena ini adalah migrasi dua komunitas, membawa segala macam perbekalan, serta lansia dan muda, maka perjalanannya jauh lebih lambat dibandingkan bepergian sendirian. Namun, klan Bangau bisa terbang, dan klan Kera Hati Putih secara alami lincah. Jika kedua balapan berjalan bersamaan, kecepatannya tidak akan terlalu lambat. Menurut perkiraan waktu, kita hampir memasuki pegunungan Tianxi. klan Feiyu bisa terbang, dan kecepatannya tidak jauh lebih lambat dari Gao Zheng Yang. Keduanya terbang selama lima hari berturut-turut tanpa beban apapun. Pada pagi hari-hari kelima, kami akhirnya berhasil menyusul klan Bangau dan klan Kera Hati Putih. Ketika mereka masih jauh, mereka melihat sekelompok burung Bangau terbang di angkasa sambil menembakkan busur dan anak panahnya. Jika Anda mendekat, Anda bisa mendengar suara gemuruh yang dahsyat di dalam hutan. Ada situasi Hefei Yu buru-buru mengepakkan sayapnya dan terbang ke depan. Gao Zheng Yang mengikuti perlahan, kesadarannya jauh lebih kuat daripada Hefei Yu. Mata paduan titanium dapat melihat situasi di dalam melalui hutan lebat. Di dalamnya ada monster nangui hutan tingkat lima, dengan bulu hitam di sekujur tubuhnya setajam duri dan kekuatan yang luar biasa. Dia hanya mengandalkan tubuhnya untuk maju, membuat tuan dari kedua ras tidak berdaya. Betapapun akuratnya memanah, ia tidak dapat menembus tubuh nangui hutan. Sedangkan untuk mata dan titik vital lainnya, semuanya diblokir dengan ketat dan tidak ada peluang untuk berhasil. Burung bango bisa terbang, dan keraputi lincah serta cekatan. Meski tidak bisa menyerang nangui hutan, mereka bisa dengan mudah menghindarinya. Hanya saja sukunya berada tepat di belakang, namun nangui hutan terus bergerak maju. Tuan dari kedua ras tersebut harus berjuang keras untuk menjebak nangui hutan tersebut. Sayangnya, kedua ras ini terkenal ringan. Pada saat kritis, tidak ada seorang pun yang mampu melawan nangui hutan. Dilihat dari pemandangannya, itu adalah kekacauan yang kacau balau. Gao Zheng Yang juga melihat kerah hati putih. Dia mengenakan baju besi putih dan perak, memegang dua pedang dan berjalan di depan dan di belakang nangui hutan. Kadang-kadang, ujung pedang dapat menembus tubuh nangui hutan dan membuka sedikit bekas darah. Terlihat Baik Xin Yuan telah memasuki level kelima. Perubahan pada kedua pedang tersebut lebih halus, sehingga dapat berubah sesuai situasi dan menembus kulit tebal nangui hutan. Dalam keadaan normal, keterampilan pedang Baik Xin Yuan akan cukup untuk menghabisi nangui hutan ini secara perlahan. Bagaimanapun juga, kekuatan nangui hutan tidak bisa bertahan lama. Setelah menurun, ia akan dibantai oleh kerah hati putih. Namun saat nangui hutan sedang hirup pikuk, kerah berhati putih dan sekelompok manusia tingkat 4 tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bibi Yun Hefei Yu terbang ke samping seorang wanita cantik dan berteriak. Orang yang dipanggil Bibi Yun oleh Hefei Yu pastilah He Ling Yun, kepala klan He. Yaitu wanita yang berselingkuh dengan pemimpin suku angin. Gao Zheng Yang melihatnya dengan cermat dengan penuh minat. He Ling Yun memiliki temperamen yang dewasa, alisnya terlihat tegas, dan terus-menerus memberi perintah, membuatnya terlihat sangat berpengalaman dan cakep. Sosoknya cukup eski, tak sekurus bango rata-rata. He Ling Yun melirik ke arah Hefei Yu dan berkata, kamu datang tepat pada waktunya, pergi dan bantu. Hefei Yu tidak bergerak, tapi menoleh untuk melihat Gao Zheng Yang di sampingnya. Dengan Gao Zheng Yang di sini, dia tidak perlu mengambil tindakan. Asrahkan saja padaku, akata Gao Zheng Yang sambil tersenyum. Begitu Gao Zheng Yang membuka mulutnya, He Ling Yun menyadari ada orang lain di sampingnya. Dia terkejut, dan dia bahkan lebih terkejut lagi saat melihat penampilan Gao Zheng Yang yang bebas dan santai di Yuki Cheng Feng. Ini jelas merupakan ahli tingkat surga. Gao Zheng Yang mengangguk pada He Ling Yun sebelum mendarat tepat di depan Nangui Hutan. Tiba-tiba ada orang tambahan di lapangan, dan semua orang tercengang. Burung bango di langit semuanya sedang menarik busurnya, dan ketika mereka melihat ini, mereka segera berhenti. A Gao Zheng Yang, A Bai Xin Yuan, yang sedang sibuk berlarian dan melompat-lompat, sangat terkejut saat melihat Gao Zheng Yang. Saya tidak tahu bagaimana dia datang ke sini. Gao Zheng Yang menoleh dan menyeringai pada Bai Xin Yuan, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Bagaimana kabarmu? Ah hati-hati. Ah melihat Nangui Hutan itu hendak menyerang Gao Zheng Yang, Bai Xin Yuan buru-buru memperingatkannya. Gao Zheng Yang bahkan tidak melihat ke arah setan Nangui itu, dan dengan santai menekannya ke kepala besar Nangui Hutan itu. Gerak deras Nangui Hutan itu tiba-tiba berhenti dan terhenti. Di tengah suara patah tulang kabeng-beng, tubuh besar Nangui Hutan itu terjatuh ke tanah, lemas seperti lumpur. Semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata, menatap kosong ke tangan Gao Zheng Yang yang tergantung. Telapak tangan yang ramping dan rata memiliki tekstur yang sehat dan penuh kekuatan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa telapak tangan ini bisa menghabisi Nangui Hutan tingkat lima seperti lalat. Ahli dari klan Bangau, ahli dari klan Kraputi, termasuk tentara dari dua suku di kejauhan, serta tua, muda, wanita dan anak-anak dari dua suku yang jauh. Sebagian besar dari ribuan orang dari dua suku barbar tersebut melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan Gao Zheng Yang menghabisi Nangui Hutan dengan satu telapak tangan. Bai Xin Yuan, yang mengenal Gao Zheng Yang, mempunyai reaksi yang paling berlebihan. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Gao Zheng Yang dengan saksama. Kejutan itu dipenuhi rasa tidak percaya dan kebingungan. Meskipun yang lain tidak terlalu berlebihan, mereka memandang Gao Zheng Yang dengan sedikit lebih kagum. Orang barbar selalu memandang rendah umat manusia, dan bahkan orang barbar tingkat atas memandang rendah orang barbar tingkat bawah. Belum lagi umat manusia. Seni bela diri Gao Zheng Yang yang kuat dan identitas manusianya sulit diterima oleh kedua suku barbar tersebut. Medan perang yang kacau tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Gao Zheng Yang diam-diam merasa bahagia. Meskipun dia hanya menghabisi seekor Nangui Hutan kecil, membuat semua orang menonton dan terkejut bahkan lebih memuaskan daripada perasaan menghabisi tuli. Abibi Yun, ini kakak laki-lakiku Gao Zheng Yang, awajah Hefei Yu penuh kebanggaan, dan dia memperkenalkan identitas Gao Zheng Yang kepada He Ling Yun. He Ling Yun mengangguk sedikit tapi tidak berkata apa-apa. Hefei Yu sering meningkatkan Zheng Yang, dan dia sudah mendengarnya sejak lama. Mampu menyapu pasukan 10 ribu orang dari suku Serigala Emas tentu bukan hal biasa. Ia diterima sebagai murid resmi oleh Ju Emi, yang semakin membuktikan potensinya. Namun, Gao Zheng Yang menyebut dirinya Raja Sura, yang membuat He Ling Yun sedikit tidak senang. Ras manusia dan ras barbar adalah dua ras. He Ling Yun tidak pernah berpikir untuk berteman dengan Gao Zheng Yang. Tanpa diduga, mereka bertemu setelah mereka jauh dari pegunungan di Wastelen Timur. Gao Zheng Yang tajam dan energi seperti yang dia duga. Meskipun dia mengenakan jubah biksu dan memiliki senyum cerah di wajahnya, dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi terbang, kuat, dan mendominasi di antara kedua alisnya. He Ling Yun tidak menyukai sikap agresif dan mendominasi Gao Zheng Yang. Ini bukanlah masalah baik atau buruk, ini adalah penolakan naluriah terhadap yang kuat oleh kepala klan. Namun seni bela diri yang ditampilkan oleh Gao Zheng Yang membuatnya takut. Dia juga mengerti bahwa tidak peduli betapa dia tidak menyukai Gao Zheng Yang, dia tetap harus berteman dengannya. Untungnya, hal ini tidak sulit baginya. He Ling Yun terdiam beberapa saat, dan segera menunjukkan senyuman lembut dan ramah. Dia melipat sayapnya dan mendarat di samping Gao Zheng Yang, secara resmi menundukkan tangannya sebagai tanda terima kasih. A terima kasih, Tuan Gao, atas bantuan Anda, A. He Ling Yun juga berpikir dua kali tentang judul ini. Masuk akal jika dia adalah yang lebih tua dari He Fei Yu dan dapat memamerkan kahliannya di depan Gao Zheng Yang. Namun mengingat sifat dominan dan kepribadian Gao Zheng Yang, He Ling Yun akhirnya memilih nama yang lebih sopan. Gao Zheng Yang melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati Fei Yu adalah adik perempuanku, ini hanya sedikit usaha, Bibi Yun, sama-sama. He Ling Yun cantik dan menawan, tapi perubahan kehidupan di antara kedua alisnya tidak bisa disembunyikan. Dia jauh lebih tua darinya. Menelepon Bibi Yun bukanlah suatu kerugian. Gao Zheng Yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan gelar, dia tidak berpura-pura sombong ketika orang lain bersikap sopan padanya. Anda tidak akan merasa bahwa menggunakan sapaan yang sopan akan membuat Anda merasa rendah diri. Dia tidak perlu lagi menggunakan ini untuk menonjolkan identitasnya. Baik sinyuan juga datang, ragu-ragu dan tidak tahu harus memanggilnya apa. Secara logika, dia adalah teman Gao Zheng Yang, tapi itu hanya hubungan sepihak. Baik untuk menyapanya dengan sopan, untuk berkenalan, atau untuk berkomunikasi secara setara tanpa bersikap rendah hati atau sombong, masalah rumit ini membuat Baik sinyuan pusing. Ah sinyuan, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, a Gao Zheng Yang menyambutnya dengan antusias. Gao Zheng Yang sebenarnya sangat mengagumi Baik sinyuan. Mengenakan pakaian putih dan baju besi perak, dengan punggung kera dan pinggang tawon, membawa dua pedang di punggungnya, dia melompat di antara pepohonan seperti angin. Sungguh anak laki-laki yang tertiup angin. Saya ingat pertama kali kami bertemu untuk berkelahi, Baik sinyuan terluka parah dan sekarat, tapi dia bahkan tidak mengeluh. Kemudian, sesuatu terjadi padanya, dan Baik sinyuan datang bersama Hefei Yu untuk bersiap membantu. Gao Zheng Yang mengingat semua ini. Hubungan keduanya tidak dalam, tetapi Gao Zheng Yang merasa Baik sinyuan adalah teman yang patut dijaga. Antusiasme Gao Zheng Yang juga membuat Baik sinyuan merasa lega. Dia menyeringai dan berkata, Ya, saya sudah lama tidak bertemu Anda. Setelah jeda, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kesal awalnya saya menargetkan Anda, tetapi sekarang Anda menghilang dari pandangan. Haha, sanjungan Baik sinyuan, yang bukan sanjungan, sangat menyegarkan. Gao Zheng Yang dengan senang hati menerimanya. Gao Zheng Yang berbalik dan berkata dengan serius abagimu, tingkat surgawi hanyalah titik awal, ah. Ini bukanlah kata-kata yang sopan. Bakat seni bela diri Baik sinyuan sangat tinggi, jauh di atas Hefei Yu. Hanya saja dia memiliki pengalaman seni bela diri seumur hidup, jadi dia tidak bisa dibandingkan dengannya. Gao Zheng Yang sangat optimis dengan masa depan Baik sinyuan. Tak heran, ia akan menorehkan prestasi gemilang di masa depan. Para pangeran kerajaan bulan, si kincin dan yang lainnya semuanya memasuki alam surga lebih awal. Tapi semua jenis sumber daya terakumulasi. Dari segi spiritualitas, mereka memang kalah jauh dengan kerah hati putih. Baik sinyuan tidak menyangka bahwa Gao Zheng Yang begitu menghargainya, dan untuk beberapa alasan, dia merasa bersemangat di dalam hatinya. Bahkan tidak bisa berkata-kata, Gao Zheng Yang menepuk pundaknya, aku akan menunggumu di atas, ah. Baik sinyuan bahkan lebih bersemangat setelah mendengar ini, dan mengangguk penuh semangat. Kera putih di sekitarnya semuanya tersenyum. Apakah Gao Zheng Yang bersikap sopan atau tulus, itu membuktikan bahwa dia memandang kera hati putih secara berbeda. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Gao Zheng Yang, ini jelas merupakan suatu kehormatan besar. Ekspresi wajah orang-orang suku He memang sedikit aneh, tapi untungnya Gao Zheng Yang adalah kakak laki-laki Hefei Yu, jadi mereka lebih dekat dalam hal hubungan. Ini juga membuat mereka merasa bahwa Gao Zheng Yang adalah salah satu dari mereka. Tidak akan banyak pendapat. He Lingyun juga melakukan hal-hal dengan sangat megah, apalagi ini adalah hal-hal sepele. Setelah Gao Zheng Yang mengenang, dia memimpin Tuan dari kedua suku tersebut dan menemui Gao Zheng Yang satu persatu untuk bersikap sopan. Gao Zheng Yang tidak menyukai komunikasi semacam ini, tetapi dalam sistem sosial yang matang, pada akhirnya pastilah interaksi antar manusia. Oleh karena itu, menjadi pribadi selalu lebih penting daripada melakukan sesuatu. Tentu saja, ketika kekuasaan pribadi mencapai titik ekstremnya, aturan-aturan sosial biasa tidak dapat lagi menahannya. Tidak perlu mempedulikan hal ini. Setelah bertukar kata-kata sopan dengan sopan, kedua belah pihak pergi untuk menjalankan urusan mereka masing-masing. Kedua suku tersebut sedang bermigrasi, dan hal-hal seperti perjalanan, peringatan, makanan, dan berkemah menjadi rumit dan harus ditangani tepat waktu. Ada juga monster tak berujung di hutan, yang bahkan lebih menakutkan. Jika Anda tidak berhati-hati, seluruh keluarga Anda akan musnah. Oleh karena itu, Anda tidak boleh terlalu berhati-hati saat bermigrasi. Kedua pemimpin klan, He Lingyun dan Bai Zheng, selalu berada di sisi Gao Zheng Yang. Mereka tidak pergi sampai mereka mendirikan kemah di malam hari dan kedua pemimpin klan menetap di Gao Zheng Yang. Tempat kedua suku berkemah berada di lereng bukit yang cerah. Pemandangan di sini luas, merendahkan, dan mudah dipertahankan. Gao Zheng Yang tidak ingin tidur di malam hari, jadi dia memanggil He Fe Yu dan Bai Xin Yu dan pergi ke puncak gunung. Bulan baru itu seperti kail, dan cahaya bulan acuh tak acuh dan murni. Bintang-bintang di langit malam bersinar terang, dalam dan jauh. Pegunungan terbentang jauh dan luas ke segala arah, dalam dan tebal. Berdiri di puncak gunung, sejuknya angin malam menerpa wajahku. Nyamuk yang mengganggu juga sudah hilang. Ini sangat menyegarkan. He Fe Yu tidak bisa menahan nafas panjang, pemandangan malam di sini cukup bagus. Bai Xin Yuan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia dan Gao Zheng Yang memiliki beberapa kesamaan, mereka sama sekali tidak akrab satu sama lain. Dia bukan tipe orang yang berbicara tentang bunga teratai. Gao Zheng Yang tersenyum dan berkata saya memanggil kalian berdua ke sini terutama untuk mengucapkan selamat tinggal. Kedua pemimpin klan sangat antusias, tetapi ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Akaka senior, apakah kamu akan pergi sekarang? Awajah He Fe Yu penuh kengganan, dan dia memegang lengan baju Gao Zheng Yang dan menolak untuk melepaskannya. Gao Zheng Yang menganggup dan berkata kepada Bai Xin Yuan Fe Yu masih muda dan budidayanya lemah. Tolong jaga dia di masa depan. Ah tentu saja, Bai Xin Yuan menjawab dengan serius. Dia tidak suka mengumpat atau mengumpat, dan dia tidak suka membuat janji dengan menepuk dada. Namun jika Anda berjanji, Anda akan menepatinya. Gao Zheng Yang juga percaya pada Bai Xin Yuan dan berkata, Sebelum saya pergi, saya akan menceritakan sebuah kisah kepadamu. He Fe Yu dan Bai Xin Yuan sama-sama sedikit terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana Gao Zheng Yang ingat untuk menceritakan kisah itu. Dahulu kala, ada sebuah batu di tepi laut. Ia diberkati oleh energi spiritual langit dan bumi. Suatu hari, ia lahir dengan kebijaksanaan dan berubah menjadi mongki batu. Gao Zheng Yang secara singkat menceritakan kisah perjalanan ke barat, terutama berbicara tentang naik turunnya Sun Wukong. Kisah Raja Kra yang legendaris, penuh gairah, penuh gairah, dan filosofis. Bai Xin Yuan dan yang lainnya sangat bersemangat ketika mendengarnya. Hingga akhirnya Sun Wukong menjadi Buddha, Bai Xin Yuan dan yang lainnya merasa kecewa, mereka selalu merasa cerita ini terdengar sempurna, namun membuat orang merasa sedikit kecewa. He Fe Yu berkata dengan menyesal apa gunanya menjadi Buddha. Lebih baik menjadi mongki dan bebas. Gao Zheng Yang mengabaikan He Fe Yu dan berkata kepada Bai Xin Yuan cerita ini sebenarnya tentang latihan spiritual. Apakah kamu mengerti? Bai Xin Yuan ragu-ragu. Dia sepertinya mengerti tetapi tidak tahu apa yang dia pahami. Aizinkan saya memberitahu Anda pemahaman saya, A Gao Zheng Yang berkata transformasi mongki batu adalah mengumpulkan kekuatan dan melahirkan spiritualitas. Menjadi seorang guru dan mencari tahu berarti mempelajari keterampilan dan berlatih keras, adalah memiliki pikiran yang bebas dari kekangan. Ia telah ditekan selama 500 tahun di bawah gunung. Ini untuk mempertajam sifat api dari pikiran Buddha sejati. Gao Zheng Yang terkekeh, yang sepertinya mengejek tetapi juga sepertinya memiliki arti lain, hanya ketika mongki turun dari hati dan kuda menundukkan pikiran barulah kamu dapat melihat bodi. A. Jika kera hati putih mendapat pencerahan, semangat bela dirinya akan menjadi milik kera hati. Dia mengabdikan dirinya untuk berlatih dan menjadi master nomor satu di klannya. Tidak ada yang bisa membimbingnya dalam latihannya. Dia juga ingin melangkah lebih jauh, tetapi tidak dapat menemukan jalan ke depan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Gao Zheng Yang, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tiba-tiba berpikir keras dan tidak bisa melepaskan diri. Hefei Yu ingin berbicara, tapi dihentikan oleh Gao Zheng Yang. Bai Xin Yuan tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah kesempatannya. Gao Zheng Yang menarik Hefei Yu ke samping dan berkata hanya ada kita berdua yang tersisa di sekte Buddha Hati. Saya akan secara resmi menerima Anda sebagai guru. Buddha Hati 10 arah terlalu berbahaya dan tidak cocok untuk Anda. Saya menemukan sekte tak berbentuk di sekte tersebut. Jie Zijian sangat cocok untukmu. Sebelum Hefei Yu dapat mengatakan apapun, Gao Zheng Yang menunjuk ke tengah alisnya dan memberikan teknik rahasia panah jari Wuxi Yang Jie kepadanya dengan kesadaran spiritualnya. Fondasi dari sekte Buddha Hati adalah Buddha Hati dari 10 penjuru. Kualifikasi Hefei Yu sedikit lebih rendah, dan sesuatu pasti akan terjadi jika dia mempraktikkan metode rahasia ini. Gao Zheng Yang juga secara khusus menemukan metode rahasia ini untuknya. Jika Hefei Yu bekerja cukup keras, dia masih memiliki kesempatan untuk memasuki tingkat surga. Setelah menerima metode rahasia yang diturunkan oleh kesadaran spiritualnya, Hefei Yu juga menutup matanya dan duduk bersila, mencoba yang terbaik untuk memahami esensi dari metode rahasia tersebut. Gao Zheng Yang memperhatikan dari samping. Keduanya berada pada saat kritis dan tidak dapat diganggu oleh benda luar. Hefei Yu adalah adik perempuan terdekatnya, jadi wajar saja jika membantunya. Bai Xin Yuan memiliki karakter yang sangat baik dan kualifikasi yang luar biasa, dan Gao Zheng Yang juga berharap dia dapat tumbuh dengan cepat. Perasaan yang sangat berbeda bisa melatih seorang master top. Dari sudut pandang praktis, ketika Ibel 15 menyerang, semakin banyak tuan dari manusia dan barbar, semakin baik. Tidak lama setelah keduanya jatuh kesurupan, dua kilatan cahaya tiba-tiba muncul di langit malam yang dalam. Secercah cahaya itu seperti bintang jatuh, terbang ke arah ini. Gao Zheng Yang sedikit mengernyit, secercah cahaya jelas merupakan cahaya gelombang vitalitas ketika pembangkit tenaga listrik tingkat surga terbang. Dilihat dari dua kilatan cahaya, sepertinya mereka mengarah langsung ke arahnya. Gao Zheng Yang melirik Ruding Hefei Yu dan Baik Xin Yuan. Sungguh sial bagi kedua orang ini untuk datang. Dua sosok yang terbang cepat di langit malam mendarat tepat di depan kam klan Bangao dan klan Kraputi. Pemeran utama wanita bertubuh tinggi dan mengenakan mantel pedang hijau dan pelindung kulit dengan warna yang sama. Membawa pedang panjang, berpakaian sangat cerdas. Fitur wajah heroiknya agak tangguh. Mata hijaunya seperti dua api hijau di malam hari, berkobar dan memikat. Laki-laki lainnya berhidung singa dan bermulut lebar. Dia tinggi, bahu lebar, dan punggung tebal. Mengenakan setengah baju besi berat berwarna hitam dan memegang pisau panjang. Berdiri di sana, ada rasa keberanian dan keberanian. Si King Ching dan Si Chang Ching adalah kenalan lama Gao Zheng Yang di dunia iblis. Faktanya, Gao Zheng Yang mengenali mereka sebelum keduanya jatuh dari langit. Gao Zheng Yang awalnya mengira kedua orang itu datang untuk mereka, tapi menurutnya itu tidak mungkin. Dia terbang jauh-jauh ke sini bersama Hefeu, dan tidak ada yang tahu keberadaan mereka. Bagaimana kedua orang ini tahu dia ada di sini? Bahkan jika seseorang dari klan Bangao dan klan Kraputi memberi tahu berita tersebut, mustahil bagi mereka berdua untuk tiba secepat itu. Menyadari hal ini, Gao Zheng Yang tidak tertarik untuk menunjukkan wajahnya lagi. Keponakannya memiliki pemikiran yang rumit dan terlalu banyak perhitungan, yang tidak menyenangkan sama sekali. Adi mana sang patriark? Asi Chang Ching membuka mulutnya, dan suara itu mengguncang malam, dan pegunungan bergema dengan kegembiraan. Adikmu Gao Zheng Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia tidak menyangka si Chang Ching akan berteriak begitu keras. Itu tidak akan menyakiti siapapun, tetapi Hefei Yu dan yang lainnya paling takut diganggu oleh dunia luar ketika mereka bermeditasi di sini. Untungnya, Gao Zheng Yang sangat pintar dan begitu si Chang Ching membuka mulutnya, dia menyadari ada yang tidak beres. Dengan mengibarkan bendera dewa darah di belakangnya, jubah berwarna darah itu berkibar dan bergulung seperti pita. Meski gelombang suara tidak terlihat, namun terlihat jelas di mata Gao Zheng Yang. Dia mendesak bendera dewa darah dan mengumpulkan semua gelombang suara drum. Gao Zheng Yang bertindak dengan santai, alami dan mudah, tanpa jejak kembang api. Ini bisa disebut puncak keunggulan. Bahkan Gao Zheng Yang sendiri sangat puas dengan ini. Setelah banyak berlatih, dia mampu mengendalikan objek eksternal seperti bendera dewa darah dan Kaisar Naga Halbert serta anggota tubuhnya sendiri. Kaisar Naga Halbert berhubungan erat dengan jiwanya, jadi tidak ada masalah dalam menggunakannya. Kuncinya adalah bendera dewa darah. Setelah harta rahasia kuno ini dipromosikan ke tingkat surga, dia menjadi lebih nyaman dalam mengendalikannya. Gerakan Gao Zheng Yang ringan dan halus, tetapi reaksi vitalitasnya tidak dapat disembunyikan dari si kincin dan orang lain di bawah. Kedua orang itu mengerutkan kening pada saat yang sama. Sungguh luar biasa bahwa kedua suku kecil barbar itu benar-benar memiliki penguasa tingkat surga. Suara besar itu membangunkan semua orang. Beberapa anak kecil terbangun dari tidurnya dan mulai menangis. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi, dan klakson peringatan berbunyi. He Ling Yun dan yang lainnya buru-buru mengerahkan tentara untuk bersiap menghadapi keadaan darurat. Tapi tidak perlu terburu-buru untuk keluar dan bertemu. Mengunjungi seseorang dengan cara ini di tengah malam, jelas orang tersebut bukanlah temannya. Banyak tentara dikam memegang busur dan menghunus pedang, memperhatikan si Chang Ching dan yang lainnya dengan gugup, tetapi tidak ada yang berbicara. Seorang pria kuat dengan pangkat surgawi dibiarkan tergantung di sini. Si Chang Ching tampak sedikit malu ketika dia melihat kam yang berisik dan ramai. Ini sedikit berbeda dari yang dia harapkan. Dia berpikir sejenak dan ingin membuka mulut untuk berbicara, tetapi sebuah suara datang lebih dulu, ini tengah malam, bisakah kamu berhenti menangis dan menakuti orang? Orang tuamu tidak mengajarimu apapun, kamu tidak tahu sopan santun. Dia dimarahi dengan kasar, gurunya dilibatkan, dan dia dikatakan kurang berpendidikan. Hal ini membuat si Chang Ching sangat marah. Pihak lain hanyalah aura tingkat ketujuh, beraninya kamu berbicara dengannya seperti ini. Namun, kenapa suara ini terdengar begitu familiar? Ingatan seorang ahli tingkat surga sungguh mencengangkan. Si Chang Ching segera menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Gao Zeng Yang. Setelah keluar dari dunia iblis, si Chang Ching dan si King Ching ingin pergi ke pegunungan Tandus Timur untuk mencoba keterampilan Gao Zeng Yang. Jangan lihat dia menghabisi semua orang di dunia iblis, bahkan menghabisi tuli. Tapi itu terjadi di dataran Heihei, dunia di mana vitalitas dibatasi secara ketat hingga tingkat kelima. Si King Ching dan si Chang Ching sama-sama tidak yakin dengan kekuatan Gao Zeng Yang. Ide kedua orang ini sangat sederhana, untuk mendapatkan kembali mukanya. Jika Gao Zeng Yang terlalu lemah, mereka mungkin akan mengambil kembali warisan Sekte Buddha Hati. Ini ide yang bagus, tapi sayangnya Gunung Situo terlalu jauh dari pegunungan di Pegunungan Tandus Timur. Keduanya terbang selama dua hari dan hanya menempuh jarak kurang dari setengah jarak. Mereka juga menerima pesan dari Fei Ying dari Gunung Situo yang mengatakan bahwa dua suku barbar sedang bermigrasi dan meminta mereka untuk mampir dan melihat situasi. Tanpa diduga, saya bertemu Gao Zeng Yang di sini. Kedua suku barbar ini konon bermigrasi dari Pegunungan Wilderness Timur, dan wajar jika mereka memiliki hubungan dengan Gao Zeng Yang. Si Chang Ching tertegun sejenak, dan kemudian menjadi bersemangat. Orang yang mereka cari ada tepat di depan mereka, menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Tinggi si Chang Ching sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan nafas dan meninggikan suaranya lagi. Tapi sebelum kata pertama diucapkan sepenuhnya, sesosok tubuh muncul di depannya, dan Gao Zeng Yang meninju wajahnya. Gao Zeng Yang belum tiba, tapi pukulannya yang tak tertandingi telah tiba lebih dulu. Si Chang Ching tidak lagi ingin berbicara. Dia tidak menyangka Gao Zeng Yang akan menyerang ketika dia melihatnya, dan pukulannya begitu keras dan keras sehingga dia sepertinya ingin menghabisinya dengan satu pukulan. Aku akan memberimu beberapa poin di dunia iblis, tapi kenapa aku harus takut padamu di sini. Si Chang Ching, yang penuh kebencian, menghunus pedangnya dan menghabisinya. Pisau panjang yang dingin itu berubah menjadi pedang berwarna salju di malam hari. Crazy Lion Sword, pedang tingkat ke-7. Ada tujuh jenis tanda ajaib di atasnya, dua jenis sihir. Itu adalah pisau terbaik di tingkat ke-7. Biasanya, orang kuat yang pertama kali memasuki tingkat surga harus menumpuk secara perlahan. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan senjata tingkat surga begitu dia memasuki tingkat surga? Hanya klan barbar dengan pengetahuan mendalam seperti klan singa yang dapat mengizinkan si Chang Ching muda mendapatkan pedang terbaik. Si Chang Ching juga menembakkan pedang ini dengan seluruh kekuatannya, dan dia juga mengkhawatirkan Kaisar Naga Halbert di tangan Gao Zheng Yang. Dari segi kualitas, ini adalah senjata ajaib. Sekalipun Gao Zheng Yang tidak bisa mengerahkan kekuatannya, dia tidak bisa diremehkan. Karena Gao Zheng Yang menggunakan tinjunya, ini adalah kesempatan bagus untuk menang. Bagi orang-orang kuat klan singa, kemenangan selalu lebih penting daripada reputasi. Selain itu, tanpa kemenangan, tidak ada reputasi. Dibandingkan dengan umat manusia yang suka membuat hal-hal yang dangkal, kaum barbar masih mempertahankan konsep kemenangan dan kekalahan yang relatif primitif. Yang mereka kejar selalu kemenangan telak. Tampaknya lebih bertenaga, liar dan bertenaga untuk mengejar kemenangan paling sederhana secara langsung. Namun dari sudut pandang bentuk sosial, masyarakat yang kompleks pasti akan membutuhkan etiket dan sistem yang lebih kompleks untuk mengoordinasikan hubungan antar manusia dan memelihara keseluruhan bentuk sosial. Jika kita hanya mengejar kemenangan dan mendahulukan kemenangan murni di atas sistem etiket, kita justru akan menghancurkan bentuk masyarakat. Oleh karena itu, negara-negara besar lebih menekankan keadilan, cita-cita, dan ketaatan pada etiket. Karena ini adalah fondasi negara. Dari tingkatan ini, bentuk sosial orang barbar lebih sederhana. Namun sistem ini pada gilirannya membatasi semangat keberanian. Terutama ketika ras yang berbeda bertabrakan dan bertarung, mengikuti aturan awal tampaknya tidak pantas dan sangat bodoh. Hanya dengan memahami inti dan menguasai fundamentalnya kita dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan keadaan setempat. Gao Zheng Yang hanya memahami aturan dan mengetahui bahwa apa yang disebut hukum dan etika saja tidak cukup untuk kebudewa sosial. Masyarakat mematuhi hukum dan etika demi kehidupan yang lebih baik. Namun ketika individu mengalami perubahan kualitatif dan bentuk kehidupan berubah, penyesuaian yang sesuai perlu dilakukan. Apa yang disebut sebagai kehilangan kekuasaan tidak lebih dari konflik antara individu yang berkuasa dan aturan-aturan sosial yang ada. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan. Pahlawan dan orang jenius seringkali sengsara dan tidak mampu berintegrasi dengan masyarakat. Akarnya terletak pada hal ini. Orang normal berada pada level yang berbeda dari pahlawan dan jenius, tetapi mereka harus mematuhi aturan orang normal. Hal ini seperti tiba-tiba melahirkan seekor harimau di antara sekelompok kera. Tentu saja harimau akan merasa tidak selaras dengan kelompok kera tersebut. Tentu saja mongki itu benar. Harimau akan kesakitan. Dia ingin menjadi mongki tetapi ternyata bukan mongki. Oleh karena itu, hanya dengan menetapkan keyakinan Anda sendiri dan mengenal diri Anda dengan jelas, Anda dapat menghindari kebingungan dan rasa sakit. Gao Zheng yang tahu betul bahwa dia adalah harimau di antara mongki. Ini adalah kasus di kehidupan saya sebelumnya. Hidup ini sama saja. Mungkin kekuatannya tidak sekuat itu, tapi jiwanya unik. Setidaknya begitulah pandangan Gao Zheng yang. Justru karena keyakinan inilah Gao Zheng yang begitu percaya diri, mampu mengendalikan kaisar naga tombak dan bendera dewa darah, serta mampu melakukan pukulan yang begitu dahsyat. Oleh karena itu, pukulan meriam yang sama, meskipun tidak ada perubahan titik akupuntur yang sesuai, tetapi dengan kerjasama sembilan transformasi raja naga, itu tetap tak tertandingi dan tidak dapat dihentikan. Sejujurnya, si cangcing tidak lemah. Semangat singa petarungnya muncul samar-samar di belakangnya, dan keberanian serta semangat mendominasi singa petarung terlihat sepenuhnya. Vitalitas kuat yang dikumpulkan melalui jiwa bela diri diubah menjadi energi pedang melalui pedang singa gila. Pilihan berwarna salju yang diubah oleh pedang singa gila bukanlah ilusi. Namun pelepasan energi pedang yang nyata dan tak tertandingi. Lebih tajam dan lebih kuat dari pisau asli. Pelepasan vitalitas adalah tanda lain dari pembangkit tenaga listrik tingkat surga. Berbagai rune pada pedang singa gila semuanya diaktifkan pada saat yang bersamaan. Energi pedang dilekatkan dengan berbagai rune seperti pemecah baju besi dan patah tulang. Jika Gao Zheng Yang tidak bisa menangkap pedangnya, dia tidak hanya akan mati, tetapi kam di belakangnya juga akan terbelah dua oleh energi pedang. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Dengan kata lain, jika Gao Zheng Yang berani menghindar, si Changqing akan menghabisi seseorang. Gao Zheng Yang, yang menggunakan seluruh kekuatannya saat mereka bertemu dan memaksanya dengan cara yang begitu kejam, benar-benar putus asa. Ketegasan dan ketangguhan si Changqing juga mengejutkan Gao Zheng Yang. Dia tersesat begitu cepat di dunia Ibel 15 sehingga Gao Zheng Yang tidak menyadari bahwa dia memiliki sifat ini. Aura pedang tajam Shen Leng mengarah ke arahnya, dan semua orang di kam merasa kedinginan. He Ling Yun dan yang lainnya juga tiba di depan pintu, dan ekspresi mereka berubah saat melihat pemandangan ini. Pihak lain jelas juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat surga. Terlepas dari menang atau kalahnya Gao Zheng Yang, pertarungan antara dua ahli tingkat surga saja sudah cukup untuk menghancurkan kam. Kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba sehingga tidak ada waktu untuk membentuk formasi pertempuran. Jika ada yang tidak baik, hari ini adalah hari di mana kedua suku mereka akan binasa. Klan Bangao dan klan Kraputi hanya bisa menaruh harapan mereka pada Gao Zheng Yang sekarang. Gao Zheng Yang juga sedikit mengernyit. Metode si Changqing sebenarnya sangat cerdik, menggunakan sandera untuk menculiknya. Tapi dia juga membenci metode seperti ini. Dapat dimengerti jika setiap orang menggunakan metode mereka sendiri selama pertempuran, tapi konyol jika melibatkan orang yang tidak ada hubungannya dengan itu. Faktanya, Gao Zheng Yang tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati kedua suku barbar tersebut. Intinya, dia adalah orang yang berhati keras. Gao Zheng Yang sebenarnya ingin menghindarinya dan membiarkan si Changqing memotong dengan sekuat tenaga. Lalu kalahkan dia dengan mudah. Mengingat Hefei Yu dan Bai Xin Yuan, Gao Zheng Yang sama sekali tidak melakukan ini. Gao Zheng Yang tidak menghindar dan meninju pintu depan lawan. Jari-jari tangan kirinya seperti kail, dan dia menggenggamnya pada bilah pedang singa gila. Energi pedang yang menembus langit tiba-tiba runtuh. Pedang singa gila itu seperti gup-gup pudel yang jinak, tanpa sedikitpun dominasi liar, hanya patuh dan patuh, dan dipegang dengan patuh di tangan Gao Zheng Yang. Roh singa petarung di belakang si Changqing mengaum ke arah langit, mengumpulkan vitalitas, dengan rambut panjang beterbangan di udara, tampak agung dan agung. Pedang singa gila terganggu oleh semua perubahan, dan roh singa pertarungan membeku sesaat. Cakar penjelajah naga ilahi Gao Zheng Yang, transformasinya tidak begitu halus, tetapi mengintegrasikan kekuatan tubuhnya dan bendera dewa darah. Tubuhnya telah mencapai tingkat surga, dan dengan bendera dewa darah, itu setara dengan tingkat surga ganda. Belum lagi tubuh ada di luar dan vitalitas ada di dalam. Dua kekuatan tingkat surga Gao Zheng Yang terintegrasi di dalam dan di luar, dan keduanya tidak digabungkan begitu saja. Keunggulan absolut dalam kekuatan memungkinkan Gao Zheng Yang dengan paksa memegang pedang singa gila, menekan semua perubahannya. Si Changqing merindukan pedangnya dan tidak mampu menahannya. Dengan suara bang yang teredam, Gao Zheng Yang meninju kepala si Changqing. Wajah si Changqing tiba-tiba mengempis, dan di bawah pengaruh tinju yang kuat, dia tertembak ke belakang. Itu berderak dan mematahkan pohon yang tak terhitung jumlahnya, terbang puluhan kaki sebelum berhenti perlahan. Jejak panjang yang ditarik oleh si Changqing masih terlihat jelas di kegelapan. Wajah si Kingqing di sebelahnya menjadi pucat. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, tapi begitu dia menghunus pedangnya, si Changqing terbang keluar. Tidak peduli seberapa besar dia melebih-lebihkan Gao Zheng Yang, si Kingqing masih tidak percaya bahwa si Changqing, yang telah mencoba yang terbaik, dikalahkan seperti ini. Dia juga dapat melihat bahwa jika Gao Zheng Yang tidak menahan tangannya, si Changqing akan mati. Meski sekarang dia terluka parah, dia masih bisa diselamatkan. Menyadari betapa menakutkannya Gao Zheng Yang, si Kingqing tidak berencana mengambil tindakan lagi. Meskipun dia lebih kuat dari si Changqing, dia hanya lebih kuat. Jelas bukan lawan Gao Zheng Yang. Mengambil tindakan akan memalukan bagi diri sendiri. Si Kingqing sangat malu, tidak tahu harus berkata apa atau melakukan apa. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasa sangat bingung. Atuan keponakan, kita bertemu lagi, a Gao Zheng Yang menyapa sambil tersenyum. Tapi senyumannya sedikit lebih menggoda, membuat si Kingqing tersipu. Si Kingqing menekan kegelisahan dan rasa malu di hatinya, menangkupkan tangannya ke Gao Zheng Yang dan berkata, Halo, Paman. Gao Zheng Yang sedikit terkejut, si Kingqing benar-benar meremehkan kesombongannya. Akibatnya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bukan karena dia malu, tapi pihak lain telah mengenali identitasnya, dan dia ingin melihat wajah Jui Mi apapun yang terjadi. Apa yang kamu lakukan di sini? A Gao Zheng Yang bertanya, mengganti topik pembicaraan. Si Kingqing diberikan amnesti dan berkata dengan tergesa-gesa ada berita dari pegunungan bahwa dua suku barbar memasuki pegunungan Tianxi. Mari kita lihat, saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda, Paman Si. Setelah jeda, dia menjelaskan dengan suara rendah sepupu saya bukan orang jahat, tapi dia agak agresif. Tolong jangan tersinggung, Paman. Si Kingqing memahami betul bahwa tidak peduli seberapa kuat klan singa, Gao Zheng Yang mungkin tidak takut pada mereka. Hanya dengan melihat apa yang dia lakukan di dunia iblis, Anda dapat melihat betapa penuh kebencian dan kejinya pria ini. Saat ini, dia harus lebih patuh dan patuh. Gao Zheng Yang menganggup dan berkata keduanya bermigrasi dari pegunungan Wilderness Timur. Kamu juga tahu bahwa ada jalan dunia iblis 15 yang sangat besar di sana. Si Kingqing menganggup. Dia belum pernah ke gua Tongtian, tapi dia telah mendengar beberapa hal dari Ju Emi. Sebagai perbandingan, situasi di gunung Situo jauh lebih baik. Sekalipun jalur tersebut dibuka penuh di masa mendatang, jalur tersebut akan terlalu sempit untuk memungkinkan masuk dan keluarnya skala besar. Gao Zheng Yang berkata saya sedikit khawatir dengan dua suku barbar ini, dan saya ingin meminta keponakan saya untuk merawat mereka. Tidak masalah. Si Kingqing menjawab dengan tergesa-gesa, Paman, jangan khawatir, saya pasti akan mengaturnya dengan baik. Bencana besar di langit dan bumi akan datang, dan Situo Shen juga berharap dapat merekrut lebih banyak orang. Si Kingqing juga berusaha membantu. A kalau begitu terima kasih atas kerja kerasmu, A Gao Zheng Yang berkata, A masih ada yang harus kulakukan, jadi aku pergi dulu. A. A ibu kota Tianyu, seperti namanya, adalah ibu kota yang dibangun di puncak Tianyu. A. Pria parubaya gemuk yang berdiri di geladak menunjuk ke puncak Tianyu yang mengjulang tinggi di kejauhan dan berkata dengan kata-kata berbusa. Dikatakan bahwa puncak Tianyu awalnya setinggi 17 ribu kaki. Nenek moyang kerajaan gunung menggunakan kekuatan tertingginya untuk memotong ketinggian 16 ribu kaki di atas puncak Tianyu dan membangun ibu kota Tianyu di atasnya. Gao Zheng Yang, yang berada di sebelahnya, terlihat pendiam dan penuh perhatian, sepertinya mendengarkan dengan eskama penjelasan pria parubaya yang gemuk itu. Masalah seseorang menjadikannya seorang guru. Hanya sedikit orang yang tidak mengetahui sejarah Tianyu Du. Pria parubaya yang gemuk itu menemukan pendengar yang serius dengan susah payah. A ibu kota Tianyu dibangun di puncak gunung setinggi seribu kaki dengan total populasi lebih dari 90 juta. Pusatnya adalah kota kekaisaran, dan kemudian kota-kota tersebut bergantian, membentuk pola sembilan kota yang dikelilingi oleh lapisan. Ia juga dikenal sebagai kota sembilan surgawi. Dapat dikatakan sebagai kota paling kuat di dunia. Pria parubaya yang gemuk itu jelas berasal dari ibu kota Tianyu. Dia seperti orang kaya yang memperkenalkan dunianya kepada tamunya, wajahnya penuh kebanggaan dan kebanggaan. Dari posisi di geladak ini, jelas mustahil untuk melihat penampakan kota Jiuchong. Pria parubaya yang gemuk itu masih takut Gao Zheng yang tidak akan mengerti, jadi dia menggambar beberapa lingkaran di tangannya dengan jari-jarinya yang gemuk, itu dia namun, dengan tata letak sembilan kota yang terjerat, hanya satu berdiri di tengah kota kekaisaran, sayang sekali Anda tidak dapat melihatnya dengan jelas, A. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya yang besar, tampak menyesal. Gao Zheng yang tersenyum dan berkata saya ingin tahu seperti apa menara Tianji. Jika saya punya kesempatan, saya akan pergi ke sana dan melihat-lihat. Sebelum pria parubaya itu dapat berbicara, seorang pria muda di sebelahnya menyela menara Tianji adalah inti dari kekaisaran. Hanya karena Anda ingin masuk, itu hanya lelucon. Dagu pemuda itu terangkat sedikit, dengan ekspresi arogan di wajahnya dan sedikit cibiran di bibirnya. Dia sudah lama muak dengan pria parubaya yang membual dalam waktu lama. Akhirnya dia menemukan kesempatan untuk tertawa. Ada sedikit rasa malu di wajah gemuk pria parubaya itu, dan dia menjelaskan memang benar orang biasa tidak bisa naik ke menara Tianji, tidak naik, tapi ada orang hebat di keluarga kerabat saya yang naik. Iya. Pemuda kurus itu melirik pria parubaya itu dan melihat bahwa dia cukup tampan dalam balutan gaun sutra. Tidak yakin siapa yang dia kenal. Meski saya tidak percaya, saya tidak berani mempertanyakannya. Dia hanya mencibir dua kali lagi, tampak menghina. Itu hanya membual dan tidak masuk akal, tetapi ketika dia bertemu dengan orang bodoh seperti itu, pria parubaya itu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia memiliki pengalaman yang kaya dan tahu bahwa pemuda itu hanya mencoba mengekspresikan dirinya dengan cara ini, terutama karena ada seorang gadis bermartabat dan cantik berbaju hijau berdiri tidak jauh dari situ. Tentu saja, dia tidak akan bersaing dengan anak muda. Anggap saja Anda tidak bisa mendengarnya. Gao Zheng Yang tersenyum santai, bagaimana dia bisa peduli dengan masalah sepele seperti itu. Pemuda itu melihat senyuman Gao Zheng Yang dan merasa sedikit cemburu di matanya. Biksu yang mengenakan jubah biksu berwarna putih bulan ini memiliki sosok ramping, alis seperti pedang dan mata berbintang, wajah seperti mahkota batu giyok, sikap lembut dan bebas, serta aura yang cukup. Seperti bulan terang di langit, terang tapi tidak terang, mulia dan lembut. Berdiri di sampingnya, pemuda itu mau tidak mau merasa malu pada dirinya sendiri. Benar saja, gadis berbaju hijau itu sepertinya tertarik dengan senyuman biksu itu, dan matanya tertuju pada wajah biksu itu untuk waktu yang lama. Pemuda itu semakin cemburu dan ingin meninju wajah Gao Zheng Yang. Tapi dia jauh lebih pendek dari Gao Zheng Yang, dan aku benar-benar tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan saat berdiri di depannya. Setelah berpikir sejenak, dia dengan sinis berkata mengapa para biksu pergi ke Tianyu. Yang mulia memuja Taoisme, dan para biksu di Tianyu mati kelaparan. Gao Zheng Yang berkata dengan tenang apakah itu Tao atau Buddha, mereka semua mendorong orang untuk berbuat baik. Selama Anda bisa menjadi orang baik, tidak peduli apa yang Anda yakini. Menurut legenda, Tiga Kaisar Suci lah yang mengajarkan seni bela diri dan sihir kepada umat manusia, sehingga umat manusia dapat memperoleh pijakan. Taoisme yang mempercayai Tiga Kaisar Suci memiliki dasar yang sangat dalam di kalangan umat manusia. Agama Buddha awalnya diperkenalkan dari barat. Selama ribuan tahun terakhir, orang-orang jenius telah bermunculan dalam jumlah besar, dan ajaran Buddha klasik telah lama terintegrasi dengan budaya berbagai kelompok etnis. Kekuatan agama Buddha meningkat pesat. Meski masih kalah jauh dengan Taoisme, namun memiliki landasan yang dalam. Justru karena situasi agama Buddha yang kurang baik, semua sekte Buddha bersatu. Dibandingkan dengan Taoisme yang tersebar, ia lebih kuat. Oleh karena itu, ada situasi di mana Kaisar Buddha Wusi yang mengambil alih agama Buddha di Tiongkok Timur. Meskipun Taoisme sangat kuat, tidak ada seorang pun yang mengklaim mampu menguasai semua penganut Tao. Jika ajaran Buddha dan Taoisme bertentangan, tentu saja hubungan di antara keduanya tidak akan terlalu baik. Kedua keluarga tersebut kerap berkonflik karena berbagai alasan. Hal ini pun menyebabkan kedua keluarga menjadi semakin bermusuhan. Jarang sekali Gao Zheng yang tidak peduli dengan perbedaan antara Buddha dan Taoisme. Pemuda itu belum pernah mendengar argumen seperti itu sebelumnya dan sejenak merasa sedikit bingung. Saya tertegun dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Apa yang dikatakan tuannya sangat bagus. Gadis berpakaian hijau di sebelahnya berseru, jika setiap orang memiliki wawasan seperti tuannya, perselisihan di dunia akan lebih sedikit. Gao Zheng yang meletakkan telapak tangannya di depan dadanya untuk menyambutnya dan berkata dengan rendah hati itu hanya pendapat bodoh dari seorang biksu malang bahwa dia tidak berani memuji donornya. Kali ini ketika dia memasuki Tianyodu untuk berlatih, Gao Zheng yang tidak ingin menimbulkan masalah. Ia sengaja membuat warna kulit perunggunya lebih terang, mendekati warna gading. Perubahan warna kulit segera mengubah temperamennya yang mendominasi dan berani. Itu membuatnya lebih terkendali dan lebih anggun. Dia telah membuat sedikit penyesuaian pada penampilannya, membuat alisnya lebih tipis dan mulutnya lebih kecil, dan keseluruhan tubuhnya telah mengalami perubahan besar. Kesombongan dan keagungan sembilan transformasi kaisar naga ditahan oleh Gao Zheng yang. Namun, seni bela dirinya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan tindakannya secara alami terkoordinasi dan sejalan dengan hukum. Di antara semua makhluk hidup, dia jelas menonjol. Gao Zheng yang suka menjadi orang terkenal dan cantik secara alami, dan dia ingin terlihat tampan meskipun dia mengubah identitasnya. Dalam kehidupan sebelumnya, penampilan, temperamen, dan sikapnya kini bisa disebut dewa laki-laki. Gadis disingyi tanpa sadar tertarik. Percakapan Gao Zheng yang membuat gadis berbaju hijau itu sedikit malu. Dia sedikit menunduk, tidak berani menatap mata Gao Zheng yang yang cerah dan jernih. Guru sangat rendah hati. Bolehkah saya bertanya siapa nama majikannya? Abiksu wukong yang malang, A Gao Zheng yang menjawab dengan sopan. Nama wukong tidak memiliki arti lain bagi orang-orang di dunia ini. Semua orang tidak bereaksi setelah mendengar ini. Gadis itu berkata dengan gembira Tuhan, Nama saya Fang Wensiu. Saya tinggal di Kiceng. Gao Zheng yang berkata nona Fang dulu tinggal di Tianyodu. Bagus sekali. Apakah gadis itu mengenal kuil Tianma? Kuil Tianma. Fang Wensiu sedikit terkejut. Tianyu begitu besar sehingga dia mungkin tidak tahu tentang kuil lain. Namun kuil Tianma terletak di Kiceng Dongnuloh, sangat dekat dengan rumahnya. Ah saya tahu kuil Tianma, tidak jauh dari rumah saya. Guru, apakah Anda akan pergi ke sana? Ah. Fang Wensiu sedikit ragu. Kuil Tianma adalah kuil yang sangat kecil. Dengan sikap Gao Zheng yang, bagaimana mungkin dia bisa pergi ke tempat itu? Gao Zheng yang tidak peduli dengan keraguan-raguan Fang Wensiu, dia sangat senang. Tianyu sangat besar dan tidak ada peta wisata. Ah ya, Biksu Malang itu pergi ke sana untuk mempraktikkan ajaran Buddha sebentar. Ah Gao Zheng yang berkata, Ah saat kami sampai di sana, kami meminta gadis itu untuk menunjukkan jalan kepada Biksu Malang itu. Ah. Meskipun Fang Wensiu sedikit bingung, dia cukup senang berpikir bahwa dia dapat membantu Gao Zheng yang. Dia masih muda dan agak naif dalam pendekatannya. Menurutku tidak ada yang salah dengan hal ini, dan aku tidak akan terlalu memikirkannya. Pemuda di sebelahnya sangat tidak puas. Dia ragu-ragu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Nona Fang, ada banyak orang jahat di dunia ini, Anda harus lebih berhati-hati. Fang Wensiu sedikit tidak senang, saya tahu ada orang jahat di dunia ini, tetapi guru jelas bukan orang jahat. Fang Wensiu mengatakannya dengan tegas dan penuh kepastian. Meskipun pemuda itu tidak mau melakukannya, dia tidak bisa mengatakan hal buruk tentang Gao Zheng yang di depannya. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya berulang kali, seolah Fang Wensiu masih muda dan cuek. Gao Zheng yang tersenyum dan tidak berkata apa-apa, pemuda ini benar. Ada yang salah jika seorang gadis kecil menilai orang dari penampilannya. Namun, sulit baginya untuk setuju dengan pemuda itu. Bukan berarti hal itu akan membuat pemuda itu bangga, tetapi gadis kecil itu takut dia tidak mau mendengarkan dan mengira pemuda itu melakukannya dengan sengaja. Pria parubaya di sebelahnya pun tertawa saat melihat pemuda itu menyusut. Ya, Dharma Guru Wukong sama indahnya dengan bulan cerah dan angin jernih. Bagaimana dia bisa menjadi orang jahat? Pria parubaya itu berkata saya telah bepergian ke banyak tempat dan bertemu banyak orang. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan seorang biksu terkemuka seperti gurunya. Pemuda itu dirampok satu demi satu, wajahnya memerah, dan dia pergi dengan marah. Setelah anak-anak muda itu pergi, pria parubaya itu pun menggelengkan kepalanya, banyak anak muda zaman sekarang yang begitu terburu-buru. Begitu pemuda itu pergi, pria parubaya itu juga memperkenalkan identitasnya. Dia adalah seorang pedagang kayu. Ia sering bepergian ke berbagai tempat untuk membeli kayu berharga. Su Song Lin berpengetahuan luas, dapat membaca wajah orang, dan sangat terampil dalam berbicara. Dengan suasana aktivitasnya, Fang Wen Siu lebih banyak berbicara. Suasana segera menjadi harmonis. Tidak butuh waktu lama bagi beberapa dari mereka untuk bergaul seperti teman lama. Selama percakapan ini, Gao Zheng Yang memperhatikan bahwa Su Song Lin dengan cerdik mengelabui kata-kata mereka. Untungnya bagi Gao Zheng Yang, dia tentu memiliki latar belakang identitas yang lengkap. Belum lagi Su Song Lin tidak dapat mendengar masalahnya, bahkan jika pengawal teratai darah pergi untuk menyelidikinya, mereka tidak dapat menemukan masalahnya. Kekayaan keluarga Fang Wen Siu musnah total, dan bahkan tiga generasi leluhurnya pun dipertanyakan. Gao Zheng Yang juga mengagumi kemampuan mengobrol pria gendut itu. Orang ini tidak terlibat dalam MLM, hanya membuang-buang waktu jika membutakannya. Gao Zheng Yang juga menjadi curiga dengan rencana pria gemuk paruh bayah ini. Awalnya dia berinisiatif untuk datang, dan sekarang dia terus membuat alasan. Pasti ada tujuan tertentu. Gao Zheng Yang awalnya mengira pria gendut itu adalah semacam mata-mata, tetapi ketika dia melihat wajahnya, dia datang untuk mendapatkan informasi. Tapi dia merasa ada yang tidak beres. Pertama-tama, seorang agen rahasia tidak bisa begitu membosankan sehingga dia bahkan mencoba menipu seorang gadis kecil. Fang Wen Siu berasal dari kota Tiandu, dia masih muda. Meskipun dia sangat tampan, penampilannya biasa-biasa saja, jadi tidak mengherankan. Itu hampir tidak mencapai level prajurit tingkat pertama. Tidak sepadan dengan usahanya. Terlebih lagi, Su Song Lin nakal dan memiliki sedikit kebencian. Senyumannya sangat ramah, namun ia seperti rubah tua yang memberikan ucapan selamat tahun baru kepada ayam betina. Gao Zheng Yang tidak ingin menimbulkan masalah. Meskipun dia menahan sebagian kekuatannya, dia masih menunjukkan fluktuasi energi prajurit tingkat 4. Keempat tingkat kekuatan tersebut tidak kuat dan tidak lemah. Secara umum, berjalan di luar saja sudah cukup. Dunia ini luas, tapi masih banyak orang biasa. Ada begitu banyak master yang bisa Anda temui di pegunungan di Wastelen Timur, dan mereka semua datang ke sini dengan tujuan tertentu. Ini bukan sesuatu yang Anda temui begitu saja. Dari sudut pandang pria gemuk, seseorang seharusnya bisa mengatakan bahwa dia sangat ahli dalam seni bela diri. Apakah ide itu terlintas di kepalanya? Gao Zheng Yang tidak ingin menimbulkan masalah, tapi melihat tingkah laku pria gendut itu, dia sepertinya menganggapnya serius. Dia sangat ingin tahu tentang apa yang ingin dilakukan pihak lain. Atianyu terlalu tinggi, jadi Anda perlu menggunakan kereta gantung khusus untuk menarik perahu masuk dan keluar. Karena kereta gantung itu mengelilingi kota, banyak perahu yang keluar masuk, dan mereka akan berhenti satu atau dua kali di tengah kota, kereta gantung. Su Song Lin memandangi puncak mega itu semakin dekat, dan berkata dengan sedikit emosi saya pernah tidak beruntung. Perahu yang saya naiki berhenti di kereta gantung selama tiga hari sebelum memasuki kota. Saya berharap keberuntungan kita kali ini lebih baik. Fang Wen Siu juga berkata ya, saya telah melakukannya dua kali. Kereta gantung itu sangat gelap dan menakutkan. Konon sekelompok bandit di dalam kereta gantung disebut geng tangan racun, dan mereka sering merampok dan menghabisi orang di sana. Itu sangat penuh kebencian. Pengadilan tidak berbicara tentang pemerintahan. Geng tangan beracun pasti berkolusi dengan pejabat dan gangster hingga menjadi begitu merajalela. Sejauh yang saya tahu, mereka akan menyelidiki secara menyeluruh sebelum mengambil tindakan dan hanya akan merampok kapal tanpa latar belakang. Ini adalah kapal penumpang Downwind, dan mereka tidak berani menyentuhnya. A. Su Song Lin berkata dengan sangat yakin. Fang Wen Siu memuji saudara Su, Anda benar-benar berpengetahuan luas. Di mana-di mana, tampaknya Tianyu sudah sangat dekat, namun perahu besar itu berlayar menyusuri sungai yang panjang hingga hari hampir gelap sebelum tiba di pintu masuk kereta gantung di kaki puncak Tianyu. Gao Zheng Yang juga untuk pertama kalinya melihat penerapan permesinan di dunia ini. Pintu masuk kereta gantung tingginya 7 hingga 8 kaki dan sangat stabil. Duduk di dalam perahu, Anda bahkan tidak merasakan perahu itu bergerak ke atas. Karena kereta gantung sangat gelap dan tidak terlalu aman. Semua orang di de sudah kembali ke kabin. Su Song Lin mengundang Gao Zheng Yang dan Fang Wen Siu ke kamarnya. Kamar Su Song Lin lebih luas dan perabotannya cukup mewah. Tampilannya sangat berbeda dengan kabin biasa. Fang Wen Siu juga mengandalkan kemampuan seni bela diri yang baik dan percaya pada Su Song Lin dan Gao Zheng Yang, jadi dia berani datang sebagai tamu. Ia juga cukup kagum dengan kemewahan perabotan ruangan itu. Gao Zheng Yang semakin melihat ada yang tidak beres. Kabin ini jelas merupakan tempat tinggal Su Song Lin. Itu sebabnya banyak perabotan yang didesain sesuai bentuk tubuhnya. Detail ini saja membuat Gao Zheng Yang merasa sedikit bersemangat. Setelah perjalanan yang membosankan, akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang baru. Gao Zheng Yang belum sempat merasakan adat istiadat berbagai negara setelah terlalu lama tinggal di pegunungan di Gurun Timur. Dibandingkan dengan makanannya yang lesat dan pemandangannya yang indah, pengalaman istimewa ini bisa lebih memahami konotasi negara dan bangsa. Minum teh? Minum teh Su Song Lin membuat teh dengan antusias. Ini Bai Jian Mei, teh yang sangat istimewa. Jika Anda bukan tamu terhormat, saya tidak akan membawanya keluar. Su Song Lin sangat mahir membuat teh, dia segera membuat teko kecil khusus dan memasukkan air ke dalamnya agar cepat panas. Kemudian dia membuat teh dan air, dan sangat perhatian. Seolah ingin mencegah perhatian mereka berdua, Su Song Lin meminum tehnya terlebih dahulu. Fang Wen Siu dan Gao Zheng Yang juga minum teh dan mengobrol sebentar. Fang Wen Siu memejamkan mata dan tiba-tiba pingsan. Gao Zheng Yang bahkan tidak menutup matanya, dia duduk di kursi dan bertanya dengan tenang A apa yang ingin kamu lakukan? A. Su Song Lin duduk di kursi besar, mengambil cangkir teh dan menyesap air, lalu berkata Guru Wukong sangat tampan sehingga orang-orang mengaguminya. Kebetulan ada seorang wanita dermawan yang ingin belajar agama Buddha, dan dia mengundang sang guru dan rombongannya membawa dermawan perempuan tersebut untuk memperjelas keraguannya dan mengajarkan Dharma. A. Tidak ada yang salah dengan kata-kata ini, kecuali wajah gemuk Su Song Lin memiliki senyuman miring, membuatnya terlihat sangat malang dan licik. Gao Zheng Yang secara kasar memahami bahwa pihak lain tertarik padanya. Menculik perempuan adalah hal yang biasa, tetapi tidak banyak laki-laki. A. Karena kita di sini untuk biksu malang itu, biarkan Nona Fang pergi, A. kata Gao Zheng Yang dengan wajah serius. A. Kamu adalah biksu yang pintar, kenapa kamu mengatakan hal bodoh seperti itu? A. Su Song Lin tertawa, lemak di wajahnya bergetar. Dia menambahkan itu tidak ada hubungannya dengan dia, tapi dia bersikeras untuk datang. Saya tidak bisa menahannya, sulit bagi saya untuk menolak hal semacam ini yang datang ke rumah saya. A. Setelah mengatakan itu, Su Song Lin melirik ke arah Fang Wen Siu yang tidak sadarkan diri di kursi dan berkata dia tidak terlalu cantik, tapi dia memiliki penampilan yang baik. Yang paling penting adalah dia masih perawan murni, jadi dia bisa dijual dengan harga yang bagus. Gao Zheng Yang menggelengkan kepalanya sedikit, kamu tidak muda lagi, dan kamu harus punya anak. Terlalu kejam memperlakukan gadis kecil yang lugus seperti ini. Senyuman Su Song Lin memudar dan dia menghela nafas dunia ini sulit, dan justru karena kita harus menghidupi keluarga kita maka kita harus melakukan ini. Di dunia ini, Anda memakan orang atau dimakan oleh orang lain. Saya tidak ingin dimakan, jadi aku hanya bisa memakan orang. A. Letakkan pisau daging dan berbalik, A. Gao Zheng Yang berkata, A. Kamu masih memiliki kesempatan untuk bertobat sekarang, A. A. Cahaya dingin muncul di mata menyipit Su Song Lin, dan meskipun ada senyuman di wajahnya, dia terlihat sangat jahat. B. Ku, kamu sangat pintar. Kamu telah mencoba untuk menunda waktu. Tetapi tidak ada gunanya. Rumput Yuan Shi yang digunakan dalam teh dirancang khusus untuk merusak vitalitas dan menelan darah. Sekali teguk akan membuat tulang lemah dan otot mati rasa. Semakin lama waktunya, semakin kuat obatnya. A. Jadi apa? A. 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 Tanya Gao Zheng Yang. Dengan tampilan santai itu, dia sepertinya tidak peduli dengan eklips Yuan Chao. Jadi, jangan coba-coba menakutiku. Su Song Lin berkata dengan keras, Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Kamu patuh dan aku tidak akan mempersulitmu. Jika kamu benar-benar membuatku kesal, aku akan memotongnya, lepaskan anggota tubuhmu dan lemparkan kamu ke dalam lubang hidup-hidup. Jelas sekali bahwa pihak lain telah meminum bubuk jiwa pengikis tulang, dan dia tidak akan pernah bisa bertahan hidup di bawah tingkat surga. Su Song Lin selalu merasa tidak nyaman. Su Song Lin dengan sengaja memberitahu Gao Zheng Yang bahwa khasiat obat dari Koroding Yuan Chao sama sekali berbeda dari Koroding Bon Koroding Soul Powder. Ingin melihat reaksinya, tapi Gao Zheng Yang sepertinya tidak diracuni sama sekali. Tapi dia tetap tidak bergerak. Tidak dapat melihat kebenarannya, Su Song Lin tidak berani bertindak gegabuh. Tekanan besar yang tak terlihat terus menumpuk. Itu seperti pisau tajam yang tak terlihat, terus menerus menusuk tubuhnya. Ketakutan yang sangat besar dan tak terkendali menyebabkan keringat mengucur di wajah gemuknya. Akamu terlihat sangat gugup. Akata Gao Zheng Yang sambil tersenyum. Kentut, kenapa aku gugup? Hidup dan matimu ada di tanganku. Su Song Lin berkeringat deras, mengalir di wajahnya yang gemuk seperti hujan, hampir menenggelamkan matanya. Su Song Lin tidak berani mengulurkan tangan dan menyekanya. Tidak ada tempat di tubuhnya yang berani dia gerakan. Dia memiliki intuisi bahwa gerakan apapun akan menyebabkan kematiannya. Gao Zheng Yang tidak berbicara atau bergerak. Dia hanya memandang Su Song Lin dengan penuh minat. Dia sangat penasaran dengan seberapa banyak keringat yang bisa dikeluarkan pria gendut ini. Dalam waktu singkat, pria gendut itu tidak hanya basah kuyuk, bahkan ada genangan air di bawah kakinya. Mereka yang tidak tahu lebih baik mengira dia kencing di celana. Akamu tidak sebodoh kelihatannya setelah menunggu beberapa saat, Gao Zheng Yang akhirnya berbicara. Ketika Gao Zheng Yang memecah keheningan, Su Song Lin tidak merasa lega. Aura pembasmi yang bisa membuat orang tercekik menjadi semakin kuat. Dia hanya bisa menatap Gao Zheng Yang dengan tatapan kosong, berkeringat tanpa henti. A. Apakah kamu menjadi pelembab udara? A. Gao Zheng Yang tersenyum lebih bahagia. Sayangnya pihak lain pasti tidak memahami lelucon dingin ini. Gao Zheng Yang mengambil teko, membaliknya dan melihatnya, tetapi tidak menemukan mekanismenya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu bagaimana kamu meracuni saya. Melihat Gao Zheng Yang benar-benar bergerak, hati Su Song Lin kembali bergetar. Benar saja, bubuk jiwa pengikis tulang tidak berpengaruh. Sebelum pria gendut itu dapat berbicara, mata Gao Zheng Yang tertuju pada cangkir teh. Set cangkir teh seladon yang terbuat dari bahan plum, anggrek, kerisan, dan bambu ini terlihat cukup indah. A. Tidak ada yang salah dengan teko tehnya, hanya cangkir tehnya saja. A. Gao Zheng Yang mengambil cangkir teh dan membandingkannya. Benar saja, ada sedikit perbedaan beratnya. Ketiga cangkir teh itu dipoles dengan batu kingyuan, dan racunnya keluar saat dibakar. Setelah diseduh dengan air panas, racun di dalamnya akan membusuk. Setelah dilihat oleh Gao Zheng Yang, Su Song Lin tidak lagi menyembunyikan apapun dan dengan jujur A.A.A.A. menjelaskan desain mekanisme di dalamnya. Gao Zheng Yang hanya bisa menggelengkan kepalanya. Penjahat seperti ini benar-benar profesional. Keracunan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tidak heran Su Song Lin begitu sombong sekarang. Ini tentu bukan sebuah organisasi kecil. A.A.A. apa yang ingin kamu lakukan dengan menangkap biksu malang ini? A.A. meskipun Gao Zheng Yang telah menebak-nebak, dia masih sedikit tidak percaya dan harus bertanya dengan jelas. Ini A.A.A. Su Song Lin ragu-ragu dan tidak berani mengatakan apapun. Dia menghabisi puluhan ribu ibel 15 di dunia iblis, dan memiliki panji dewa darah untuk mengumpulkan jiwa-jiwa. Niat menghabisi yang dia kumpulkan tidak ada bandingannya oleh sedikit orang di dunia. Tergerak oleh niat menghabisi Gao Zheng Yang, Su Song Lin merasa seolah-olah otaknya telah ditusuk. Yang paling menakutkan adalah perasaan tertusuk dan terkoyak. Saking menakutkannya, hati dan kandung empedus saya pecah, dan air kencing saya keluar tak terkendali. Ah sudah ku bilang padamu bahwa ada seorang wanita dari Sang San Cheng yang ingin mencari biksu untuk berpartisipasi dalam Happy Zen, tapi dia tidak pernah bisa menemukan yang cocok. Aku dibutakan oleh lemak nangui, jadi aku mengarahkan pandanganku pada masternya. Saat pria gendut itu berbicara, tubuh gemuknya meluncur turun dari kursi dan ambruk ke tanah. Dia ingin berlutut tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, jadi dia hanya bisa berbaring di tanah seperti serangga daging besar yang lemas. Ah kamu cukup cerdas, ah Gao Zheng Yang tertawa, ah jika kamu cantik, biksu malang itu sebenarnya tidak terlalu keberatan, ah. Yang disebut tiga kota teratas mengacu pada kota pusat kekaisaran, kota kedua, dan kota ketiga. Tentu saja ketiga kota ini memiliki namanya masing-masing, namun demi kenyamanan, setiap orang akan menyebutnya langsung dengan angka seperti 2, 3, dan 4. Hanya keluarga kerajaan, pejabat tinggi, orang kaya, dan pejabat tinggi kekaisaran lainnya yang memenuhi syarat untuk tinggal di tiga kota teratas. Oleh karena itu, Sang San Cheng juga mewakili makna yang berkuasa. Ini semua adalah apa yang dikatakan Su Song Lin saat mengobrol santai. Gao Zheng yang tersenyum bahagia karena dia sebenarnya akan dikirim ke kota Sang San. Dia sangat senang. Bagaimanapun, ini adalah pengakuannya. Namun, niat menghabisinya tidak berkurang sama sekali. Su Song Lin, yang terbaring di tanah, tidak berani menjawab pertanyaan itu sama sekali. Dia memiliki pengalaman yang kaya dan telah bertemu banyak master, tetapi dia belum pernah melihat seorang pun yang memiliki niat menghabisi sekuat itu. Su Song Lin tahu betul bahwa ini adalah guru paling berbahaya yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Kecerobohan apapun akan menyebabkan kematian. Oleh karena itu, dia sangat jujur aa dan patuh. Anda mungkin tidak bisa lolos dari kematian dengan cara ini, tapi Anda selalu bisa hidup lebih lama. Setelah beberapa kali tertunda, anggota geng lainnya tiba. Maka mungkin ada peluang untuk melarikan diri. Setelah mengatakan semua itu, serahkan penawarnya, Agao Zheng yang berkata dengan tenang. Su Song Lin berkata dengan wajah pahit tuan, saya benar-benar tidak memiliki penawarnya. Bubuk jiwa pengikis tulang sangat berharga, dan hanya altar utama yang memiliki penawarnya. Yang mengejutkan Su Song Lin, Gau Zheng yang sepertinya mempercayai kata-katanya dan tidak terus bertanya tentang penawarnya. Sebaliknya, topiknya berubah dan dia bertanya tentang situasi geng. Apa nama gengmu? Siapa pemimpinnya? Ada berapa master di sana? Su Song Lin tidak berani ragu-ragu dan menjawab dengan tergesa-gesa geng kami disebut geng tangan beracun. Saya tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan pemimpin geng, dan saya tidak tahu siapa pemimpin geng tersebut. Meskipun kami adalah wakil ketua geng dan hei, ada gelar yang disebut Poison Demon, ahli racun yang sangat mengesankan. Ibel 15 racun, apakah ini tingkat surgawi? Gao Zheng yang tidak memiliki kesan tentang nama ini. Dia telah tinggal di jurang, jadi tentu saja dia tidak tahu berapa banyak orang kuat yang ada di dunia luar. Ya, benar Su Song Lin ragu-ragu dan tidak yakin. Meskipun dia telah melihat dimen racun beberapa kali, sulit untuk menentukan kedalaman dimen racun. Namun nama Tianji jelas lebih menggertak. Su Song Lin bersedia agar dan hei menjadi orang yang berkuasa di tingkat surga. Abisnis apa yang kalian, geng tangan beracun, lakukan. Ah. Gao Zheng yang tampaknya sangat tertarik dengan geng tangan beracun, yang juga menyemangati Su Song Lin. Pria dengan niat menghabisi seperti Gao Zheng yang jelas bukan orang baik. Karena semua orang mempunyai pemikiran yang sama, banyak hal dapat didiskusikan. Su Song Lin berkata geng tangan beracun kami sangat kuat dan memiliki jaringan yang sangat luas. Kamilah yang membuka kasino Yulong di Wucheng. Kami juga secara rutin membuka pasar gelap di sana untuk menjual kembali berbagai barang berharga. Apa yang dikatakan Su Song Lin tentu saja bersifat rahasia. Namun bagi kalangan atas kota Tianyu, ini adalah rahasia semi terbuka. Selain itu, latar belakang kasino Yulong sangat rumit, dan menguasai sebagian besar pasar gelap bawah tanah di kota Tianyu. Geng tangan beracun hanyalah pemain kecil. Su Song Lin sangat licik dan sengaja memisahkan il lubang besar di sini. Jika Gao Zheng yang berani mencari masalah, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia akan mati. Gao Zheng yang secara alami tidak mengetahui liku-liku latar belakang, tetapi menilai dari upaya, mata, ekspresi, dan perubahan halus lainnya dari Su Song Lin, dia segera tahu bahwa dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Ini bukan teknik rahasia, ini hanya memperbesar wajah seseorang seratus kali lipat, dan ekspresi atau tatapan halus apapun di matanya terlihat jelas. Selama Anda cukup membaca, dengan sendirinya Anda akan mengetahui apakah seseorang berbohong atau mengatakan yang sebenarnya. Tentu saja, langkah ini tidak efektif melawan level surgawi. Ketika seorang ahli tingkat surga dengan sengaja mengendalikan dirinya sendiri, dia dapat menghindari perubahan ekspresi yang tidak berarti. Tentu saja hal ini juga memerlukan pengendalian yang disengaja. Tianji juga seorang manusia dan tidak sengaja mengontrol ekspresinya setiap hari. A. Kemana kamu akan menjual semua orang itu? A. Ini terutama untuk kebudewa sang sanceng. Su Song Lin menunjukkan ekspresi menyedihkan, orang-orang di tingkat atas akan memiliki segala macam hobi aneh setelah makan dan minum cukup. Tapi mereka harus berpura-pura menjadi orang baik di permukaan. Hanya saja kami dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan kotor. A. Apakah kamu sering merampok orang dengan begitu tidak bermoral? A. Gauzeng yang berkata, A. Jika seseorang hilang, bukankah keluargamu akan mencarinya? A. A. Kami semua bertanya sebelum melakukan apapun. Sasaran aksinya semua berlatar belakang keluarga biasa. A. Kalaupun ada masalah, tidak akan ada masalah. Tidak akan terjadi hal besar, A. A. Kamu cukup berhati-hati, A. Gauzeng yang mengejek. Su Song Lin tidak berani berbicara lagi dan menundukkan kepalanya begitu rendah hingga dia hampir menancapkan kepalanya ke lantai. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di depan pintu. Su Song Lin, yang terbaring di tanah, mendengarnya dengan sangat jelas, dan dia merasa senang. Setelah sekian lama ditunda, akhirnya sampai juga. Jika dia menunggu lebih lama lagi, dia akan ketakutan setengah mati tanpa Gauzeng yang mengambil tindakan. Pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang pria pendek dan gemuk melangkah masuk. Dia menyadari ada yang tidak beres bahkan sebelum dia membuka mulutnya. Su Song Lin, yang terbaring di tanah, dan Gauzeng yang, yang duduk tegak, tampak aneh peduli bagaimana mereka memandangnya. Pria gemuk dan pendek itu sangat waspada. Dia segera mengeluarkan pisau pendek dari pinggangnya, menunjuk ke arah Gauzeng yang dan berkata, kamu dari jalan mana. Pria muda yang mengikuti pria gemuk dan pendek itu tidak siap. Ketika dia menyadari sesuatu sedang terjadi, dia buru-buru meraih panah pendek yang diikatkan di pinggangnya. Karena saya sedikit gugup, saya bahkan tidak mencabutnya dua kali. Wajahnya tidak bisa membantu tetapi memerah. Pria ini terlihat canggung dan bodoh, yang membuatnya sangat bahagia. Suasana tegang pun semakin meredah karena hal tersebut. Gauzeng yang bertanya dengan lucu apakah ini bala bantuanmu. Su Songlin terbaring di tanah, mengutuk dalam hatinya. Biarpun si idiot ini tidak bisa membantu, dia bahkan akan mempermalukan geng tangan racun. Tapi dia buru-buru berkata jangan lakukan apapun, tuan ini adalah temannya. Pria bertubuh gemuk dan pendek itu memandangnya dengan curiga. Cara Su Songlin terbaring di tanah jelas tidak terlihat seperti sedang menjalin pertemanan. A apa yang terjadi? A pria bertubuh gemuk dan pendek itu bertanya pada Su Songlin. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita tidak akan mengenal satu sama lain tanpa bertengkar. Su Songlin berkata tuan ini berasal dari jalur yang sama. Pria gemuk dan pendek itu bahkan lebih curiga. Gauzeng yang mengenakan pakaian biksu berwarna putih bulan, anggun seperti angin cerah dan bulan cerah. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia adalah seorang biksu terkemuka. Kami memiliki pikiran yang sama dengan mereka, sungguh sebuah lelucon. Gauzeng yang tidak menjelaskan, tapi tersenyum dan berkata kita semua sama. Untuk memberikan wajah biksu malang itu, berikan penawarnya kepada gadis itu. Dia masih berguna bagi biksu malang itu. Pria bertubuh gemuk dan pendek tidak bisa melihat kedalaman Gauzeng yang, dan dia tidak berani mengambil tindakan gegabuh. Dia ragu-ragu dan berkata saya tidak punya penawarnya. Jika Anda ingin penawarnya, ikut kami ke altar utama untuk mendapatkannya. Tidak peduli apa rahasia Gauzeng yang, dia hanya bisa berada di bawah kekuasaan mereka ketika dia pergi ke altar utama. Sedangkan untuk gadis itu, tidak masalah. Namun, menurut keledai botak ini siapa dia dan berikan wajahnya. Pikiran pria gemuk dan pendek itu berputar, dan senyuman yang dipaksakan muncul di wajah gelapnya. Altar utama tidak jauh dari sini. Karena tuannya ada di sini, saya kebetulan pergi dan duduk. Ah oke, saya baru saja akan berkunjung. A Gauzeng yang tidak menolak, memeluk Fang Wen Siu dengan satu tangan, mengulurkan tangannya dan berkata, A pimpin jalan, A. Pria bertubuh pendek dan gemuk itu mendengus tidak senang dan perlahan keluar dari lubang palkah. Pemuda di belakangnya kesulitan mengeluarkan panah pendek itu. Melihat ini, dia tidak tahu apakah harus mengangkatnya atau menyimpannya. Dia mundur dengan ekspresi kebingungan di wajahnya. Idiot, setelah keluar dari palkah, pria gemuk dan pendek itu menamparkan wajah pemuda itu dua kali dengan keras. Ah kamu tetap di sini dan memimpin jalan, ah kata pria bertubuh gemuk dan pendek itu, berbalik dan melompat keluar dari kapal. Di tikungan ini, perahu bergerak sangat lambat. Setelah pria gemuk dan pendek itu mendarat, dia bergegas maju tanpa ragu-ragu. Ada banyak pertigaan di gua yang gelap. Kebanyakan orang menjadi bingung setelah melewati dua persimpangan di sini. Pria gemuk dan pendek telah berada di sini selama lebih dari 10 tahun. Dia sangat akrab dengan kereta gantung ini dan tidak bisa salah bahkan dengan mata tertutup. Setelah berbelok ke kiri dan ke kanan, mengembara dalam gua yang berbentuk labirin dalam waktu yang lama, pria bertubuh gemuk dan pendek itu akhirnya sampai di depan sebuah pilar batu besar. Dia menginjak batu di tanah dua kali, dan dengan suara karala yang kering, dinding batu perlahan berbelok ke dalam, memperlihatkan pintu masuk yang lebar. Pria bertubuh gemuk dan pendek itu menoleh ke belakang dan tidak melihat ada yang salah, lalu berbalik dan memasuki pintu masuk. Setelah melewati lorong yang panjangnya lebih dari 100 kaki, mata tiba-tiba terbuka. Uluhan rumah batu berwarna biru berbentuk setengah lingkaran, dengan ruang terbuka luas di depannya. Lusinan bola api hijau tergantung di atasnya, menerangi tempat itu dengan cukup terang. Pria gemuk dan pendek melintasi ruang terbuka dan langsung menuju ke pintu rumah batu di tengah. Dia berkata dengan keras wakil pemimpin geng, su gemuk sepertinya telah ditahan oleh seekor keledai botak. A saya seorang biksu, bukan keledai botak, A sebuah suara yang agak kesal tiba-tiba terdengar di belakang pria bertubuh pendek dan gemuk itu. Wajah pria gemuk dan pendek itu bergetar, dan bulu di lehernya berdiri. Karena rasa ngeri yang berlebihan, otot-otot tubuh menjadi tegang dan kaku. Pria pendek berbadan tegap itu menoleh perlahan dan melihat Gao Zheng yang berdiri di satu sisi di belakangnya. Gao Zheng yang masih memegang Fatih Su di tangannya. Fatih Su masih terjaga dan menatapnya dengan sedikit simpati. Pria gemuk dan pendek itu bahkan lebih ketakutan. Su gemuk memiliki berat hampir 200 kg, dan Gao Zheng yang mengikutinya dengan sepotong daging yang besar, tetapi tidak mengeluarkan suara, membuatnya tidak sadar. Ini bukan hanya tentang menjadi master kinggong, tetapi juga tentang mengendalikan kekuatan tanpa membocorkan jejak. Seni bela diri lawan jauh lebih kuat dari miliknya. Pria gemuk dan pendek menjadi semakin ketakutan saat memikirkannya, dan dia berkeringat dingin. Gao Zheng yang berkata kepada Su Songlin dengan cara yang lucu. Saya pikir Anda bukan dari geng tangan beracun, tetapi dari geng Han. Kalian masing-masing sangat ingin berkeringat. Hahaha. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Baik Su Songlin maupun pria pendek itu tidak tertawa, tapi Gao Zheng yang tertawa bahagia. Abawahanku sangat tidak kompeten sehingga mereka membuat tamu terhormat kita tertawa, seorang lelaki tua kurus berjubah hitam keluar dari ruangan. Orang tua itu seperti pohon tua yang mati, kulitnya kering dan tidak berdarah, serta wajah tuannya juga kering dan tidak bernyawa. Rambut di kepalanya hampir rontok, hanya beberapa helai uban pendek yang menggantung di kepalanya, dan kulit kepala abu-abu yang tidak berambut sedikit mengkilat. Jika bukan karena sepasang mata merah yang bergerak sedikit, itu akan menjadi seperti mumi. Di bawah cahaya bola api hijau zamrut di atas, lelaki tua berbaju hitam itu tampak lebih menakutkan dan mempesona, dengan penampilan penuh iblis. Ah siapa kamu? Ah Gao Zheng yang tidak tahu bagaimana menilai orang dari penampilannya, meskipun penampilan orang lain sangat menyebalkan. Ah saya dan He, dan beberapa orang menyebut saya ibel 15 beracun. Ah. Kata lelaki tua berbaju hitam sambil tersenyum. Hampir semua gigi di mulutnya hilang, hanya beberapa gigi bengkok berwarna hitam dan kuning yang masih bertahan. Senyuman seperti itu membuat lubang hitam semakin menakutkan. Abiksu malang itu datang ke sini karena satu hal. Dia datang untuk mendapatkan penawar bubuk pemakan jiwa tulang busuk. Gao Zheng yang berkata dan tua, tolong bantu saya. Dan tua, cahaya dingin muncul di mata Tuan Sanhe. Nama yang sangat umum ini membuatnya sangat kesal karena suatu alasan. Menurut beku ini, siapakah dia? Namun, ibel 15 racun adalah orang yang murung, dia tidak bisa melihat kedalaman Gao Zheng yang dan tidak mau mengambil tindakan dengan mudah. Dia merenung sejenak dan menyeringai kamu cukup menarik sebagai seorang biksu. Jika kamu membutuhkan penawarnya, aku akan memberikannya kepadamu. Ibel 15 racun menjentikan lengan bajunya, dan fas porselen dengan ibu jari dan perut besar terbang menuju Gao Zheng yang. Meskipun Su Song Lin dan pria pendek berbadan tegap berusaha keras untuk menenangkan diri, ekspresi mereka mau tidak mau berubah, dan mereka menatap dengan gugup ke arah botol porselen yang terbang. Nama Poison Devil bukan sekedar iseng, lelaki tua itu berlumuran racun. Bahkan kentut pun bisa meracuni seseorang hingga mati. Bagaimana mungkin barang yang dia buang bisa menjadi barang yang baik? Pria pendek bertubuh gemuk dan Su Song Lin sama-sama ingin Gao Zheng yang mati, tapi siapa yang tahu betapa kuatnya benda yang dilemparkan oleh Ibel 15 racun itu? Akan menjadi sial jika mereka berdua diracun sampai mati. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Poison Demon, dia tidak akan peduli dengan hidup atau mati mereka. Di tengah tatapan ketakutan kedua orang itu, Gao Zheng yang mengulurkan tangan dan mengambil botol porselen. Tangan Gao Zheng yang ramping dan anggun, dan kulitnya sehalus gading. Memegang botol porselen dengan lembut, ada semacam perasaan Zen yang halus. Dan botol porselen itu tetap berada di tangan Gao Zheng yang. Tidak ada ledakan, tidak ada asap beracun, atau serangga beracun yang merayap keluar. Sepertinya botol ini berisi penawarnya, tanpa ada trik lain. Ibel 15 beracun itu menatap Gao Zheng yang, dengan ekspresi terkejut di mata lamanya. Tentu saja, dia tidak akan bermain-main dengan Gao Zheng yang. Racun dalam botol porselen akan keluar setelah benturan ringan. Bahkan jika dia tidak menyentuhnya, dia sudah menggunakan kekuatan saat melemparkannya. Apapun yang terjadi, racun di dalamnya pasti akan keluar. Ini hanyalah teknik racun yang paling sederhana, terutama digunakan untuk menarik perhatian Gao Zheng yang. Ketika dimen racun keluar lagi, dia mengirimkan debu beterbangan dari enam keinginan. Zat yang sangat beracun ini, yang sehalus debu, dapat masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan manusia dan merangsang berbagai nafsu dalam diri manusia. Melihat racunnya tidak terlalu kuat, namun jika bersendewa dengan api mayat yang menyala di atas, akan berubah menjadi enam keinginan yang membakar api hati. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat toksisitasnya. Bahkan orang kuat di tingkat surga tidak dapat menahan serangan itu. Ditambah dengan zat yang sangat beracun di dalam botol porselen, bahkan Ibel 15 racun sendiri tidak dapat menahan campuran ketiga racun tersebut. Racun ini sangat berharga, dan orang seperti Fatisu tidak memenuhi syarat untuk menikmati racun pada tingkat ini. Ibel 15 racun menghitung dengan sangat hati-hati, dan semua racun ditujukan ke Gao Zeng Yang. Namun yang membuatnya takut adalah Gao Zeng Yang hingga saat ini tidak menunjukkan gejala keracunan. Setelah diracuni oleh Liu Yu Flying Das, matamu pasti akan berubah menjadi hijau. Orang yang diracuni itu sendiri tidak merasakan apa-apa, tapi Gao Zeng Yang jelas tidak bereaksi. Ini sangat aneh. Ibel 15 racun juga sedikit panik. Dia adalah ahli jiwa bela diri tingkat 7, tapi dia telah bermain dengan racun selama bertahun-tahun dan menggunakan racun untuk menghadapi semua musuh. Jika Anda benar-benar ingin mengambil tindakan, Anda tidak tahu berapa banyak sisa seni bela diri yang Anda miliki. A. Orang tua, ini sepertinya bukan penawarnya. A. Gao Zeng Yang memiliki lapisan pelindung paduan titanium. Tidak peduli seberapa kuat racunnya, ia tetap perlu bekerja melalui tubuh atau vitalitas manusia. Begitu tubuh merasakan ketidaknyamanan, paduan titanium dapat menghilangkan racun dengan sendirinya. Dengan tubuh Gao Zeng Yang yang kuat saat ini, bahkan tanpa paduan titanium, dia masih dapat memblokir masuknya racun. Faktanya, sebelum masuk ke sini, Gao Zeng Yang telah menutup seluruh tubuhnya. Belum lagi udaranya, bahkan nafas vitalitas pun tidak. Tanpa cara untuk menyebarkannya, betapapun buruknya racunnya, tidak ada gunanya. Gao Zeng Yang berkata, dan dengan jentikan jarinya, botol porselen itu mendarat di tubuh pria gemuk dan pendek itu. Tekniknya sangat indah, dan dia menggunakan jari-jarinya untuk mengerahkan kekuatan secara diam-diam dan cepat. Pada saat pria bertubuh gemuk dan pendek itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Pria gemuk dan pendek itu menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru meratap kepada Ibel 15 beracun itu wakil pemimpin, Ibel 15 beracun itu melirik pria pendek bertubuh gemuk itu dengan perasaan tidak senang. Dia melolong dan menjerit sebelum dia mati. Tapi dia tetaplah wanita jalang yang berguna. Selain itu, bukanlah lelucon jika Gao Zeng Yang meracuni bawahannya di depannya. Dengan jari kelingking tangan kirinya terlipat di lengan bajunya, Demon racun dengan terampil mengambil sedikit penawar racun dari kantong obat di lengan bajunya dan menjentikannya hanya dengan satu jari. Dengan budidaya tingkat surga, dia secara alami dapat memberikan penawarnya kepada bawahannya secara diam-diam dan meracuninya. Pada saat ini, Gao Zeng Yang menjentikkan lengan panjangnya dan angin kencang bertiup, tidak hanya menghilangkan penawarnya, tetapi juga mendorong pria bertubuh gemuk dan pendek itu keluar. Pria gemuk dan pendek tidak dapat menahan kekuatan dan jatuh ke tanah dan berguling lebih dari 10 kaki sebelum berhenti. Dia masih ingin berbicara, tetapi luka di tubuhnya terkontaminasi racun, dan racun itu tiba-tiba keluar. Wajahnya dengan cepat berubah menjadi ungu, dan kulit di tubuhnya menonjol dan cepat membengkak. Dalam beberapa tarikan napas, terdengar suara teredam, dan perut pria pendek itu tiba-tiba meledak, dan darah hijau beracun muncrat kemana-mana. Pemandangan itu sangat mengerikan. A. Orang tua itu sangat kejam. Dia bahkan menyerang bangsanya sendiri. A. Tidak ada ekspresi di wajah layu ibel 15 beracun itu. B. Bukan karena dia tidak ingin menyelamatkan orang, hanya saja dia begitu terintimidasi oleh aura Gao Zheng Yang yang mendominasi dan ganas sehingga dia bahkan tidak berani menggerakkan jari kelingkingnya hidup. Tapi Su gemuk ketakutan setengah mati. Karena ketakutan, sedikit air seni yang tersisa di perutnya dikeluarkan. A. Hei, berapa umurmu? Kamu masih mengompol tanpa henti. Gao Zheng Yang sedikit merasa jijik dan membuang Su Fati. Orang ini sangat gemuk, tapi dia sama beraninya dengan tikus. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa terlibat dalam geng. Demon racun mengerutkan kening, dan dia merasa sangat malu dengan perilaku Fati Su. Tapi ini adalah hal-hal kecil. Kuncinya adalah dia tidak dapat memahami biksu Gao Zheng Yang. Menghabisi orang dengan santai tanpa merasa bersalah atau cemas. Dan sedang ingin bercanda. Jarang sekali ada biksu seperti itu. Dia sangat kejam dan tidak terlalu tua. Dari mana datangnya biksu istimewa seperti itu. Meskipun geng tangan beracun adalah geng kecil, ia memiliki latar belakang dan koneksi yang kuat di ibu kota Tianyu, Ibel 15 racun juga mengetahui semua tentang orang-orang kuat di ibu kota Tianyu. Justru karena kehatian-hatian seperti inilah geng tangan beracun selalu bisa melakukannya dengan baik. Ibel 15 beracun itu berpikir lama, tetapi tidak dapat mengetahui asal-muasal pihak lain. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya beku, apa yang ingin kamu lakukan. Gao Zheng Yang berkata seperti yang saya katakan, saya membutuhkan penawar dari bubuk pemakan jiwa tulang busuk. Asa sederhana itu, Ibel 15 racun tidak mempercayainya. Bubuk pemakan jiwa tulang yang membusuk terdengar menakutkan, tapi nyatanya tidak terlalu beracun. Itu hanya memerangkap vitalitas, menyegel titik akupuntur, dan membatasi pergerakan vitalitas. Sekalipun tidak ada penawarnya, Anda bisa melewatinya selama Anda menahannya untuk sementara waktu. Tentu saja belum ada obat penawar yang dapat membahayakan tubuh. Jika orang biasa diracuni, dia mungkin akan mati. Ibel 15 beracun itu tidak ingin terlibat dengan Gao Zheng Yang, jadi dia melemparkannya botol porselen lagi, ini penawarnya, ayo pergi. Gao Zheng Yang mengambil botol porselen dan melihatnya, A bagaimana jika itu bukan penawarnya? A. A lagi pula aku punya reputasi? Bagaimana aku bisa berbohong padamu? A. Ibel 15 beracun sangat tidak senang, tapi dia mengkhawatirkan kekuatan Gao Zheng Yang, jadi dia dengan sabar menjelaskan A. Geng tangan beracun kami mengikuti aturan dalam melakukan sesuatu, dan kami tidak akan pernah menyentuh mereka yang berkuasa di atas tingkat surga. A. Setelah jeda, dia menambahkan mulai sekarang, setiap orang akan menempuh jalannya sendiri dan tidak saling mengganggu. Gao Zheng Yang menggelengkan kepalanya dan berkata ini tidak mungkin. Anda telah melakukan dosa serius dan merugikan orang yang tidak bersalah. Biksu malang itu ingin mengubah Anda. Mata Ibel 15 beracun itu menjadi dingin saat dia menatap Gao Zheng Yang. Dia sudah menyerah, tapi keledai kecil botak ini masih harus mendorong lebih jauh. Aku mungkin bukan lawanmu, tapi ada banyak orang kuat dan berkuasa di belakangku. Tidak pintar melawan kami. Demon racun mengancam dengan nada seram. Ahaha, apakah ada banyak orang kuat yang menghabisi orang dan membakarmu? Ah Gao Zheng Yang berkata dengan lucu ah kamu bisa mengatakan hal-hal bodoh seperti itu. Kamu jauh lebih bodoh dari yang saya kira, ah. Ibel 15 beracun itu mencibir ada banyak hal buruk yang dilakukan oleh orang jahat di dunia ini, bisakah kamu menjaganya? Aduh Gao Zheng Yang berkata dengan wajah penuh kasih itu tidak dapat dikendalikan. Oleh karena itu, Sang Buddha berkata tugas memberantas kejahatan telah berakhir. Ibel 15 racun tahu sedikit tentang esensi agama Buddha, dan ketika dia mendengar Gao Zheng Yang berbicara omong kosong di sini, wajahnya menjadi marah, ah beraninya kamu, seorang beku, mengada-ada. Buddha manakah yang mengatakan hal seperti itu? Ah? Ah apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan biksu malang itu? Ah Gao Zheng Yang bertanya dengan tidak percaya. Ah ini pertama kalinya dalam hidupku aku melihat biksu sombong sepertimu, yang berani menyebut dirinya Buddha atau leluhur, ah. Ah semua makhluk hidup memiliki sifat Buddha. Jika mereka menyadarinya, mereka adalah Buddha, ah Gao Zheng Yang berkata tanpa tergesa-gesa tidak masalah jika Anda tidak menyadarinya. Biksu malang itu akan membantu Anda menuju kebahagiaan alam, ah surga barat. Inilah yang disebut kebudaan instan. Haha. Demon racun belum pernah mendengar istilah sitian bliss, tapi dia bisa mengerti artinya. Biksu ini sangat jahat. Dia jelas ingin menghabisi orang, tapi dia berbicara tentang berubah menjadi Buddha. Mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan, Demon racun diam-diam mengertakkan gigi dan membuka pipa besi di lengan bajunya. Ular listrik bersayap empat di dalamnya. Kecepatan terbangnya secepat kilat, dan tubuhnya sekuat baja murni. Membesarkannya begitu lama membutuhkan ramuan yang tak terhitung jumlahnya dan darah ribuan orang. Sangat mudah untuk meningkatkannya sedikit lebih besar. Demon racun awalnya berencana untuk membesarkannya hingga dewasa dan kemudian menggunakan ilmu sihir untuk memisahkan jiwanya ke dalam tubuh ular listrik bersayap empat. Ular listrik bersayap empat yang dewasa tidak akan dirugikan bahkan jika ia bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat sembilan. Jika bukan karena dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Gao Zheng Yang, Ibel 15 beracun itu tidak akan pernah mau menggunakan ular listrik bersayap empat. Karena sekali kamu mengeluarkannya, aku khawatir kamu tidak akan bisa mengambilnya kembali. Lengan baju Ibel 15 racun itu bergerak sedikit, dan ular listrik yang meluap itu berubah menjadi cahaya kemasan dan bersinar. Ular listrik bersayap empat tidak mendengarkan perintah Ibel 15 berbisa, ia hanya ingin menyerap sari darah manusia karena naluri. Ia agak takut pada poison demon dan tidak berani menyerangnya. Namun Gao Zheng Yang yang bertolak belakang memiliki aura yang kuat, sehingga ia memilih Fatih Su yang berada tidak jauh darinya. Lampu listrik kemasan menyala di udara dan menembus tubuh Fatih Su. Fatih Su tidak tahu apa yang terjadi, tapi begitu dia memutar matanya, dia mati. Dalam sekejap mata, tubuh gemuk Su Song Lin dengan cepat menyusut, dan akhirnya berubah menjadi sepotong kulit lembut yang menempel di sana. Gao Zheng Yang melihatnya dan kulit kepalanya sedikit mati rasa. Meskipun Su Song Lin meninggal secara tragis, yang menakutkan adalah petirnya. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat dengan jelas apa itu. Hanya cahaya kemasan yang terlihat, yang tampak seperti ular kecil. Hal ini sangat cepat sehingga dia kesulitan bereaksi. Orang tua yang bermain narkoboy ternyata lebih menakutkan dari yang dia kira. Kamu sudah mati. Ini adalah ular listrik bersayap empat. Dikatakan sebagai spesies naga. Ia sangat beracun, secepat kilat, dan kepala ularnya sangat tajam dan tidak bisa dihancurkan. Ia adalah yang tercepat di antara semua monster, dan orang kuat tingkat sembilan ada di depannya. Juga lambat seperti orang tua yang menderita struk. Ibel 15 beracun telah sibuk dengan ular ini selama separuh hidupnya. Sekarang dia tidak bisa menahan diri dan mulai mengobrol tanpa henti. Bagaimanapun, Gao Zheng Yang pasti akan mati dan tidak mungkin dia membocorkan rahasianya. Gao Zheng Yang sedang tidak mud untuk mendengarkan omelan Ibel 15 beracun itu, dan tiba-tiba maju dan meluncurkan cakarnya, menunjuk langsung ke poin terpenting lawan. Begitu dia datang dengan cakarnya, dia memiliki aura tertinggi dan kemenangan yang mendominasi segala sesuatu dan mengendalikan segalanya. Ibel 15 beracun itu sengaja mengatakan banyak hal untuk membuat marah Gao Zheng Yang. Melihat dia mengambil tindakan, dia buru-buru menjentikkan lengan bajunya dan berubah menjadi asap beracun tujuh warna. Ketika asap menghilang, demon racun telah muncul di atap rumah batu yang jaraknya puluhan kaki. Tujuh warna asap di tubuh Gao Zheng Yang berubah tidak menentu dan terlihat cukup indah. Demon racun tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat dadanya yang kosong, dengan ekspresi putus asa di mata lamanya. Cakar Gao Zheng Yang memisahkani lubang yang sangat besar di tubuhnya. Energi kuat di cakar naga dewa menghancurkan tengkoraknya. Dengan luka seperti ini, dia pasti sudah mati. Gao Zheng Yang berkata kepada Ibel 15 racun jalan menuju surga di barat jauh sekali, aku khawatir kamu tidak akan bisa mencapainya. Lebih baik pergi ke neraka. Biksu malang itu akan mengirimmu ke sana dulu. Kamu juga tidak dapat bertahan hidup. Aku menunggumu di sini. Ibel 15 beracun itu menahan rasa sakit yang parah, menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengaktifkan semangat bela dirinya, dan mengirim pesan ke Gao Zheng Yang. Sebelum Ibel 15 racun selesai berbicara, sambaran petir terbang keluar dari kehampaan dan menunjuk langsung ke Gao Zheng Yang. Gao Zheng Yang merasakan tanda peringatan di hatinya, dan begitu matanya berbinar, lampu listrik mengenai lehernya. Lampu listrik yang bersinar meninggalkan tujuh bayangan di mata Gao Zheng Yang. Mata dengan struktur paduan titanium super dengan jelas menangkap tujuh serangan berturut-turut ular listrik bersayap empat itu. Termasuk roh bela diri kaisar naga di kuil Gao Zheng Yang, ada juga tanda peringatan di saat yang bersamaan. Tidak peduli seberapa cepat ular listrik bersayap empat itu, ia tidak dapat mencapai kecepatan cahaya yang sebenarnya. Namun, kecepatan ular listrik bersayap empat itu jauh melebihi kemampuan reaksi Gao Zheng Yang. Ketika Gao Zheng Yang ingin memblokir, ular listrik bersayap empat itu telah menyelesaikan tujuh serangan, menggetarkan sayapnya dan mundur jauh. Dari leher hingga betisnya, Gao Zheng Yang memiliki tujuh lubang di jubah biksu putihnya. Satu-satunya hal yang baik adalah lapisan pelindung paduan titanium berfungsi memblokir taring ular listrik bersayap empat. Gao Zheng Yang memandangi ular listrik bersayap empat yang melayang sekitar 10 kaki jauhnya, menunjukkan ketertarikan. Saya juga merasa sedikit lebih berhati-hati. Benda kecil seperti itu, yang panjangnya tidak lebih dari satu kaki, sangatlah berbahaya. Jika itu adalah master tingkat ketujuh lainnya, dia akan digigit sampai mati oleh ular listrik bersayap empat hanya dalam satu pertemuan. Ular listrik bersayap empat tidak dapat menyakitinya sekarang, tetapi jika benda ini bertambah besar, tidak apa-apa. Terlebih lagi, ada monster yang begitu menakutkan hanya dalam geng kecil. Di mana lagi? Gao Zheng Yang menyapu pegunungan Tandus Timur, bahkan menghabisi para ahli tingkat 9. Adalah suatu kebohongan jika mengatakan dalam hati bahwa saya tidak bangga. Seekor ular listrik bersayap empat membuatnya sadar bahwa dunia adalah tempat yang besar dengan banyak orang dan binatang aneh, dan dia tidak boleh terlalu ceroboh. Ular listrik bersayap empat itu sangat beracun sehingga pembangkit tenaga listrik tingkat 9 pun tidak dapat menahannya. Kamu mati. Demon racun di atap di kejauhan tiba-tiba tertawa dengan kejam. Gao Zheng Yang mencabut semua organ dalamnya dengan satu pukulan cakar naga dewa, Ibel 15 beracun itu bertahan hanya untuk menyaksikan Gao Zheng Yang digigit sampai mati oleh ular listrik bersayap empat. Penglihatan Ibel 15 racun jauh lebih buruk daripada Gao Zheng Yang. Dia tidak bisa melihat dengan jelas pergerakan ular listrik bersayap empat, tapi dia bisa melihat bekas gigitan di pakaian Gao Zheng Yang. Racun ular listrik bersayap empat ini sangat mengerikan. Jika ada obat mujarab yang tepat, ia bisa bertahan beberapa saat. Gao Zheng Yang bahkan tidak tahu bagaimana ular listrik bersayap empat bisa mendapatkan obat yang tepat. Demon racun mengguncang vitalitasnya dan tertawa beberapa saat, tetapi menemukan bahwa ekspresi Gao Zheng Yang tetap tidak berubah dan tidak ada tanda-tanda keracunan sama sekali. Perlahan aku berhenti tertawa. Dia memandang Gao Zheng Yang dengan heran, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. A saya minta maaf karena telah mengecewakan Anda, A Gao Zheng Yang berkata sambil tersenyum abiksu malang itu mendapat perlindungan dari Buddha Dharma tertinggi, dan segala kejahatan tidak akan menyerang, biarawan. Bagaimana Ibel 15 beracun itu bisa mempercayai omong kosong seperti itu, tetapi Gao Zheng Yang tampaknya baik-baik saja. Ini sungguh membingungkannya. Ular listrik bersayap empat yang melayang di udara menatap Gao Zheng Yang dengan mata tanpa emosi. Ia juga merasa bingung dengan keadaan khusus musuh. Baru saja, dia menggigit Gao Zheng Yang beberapa kali, hampir mematahkan taringnya. Orang ini jelas tidak makan dengan baik. Namun, entah kenapa, ular listrik bersayap empat itu merasakan ada aura khusus di tubuh orang lain, yang sangat menariknya. Ular listrik bersayap empat memiliki keinginan untuk menggigit orang ini sampai mati dan menyerap esensi darahnya apapun yang terjadi. Ibel 15 beracun di kejauhan juga merasa cemas. Dia adalah orang yang paling ekstrim, jika tidak, dia tidak akan menjadikan dirinya manusia dan hantu hanya untuk mempraktikkan teknik beracun. Seorang master tingkat surga yang agung, dia masih bersembunyi di gua yang gelap seperti tikus, bermain dengan mayat dan menyakiti orang yang masih hidup setiap hari. Ibel 15 beracun itu diam-diam menjadi kejam, menstimulasi semua energi, darah, dan kesadaran spiritual yang tersisa, dan menembus semuanya ke dalam jiwa bela diri. Roh bela diri ular hitam yang panjangnya sekitar 10 kaki terbang keluar dari istana Ibel 15 racun dan menerkam langsung ular listrik bersayap 4 itu. Roh bela diri tingkat ke-7 yang normal hanya memiliki kemampuan awal untuk memanifestasikan dirinya, tetapi tidak dapat meninggalkan tubuh manusia. Tubuh Ibel 15 racun hancur, dan jiwa bela dirinya tidak dapat bertahan hidup secara mandiri. Namun jika Wuhun dengan paksa melepaskan diri dari tubuh lumpuh seperti ini, dia akan lebih cepat mati. Segera setelah roh ular raksasa hitam itu terbang, tubuh Ibel 15 beracun yang hancur itu hancur menjadi abu terbang putih, perlahan-lahan terbang di udara. Gao Zheng Yang merasakan ada yang tidak beres dan meninjunya. Ular hitam besar yang terbang seperti naga di udara hancur menjadi potongan-potongan energi hitam oleh kekuatan pukulan yang mendominasi. Ular listrik bersayap 4 yang tadinya diam dan tidak bergerak, tiba-tiba bersinar dengan lampu listrik, berubah menjadi lampu listrik yang mengembara. Begitu lampu listrik berputar di udara, ia menelan semua udara hitam yang melayang. Energi hitam adalah jiwa yang diurai oleh jiwa bela diri Ibel 15 racun, dan juga merupakan inti dari kekuatan hidup Ibel 15 racun. Ibel 15 racun awalnya menanam benih jiwa pada ular listrik bersayap 4, berpikir bahwa dia nantinya akan menghapus kecerdasan ular listrik bersayap 4 dan membuat klon kedua. Ular listrik bersayap 4 memiliki hubungan aura dengan roh bela diri Ibel 15 racun, dan roh bela diri Ibel 15 racun adalah tonik terbaik untuknya. Hampir seketika, aura kekuatan ular listrik bersayap 4 itu berlipat ganda. Sisik di permukaan tubuh juga menjadi lebih cerah. Mata yang kusam seperti ikan mati juga sedikit lebih hidup. Jiwa bela diri Poison Demon juga mengandung kebijaksanaan dan pengalamannya. Setelah diserap oleh ular listrik bersayap 4, meskipun tidak mungkin untuk berubah menjadi Demon racun lagi, itu membuka pintu menuju kebijaksanaan. Jika diberi waktu, dia pasti akan tumbuh menjadi Ibel 15 besar yang mendominasi dunia. Karena kebijaksanaannya, ular listrik bersayap 4 itu semakin yakin bahwa tubuh Gao Zheng Yang itu istimewa. Jika kamu bisa menyerap esensi darahnya, kamu pasti akan mendapatkan kekuatan yang lebih dahsyat. Ini bukan soal penilaian intelektual, tapi soal naluri paling kuat dalam hidup. Kebijaksanaan yang terbuka hanya memperkuat gagasan. Gao Zheng Yang melihat ular listrik bersayap 4 menyerap pecahan roh bela diri dengan matanya sendiri. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu bahwa ular listrik bersayap 4 jelas menjadi lebih pintar dan kuat. Jika Gao Zheng Yang baru saja berhati-hati, Gao Zheng Yang sudah waspada sekarang. Ada perbedaan besar antara menjadi bijaksana dan tidak bijaksana. Dilihat dari kemunculan ular listrik bersayap 4, kekuatannya sedikit meningkat. Gao Zheng Yang tidak berani mengatakan bahwa lapisan pelindung paduan titanium pasti mampu memblokir taring lawan. Paduan titanium memang kuat, dan bahkan senjata tingkat 7 dan 8 tidak dapat mematahkannya. Gao Zheng Yang mengandalkan ini untuk mengamuk. Namun paduan titanium bukannya tak terkalahkan. Hanya Dragon King Halbert yang pasti bisa menembus paduan titanium. Dan dilihat dari kemunculan ular listrik bersayap 4 itu, sepertinya dia sangat tertarik padanya dan tidak berniat untuk pergi. A. Ular kecil, bagaimana kalau semua orang berpisah? A. Gao Zheng Yang bertanya ragu-ragu. Ular listrik bersayap 4 merespons dengan tiba-tiba berubah menjadi kilat dan terbang menuju wajah Gao Zheng Yang. Gao Zheng Yang buru-buru tutup mulut dan menggunakan cakar naga untuk menangkapnya. Cakar naga dewa itu pasti akan mengenainya, tapi kali ini meleset. Ular listrik bersayap 4 itu berputar di udara, dengan mudah melewati tangan Gao Zheng Yang, dan menggigit daun telinga Gao Zheng Yang. Jika itu adalah prajurit tingkat surga biasa, telinganya akan terkoyak oleh ular listrik bersayap 4 jika dia menggigitnya seperti ini. Paduan titanium Gao Zheng Yang terhubung ke seluruh tubuh dan tidak memiliki kelemahan seperti orang biasa. Kecuali ular listrik bersayap 4 dapat secara paksa menembus paduan titanium, akan ada sedikit perbedaan di tempat gigitannya. Taring beracun ular listrik bersayap 4 juga membuat Gao Zheng Yang merasakan sengatan yang sudah lama tidak dilihatnya. Tubuhnya gemetar secara naluriah. Secara alami, kebanyakan orang tidak dapat menggunakan kekuatannya pada area seperti telinga. Bahkan untuk menariknya pun sulit. Poin terkuat Gao Zheng Yang adalah pengendalian otot dan tulang di seluruh tubuh. Di dunia yang luas, tidak banyak orang kuat yang bisa menandinginya dalam aspek ini. Jika Gao Zheng Yang mau, telinganya bahkan bisa menyerang sekeras tinjunya. Oleh karena itu, ketika ular listrik bersayap 4 itu menggigit telinganya dengan keras, telinga Gao Zheng Yang bergetar hebat. Telinga yang bergetar disebabkan oleh gaya getar, seperti halnya burung yang mengibarkan bulunya. Gaya getar dan pantulnya mungkin tidak tampak kuat, tetapi ia mengerahkan tenaga yang cepat. Dapat mengerahkan kekuatan secara terus-menerus dalam waktu singkat. Meski ular berbisa bersayap 4 ini cepat, namun ia tidak bisa bergerak cepat saat menggigit orang. Terlebih lagi, telinga adalah tempat yang mudah untuk dimakan. Tidak apa-apa jika ia tidak memiliki kebijaksanaan, tetapi jika ia memiliki kebijaksanaan, ia akan mampu membuka telinga tipisnya. Dia mencoba yang terbaik. Ular listrik bersayap 4 mengira ia sangat cepat, jadi ketika Gao Zheng Yang mencoba menangkapnya, ia dapat menghindarinya terlebih dahulu. Dengan kepalanya yang kecil dan rata, saya tidak pernah menyangka telinga Gao Zheng Yang juga akan bekerja keras. Keempat taring yang menggigit Gao Zheng Yang dengan keras segera dipatahkan oleh kekuatan getar yang menakutkan di telinganya. Ular listrik bersayap 4 itu juga kesakitan, dan tubuhnya yang panjang bergerak-gerak tanpa sadar. Dua pasang sayap transparan di badan, seperti sayap capung, juga mulai bergetar. Gao Zheng Yang merasakan peluang dan buru-buru mengaktifkan semangat bela diri Raja Naga. Roh bela diri Raja Naga hanyalah roh tingkat kelima, jadi secara alami tidak mungkin untuk mengintimidasi ular listrik bersayap 4. Kuncinya masih ada sedikit tanda aozen di jiwa Gao Zheng Yang. Ular adalah genus naga. Sederhananya, semua ular dikuasai oleh naga. Tentu saja, ular listrik bersayap 4 tidak terkecuali. Dengan nafas naga sungguhan, tidak sulit mengintimidasi seekor ular kecil yang baru saja terbangun kecerdasannya. Pencegahan semacam ini juga berasal dari naluri kehidupan. Di lain waktu, ular listrik bersayap 4 hanya bisa tertegun sesaat. Itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Namun taringnya baru saja patah dan tubuhnya terasa tidak nyaman. Intimidasi dari aura naga sejati memperkuat pengaruhnya 10 kali lipat. Tubuh ular listrik bersayap 4 itu tiba-tiba menegang. Memanfaatkan kesempatan ini, Gao Zheng Yang mengulurkan tangan dan menggenggam rat ular listrik bersayap 4 di tangannya. Tubuh ular listrik bersayap 4 ini dingin dan lembut, agak licin seperti loah, namun sisik pada tubuhnya agak terpotong. Dua pasang sayap transparan di tubuhnya diubah bentuk dan dipelintir oleh Gao Zheng Yang. Tapi sayap transparannya lembut dan kuat, tidak ada niat patah. Gao Zheng Yang yakin ular kecil itu akan terbang begitu dia melepaskannya. Tapi di tangannya, bagaimana dia bisa memberi kesempatan lagi pada ular kecil ini? Jika dia tidak ingin mempelajarinya, Gao Zheng Yang bisa menghancurkan ular itu menjadi daging cincang begitu dia mendapatkannya. Ular listrik bersayap 4 pun terbangun dan berusaha mati-matian untuk memutar dan merontah. Namun kepala ular itu dipegang erat oleh Gao Zheng Yang, dan tulangnya terjepit begitu erat hingga ia bahkan tidak bisa mengayunkan ekornya, sehingga tidak berhak untuk melawan. A jika kamu bergerak lagi, aku akan menghancurkanmu sampai mati. A Gao Zheng Yang mengancam dengan kejam, terlepas dari apakah ular kecil itu bisa mengerti. Ular listrik bersayap 4 tidak dapat memahami kata-kata Gao Zheng Yang, dan waktu yang dibutuhkan untuk membangkitkan kebijaksanaan spiritualnya terlalu singkat. Tapi ia bisa merasakan kebencian dan niat menghabisi Gao Zheng Yang. Ia cerdas dan memahami maksud Gao Zheng Yang. Tapi secara alami ia menolak untuk menyerah, dan mengaktifkan kekuatan magis bawaannya, dan lampu listrik di tubuhnya tiba-tiba menyala. Justru karena kemampuannya mengendalikan petir, ular listrik bersayap 4 ini memiliki kecepatan yang tak tertandingi di dunia. Lampu listrik yang dipancarkan saat ia meledakan bakatnya dengan kekuatan penuh sudah cukup untuk menyetrum pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 yang tidak siap. Gao Zheng Yang juga mati rasa karena listrik, tetapi melalui paduan titanium di tubuhnya, dia dengan mudah menyalurkan kekuatan listriknya. Ular listrik bersayap 4 itu meledak dengan liar, dan setelah satu serangan tidak berhasil, ia menjadi lemah karena kelelahan, dan air liur mengalir keluar dari sudut mulutnya tak terkendali. Aura di matanya juga meredup. Akamu punya beberapa trik di lenganmu, A. Semakin kuat ular listrik bersayap 4, Gao Zheng Yang akan semakin bahagia. Hal kecil seperti itu layak untuk dipelajari. Kumpulan ilmu bela diri pertama yang resmi diajarkan oleh Jui Mi adalah 9 Transformasi Naga dan Ular. 9 Transformasi Naga dan Ular bukanlah indikasi yang salah. Di antaranya, naga dan ular memiliki asal-usulnya masing-masing. 9 Transformasi Raja Naga Gao Zheng Yang diciptakan berdasarkan 9 Transformasi Naga dan Ular yang dikombinasikan dengan arti sebenarnya dari Shenlong. Kecepatan dan ketangkasan ular listrik bersayap 4 juga menginspirasi Gao Zheng Yang. Alangkah baiknya jika perubahan ular listrik bersayap 4 bisa diserap ke dalam 9 Transformasi Raja Naga. Sejujurnya, Gao Zheng Yang iri dengan kecepatan terbang ular listrik bersayap 4 itu. Jika dia memiliki kekuatan seperti ini, kekuatan tempurnya akan meningkat beberapa kali lipat dalam garis lurus. Yang disebut seni bela diri di dunia adalah soal kecepatan. Meski agak bias, namun secepat ular listrik bersayap 4, tidak ada yang bisa meremehkannya. Gao Zheng Yang juga tahu di dalam hatinya bahwa meskipun dia benar-benar memahami kekuatan magis ular listrik bersayap 4, dia tidak akan secepat ular listrik bersayap 4. Perbedaan bentuk tubuh membuat hal ini tidak mungkin terjadi. Namun selama kecepatannya bisa mencapai 30% hingga 50%, itu sudah cukup untuk mendominasi dunia. Bahkan jika Anda bertemu dengan pembangkit tenaga listrik tingkat 9, Anda masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Mengenai cara memahami metode rahasia ular listrik bersayap 4, Gao Zheng Yang tidak memiliki inspirasi saat ini. Kuncinya sekarang adalah menyingkirkan ular listrik bersayap 4 itu. Belum terlambat untuk mencari waktu belajar perlahan. Gao Zheng Yang berlari ke tempat Ibel 15 beracun itu mati dan mencari-cari, dan benar saja dia menemukan pipa besi hitam. Pipa besi hitam yang panjangnya kurang dari setengah kaki ini bisa dibuka dari tengahnya. Ada empat kunci yang didesain indah di tengahnya, asal dikencangkan, pipa besi itu bisa dikunci. Meskipun ular listrik bersayap 4 itu sangat ganas, ia tidak terlalu kuat. Setidaknya tidak bisa dibandingkan dengan monster level 7 lainnya. Pipa besinya sangat kuat dan Gao Zheng Yang tidak merusaknya bahkan ketika dia meremasnya dengan ringan. Ular listrik bersayap 4 bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk menurunkan mulutnya ketika ia berada di bawah kekuatan penuh, dan ia tidak dapat keluar bahkan sampai kelelahan. Setelah memasukkan ular listrik bersayap 4 ke dalam pipa besi, Gao Zheng Yang menghela nafas lega. Gao Zheng Yang mencari lagi dan menemukan bahwa sebenarnya ada orang di ruangan lain. Dilihat dari pakaiannya, dia pasti berstatus rendah. Kematian orang-orang ini agak menakutkan, dan mereka seharusnya diracun sampai mati oleh Ibel 15 beracun. Dilihat dari waktunya, dia meninggal belum lama ini. Ada lubang pembuangan besar di belakang rumah batu, dan ada banyak tulang yang menumpuk di dalamnya. Gao Zheng Yang bisa melihat berapa banyak ular berbisa yang ada. Setelah mencari di kamar Poison Demon, ada botol dan kaleng di mana-mana. Anda tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa tidak ada yang baik di dalamnya. Ada rak buku di sebelahnya dengan puluhan buku di atasnya. Segala jenis racun dan sejenisnya tercatat di dalamnya. Gao Zheng Yang membaliknya dan tidak dapat memahami sebagian besarnya. Ia pun melepaskan ide untuk belajar. Sama seperti rahasia seni bela diri, teknik racun juga rumit. Tanpa landasan dan tidak ada orang yang membimbing Anda, mengutak atik buku-buku ini hanya akan menghabisi diri Anda sendiri. Gao Zheng Yang baru saja mengambil sesuatu yang dapat dia pahami dan memeriksanya, dan memperoleh pemahaman sederhana tentang berbagai racun. Kemudian, dia mengambil minyak tanah, kayu bakar kering dan bahan-bahan lain untuk membuat api, melemparkan semua botol dan topless Poison Demon ke dalam lubang, melemparkan minyak tanah dan kayu bakar kering, dan menyalakannya. Gao Zheng Yang melemparkan semua pakaiannya dan membakar semuanya. Saya tidak tahu berapa banyak racun yang ada di pakaian itu. Sesuatu akan terjadi jika Anda memakainya kembali. Asap beracun yang mengepul membubung ke langit. Di kamar Ibel 15 racun, Gao Zheng Yang memanggil tombak Raja Naga dan menghancurkannya menjadi reruntuhan. Apapun yang tersembunyi di dalamnya telah hancur berkeping-keping. Setelah mengemas semuanya, Gao Zheng Yang diam-diam kembali ke kapal. Tidak lama setelah Gao Zheng Yang pergi, bayangan gelap datang ke stasiun geng tangan beracun. Asap beracun yang belum hilang menyelimuti stasiun seperti selubung hitam. Ekspresi bayangan hitam itu berubah dan dia bergegas masuk. Kamar poison di men telah berubah menjadi lubang besar sedalam lebih dari 10 kaki. Faktanya, seluruh stasiun berubah menjadi lubang raksasa. Semua rumah dan bangunan hancur. Bayangan hitam itu memandang ke lubang yang dalam dengan ekspresi ketakutan di matanya, sangat mendominasi. Orang kuat mana yang datang ke sini? Ibu kota Tianyu, Pelabuhan Honglin. Angin musim gugur yang sejuk di bulan September hadir dengan aroma khas amis asin dari permukaan air. Hiruk pikuk pelabuhan membawa serta angin. Berdiri di dek kapal penumpang, Anda bisa melihat hutan tiang tinggi di depan pelabuhan dari kejauhan. Kapal-kapal besar dan kecil yang padat berkerumun. Hanya dengan melihatnya saja sudah memberikan perasaan yang sangat hidup dan sejahtera. Pernahkah Anda melihat hutan merah yang terus-menerus di pelabuhan? Hutan merah di sini semerah api sepanjang tahun, sehingga disebut Pelabuhan Honglin. Itu juga salah satu dari sepuluh pemandangan terbaik di kota Tianyu. Fang Wen Siu menunjuk ke hutan merah, dengan senyum bahagia di wajah cantiknya. Ia sudah berkali-kali melihat pemandangan hutan merah, namun ia tetap tidak bisa menahan kegembiraannya karena bisa memperkenalkan pemandangan indah tersebut kepada guru hukong. Mengikuti arah jari Fang Wen Siu, Gao Zheng Yang melihat hutan merah terbentang ke depan. Dari batang hingga daunnya terdapat warna merah darah yang kaya. Di bawah terik matahari musim gugur, terlihat sangat indah. A ini sangat indah haa Gao Zheng Yang mengagumi dengan tulus. Ada juga daun merah di pegunungan Donghuang. Daun merah besar dapat membentang ribuan mil, sungguh spektakuler. Namun hutan merah di sini serasi dengan bangunan dan manusianya. Ini menambah kecerahan alami bagi kemakmuran di sini. Sepertinya ada rasa yang berbeda. Pemuda berwajah kurus di sampingnya mengerutkan bibir dan bergumam dengan suara rendah Bik Su Hua. Suara pemuda itu tidak tinggi tapi juga tidak rendah. Fang Wen Siu fokus menunjukkan pemandangan, tetapi berdiri di sisi Gao Zheng Yang dan tidak mendengarnya. Gao Zheng Yang mendengarnya dengan jelas. Dia tahu bahwa pihak lain sengaja memberitahunya. Dalam dua hari terakhir, dia juga mengetahui nama pemuda itu, Si Lian. Gao Zheng Yang hampir tertawa saat mendengar nama pihak lain. Si Lian sebenarnya cukup menarik, dia suka mengekspresikan dirinya tapi sangat pemalu. Dia ingin menarik perhatian Fang Wen Siu, tetapi taktiknya canggung dan konyol. Ia sendiri tidak mengetahui bahwa segala macam tingkah laku hanya bisa mengganggu di mata perempuan. Ini adalah burung merak yang ingin sekali memamerkan ekornya yang indah, namun selalu memperlihatkan pantat dan payudaranya di waktu yang salah. Gao Zheng Yang menoleh dan menyeringai pada Si Lian, dan berkata, Ya, Biksu Malang itu paling suka memetik bunga. Suaranya sangat pelan, Si Lian bisa mendengarnya, tapi Fang Wen Siu di sebelahnya tidak bisa. Si Lian menjadi bersemangat, menunjuk ke arah Gao Zheng Yang dan berteriak A kamu, kamu, kamu sangat tidak tahu malu, A. Suara Si Lian sangat keras sehingga tidak hanya Fang Wen Siu yang mendengarnya, tetapi juga sebagian besar orang digeladak. Semua orang memandang Si Lian dengan heran, bertanya-tanya apa yang ingin dia lakukan. A omong kosong apa yang kamu bicarakan. A Fang Wen Siu di samping bertanya dengan wajah tegang saat dia menjadi tidak senang. Karena malu, wajah kurus Si Lian memerah dan dia buru-buru menjelaskan ini adalah Biksu bunga. Dia baru saja mengakui bahwa dia paling suka memetik bunga. Gao Zheng Yang tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Matanya jernih dan tegak, dan juga Biksu putih bulannya tidak bernoda. Si Lian berdiri di sampingnya, seperti kunang-kunang di samping bulan yang cerah, satu di langit dan satu lagi di tanah, hancur dalam segala aspek mulai dari penampilan hingga sikap. Dia tampak bodoh dan tergagap dengan wajah memerah. Melihat Fang Wen Siu yang cantik, semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Kali ini, banyak orang memandang Si Lian dengan lebih simpati. Kebanyakan umat Buddha di Tiongkok Timur tidak diperbolehkan menikah. Si Lian terlihat seperti ini, jelas dia ingin bersaing memperebutkan gadis di sebelahnya. Sayangnya lawannya terlalu kuat, dia ditakdirkan. Karena simpati kepada yang lemah, semua orang bisa memahami fitnah bodoh Si Lian. A, jangan salahkan donor si, A. Gao Zheng yang dengan lembut membuju Biksu Malang itu baru saja mengatakan itu. A. Fang Wen Siu semakin tidak mempercayainya. Dia berdiri di dekatnya, mengapa dia tidak mendengarnya? Setelah dipikir-pikir lagi, Gao Zheng yang mungkin takut mempermalukan Si Lian, jadi diangkat bicara untuk memaafkannya. Memikirkan hal ini, Fang Wen Siu semakin mengagumi dan mengagumi Gao Zheng yang. Sebagian besar orang lain berpikiran sama, dan mereka semua lebih mengagumi Gao Zheng yang. Bahkan mereka yang memiliki keraguan tentang Gao Zheng yang pun berubah pikiran. A, jelas itu salahnya, dan Biksu itu mengakuinya, tapi kenapa semua orang terlihat seperti dia salah? A. Si Lian bahkan lebih marah. Dia tidak memiliki kefasihan, apalagi kecerdasan. Saya sangat marah sehingga saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi wajahnya menjadi semakin merah, hampir seperti terbakar. Gao Zheng yang bahkan lebih lucu. Dibandingkan berkelahi dengan master, menggoda orang biasa juga sangat menarik. A. Memetik bunga kerisan di bawah pagar timur, Anda bisa dengan santai melihat gunung Nanshan. A. Gao Zheng yang dengan lembut membacakan puisi Tau Yuan Ming dan berkata memetik bunga adalah hal yang elegan, jadi apa salahnya menjadi Biksu pemetik bunga? Tentu saja tidak ada Tau Yuan Ming di dunia ini, apalagi puisi pastoral yang terkenal ini. Dua baris puisi itu sederhana dan alami, segar dan abadi, tanpa jejak ukiran apapun, dan cukup mirip Zen. Semua orang digeladak, meskipun tingkat apresiasinya tidak terlalu tinggi, masih dapat merasakan sedikit konsepsi artistik yang puitis. Untuk sesaat, semua orang terdiam, memetik bunga kerisan di bawah pagar timur, dengan santai melihat Nanshan Fang Wen Siu membacanya dengan suara rendah, matanya yang besar berbinar. Umat AAA manusia mengandalkan kekuatan militer untuk membangun negara, dan yang terpenting adalah keberanian militer. Namun, setelah ribuan tahun pembangunan, terjadi pula akumulasi budaya yang besar. Namun dibandingkan dengan seni bela diri dan sihir, status sastra selalu lebih rendah. Mengambil puisi-puisi kuno itu dalam ingatan Gao Zheng Yang sudah cukup untuk menghabisi mereka seketika. Saat ini, buatlah dua kalimat saja. Benar saja, hal itu menarik kekaguman dan kekaguman semua orang. Si Lian juga terkejut. Dia membenci Gao Zheng Yang, tapi dia masih memiliki tingkat apresiasi yang mendasar. Sekalipun kedua puisi ini tidak ditulis oleh Gao Zheng Yang, keduanya sudah cukup untuk menunjukkan ranah sastra Gao Zheng Yang. Ini memang tidak ada bandingannya dengan dia. Tapi Si Lian masih tidak yakin. Ekspresi Gao Zheng Yang saat dia berbicara barusan jelas penuh nafsu dan jahat. Si Lian juga tahu bahwa tidak ada yang akan mempercayai apapun yang dia katakan sekarang. Fang Wen Siu tidak dapat menahannya lagi dan bertanya, Guru, siapa yang menulis puisi ini? Gao Zheng Yang mengatupkan tangan di depan dadanya dan berkata dengan rendah hati itu dilakukan oleh biksu malang Yu Yu. Itu membuat semua orang tertawa. Semua orang terkesima saat mendengar ini. Orang berbakat akan selalu dihormati. Terlebih lagi, penampilan Gao Zheng Yang sangat bagus dan sempurna. Setiap orang merasa terhormat bertemu dengan biksu terkemuka di kapal penumpang biasa. Sesampainya di rumah, beberapa di antara mereka sengaja sesumbar lagi. Ah saya tidak menulis puisi, saya hanya seorang portir di dunia puisi A.A. Gao Zheng Yang diam-diam bercanda di dalam hatinya. Penyalinan puisi semacam ini benar-benar tidak membebani dan hanya akan membuatnya merasa sangat bahagia. Seorang pelaut yang berdiri di sisi geladak memandang Gao Zheng Yang dengan sangat hati-hati. Pada saat yang sama, saya diam-diam menghafal dua baris puisi dan nama Buddha Wukong. Salah satu tanggung jawab mereka adalah mengumpulkan semua jenis informasi. Orang spesial seperti Gao Zheng Yang pasti akan membuat rekor di Arsip. Gao Zheng Yang menjadi blockbuster dan langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Banyak orang datang untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Gao Zheng Yang tentang kitab suci Buddha, dan Gao Zheng Yang dengan sabar menjawabnya satu per satu. Gao Zheng Yang tidak mahir dalam agama Buddha, tapi dia terlalu banyak membaca sup ayam untuk jiwa. Menggantung kitab suci Buddha dan menjual sup ayam, rasanya asam dan menyegarkan. Semua orang belum pernah mendengar hal ini sebelumnya, dan masing-masing dari mereka begitu yakin hingga hampir menangis. Di tempat, beberapa orang bersujud dan menawarkan uang kepada Gao Zheng Yang atas apapun yang dia katakan. Gao Zheng Yang tidak menolak dengan tegas. Biksu itu ingin meminta sedekah. Saya hanya mengambil sedikit uang untuk menunjukkan bahwa saya menerima keinginan semua orang. Semua orang semakin takjub, dia benar-benar seorang biksu terkemuka. Baru setelah mereka turun dari pelabuhan Honglin, semua orang mengucapkan selamat tinggal kepada Gao Zheng Yang dan pergi. Setelah semua orang pergi, Fang Wen Siu juga menghela nafas lega. Dia sangat senang karena semua orang mengagumi Gao Zheng Yang. Tapi karena semua orang mengelilingi Gao Zheng Yang, dia tidak bisa berkata apa-apa dan merasa sedikit tersesat. Tuan, apakah Anda tidak pergi ke Kuil Tianma di Kiceng? Saya akan mengantar Anda ke sana. Ah ya, Ah Gao Zheng Yang berkata, Ah tapi beritahu saja jalannya pada biksu malang itu, Ah. A7 kota masih jauh, jadi sebaiknya kita naik mobil ke sana, Ah. Fang Wen Siu sangat akrab dengan tempat ini dan membawa Gao Zheng Yang naik gerbong. Kereta kayu besar itu mampu menampung ratusan orang. Namun dalam waktu singkat, gerbong itu sudah dipenuhi orang. Mobil ini bentuknya agak mirip bas, bahkan tata letak jok interiornya pun mirip. Gao Zheng Yang sangat terkejut karena ada hal seperti itu di Tianyodu. Namun dia lega saat memikirkan tentang kapal besar yang meluncur mendaki gunung di atas rel. Dengan kemampuan teknis seperti itu, akan mudah untuk membuat gerbong kereta. Sebelum mengemudi, Si Lian tiba-tiba bergegas. Dia berjalan ke sisi Gao Zheng Yang dan berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah katapun. Fang Wen Siu, yang duduk di dalam, mengerutkan kening dan bahkan lebih muak dengan Si Lian. Hanya saja gerbong ini bukan untuk perorangan, Anda bisa mendapatkannya dengan membayar uang. Dia tidak bisa berkata banyak. Ah bukankah mobil ini cukup menarik? A Gao Zheng Yang berkata kepada Fang Wen Siu, melihat suasananya sedikit canggung. Ini adalah kereta Lugong. Dikatakan bahwa monster tingkat 2 sedang menarik kereta itu. Fang Wen Siu berkata ada mobil seperti itu di sebagian besar wilayah kota Tianyu. Sangat mudah untuk bertanya. Harganya tidak mahal. Ada Tian Channel di luar kota, yang mengelilingi seluruh kota. Ini adalah sungai panjang tempat kami datang dengan perahu. Jika Anda ingin berkunjung, menyenangkan juga untuk naik perahu di kanal Tianna'a. Sungguh menakjubkan Gao Zheng Yang mengagumi dengan tulus. Dalam kondisi seperti itu, sarana transportasi yang sederhana dan mudah digunakan dapat digunakan untuk menghubungkan bagian dalam dan luar ibu kota Tianyu melalui rel dan kanal, sehingga kota megah seluas ribuan kilometer persegi ini dapat beroperasi adalah desain jenius. Ibu kota Tianyu kami adalah yang terbaik di dunia dalam hal pemurnian senjata. Fang Wen Siu sangat bangga dan menunjuk keluar jendela dan berkata tidak jauh dari pelabuhan Honglin terdapat distrik kota Tungku Jiucheng. Luasnya ratusan mil dan asap membubung ke langit sepanjang tahun. Dari jendela sempit, lapisan asap hitam terlihat samar-samar melayang ke arah itu. Faktanya, Gao Zheng Yang sudah melihat bahwa sebagian besar orang yang diparkir di pelabuhan Honglin adalah kapal kargo. Barang yang diangkut sebagian besar berupa besi batangan. Apakah kamu yang terbaik di dunia dalam memurnikan senjata AA Gao Zheng Yang merenung? Dia kebetulan memiliki beberapa ratus kilogram emas hitam di tangannya. Mengambil kesempatan ini, dia mungkin dapat menemukan seseorang yang dapat diandalkan untuk membantunya membangun satu set baju besi. Dengan tubuhnya, dia tidak terlalu membutuhkan armor. Namun, selalu ada baiknya untuk memiliki lapisan pelindung tambahan. Armor yang dibuat oleh Heitan Jin tidak akan kalah dengan paduan titaniumnya. Yang terpenting memakai armor itu keren sekali. Ini juga lebih baik dengan Dragon King Halbert. Nah, inilah alasan terpenting mengapa Gao Zheng Yang membutuhkan baju besi. Bas Lu cukup cepat. Kita bisa mencapai kiceng dalam dua jam. Fang Wen Siu terus berbicara dan memberitahu Gao Zheng Yang banyak hal tentang ibu kota Tianyu sepanjang perjalanan. Menjelang senja, Gao Zheng Yang dan Fang Wen Siu akhirnya tiba di kiceng. Di bawah cahaya lembut senja, terdapat jalan batu cian, dinding cian, ubin cian, dan sebagian besar orang yang datang dan pergi mengenakan pakaian cian. Sebagian besar bangunan di sini terbuat dari batu biru besar, dan semua bangunan terlihat sangat sederhana. Namun dibandingkan dengan Departemen Tielin, bangunan di sini lebih halus dan tertata. Ia juga memiliki perubahan-perubahan kota kuno. Dari sini, berjalanlah sepanjang jalan panjang sejauh 2 mil, pergi ke jembatan Kanal Jinsui dan berbalik, lalu ke Zhao Jiayuan Si. Kuil Tianma berada di ujung gang panjang. Fang Wen Siu memberitahu Gao Zheng Yang rutenya, lalu berkata dengan cemas jalannya agak rumit, Tuan, dapatkah Anda menemukannya? A. Jangan khawatir, A. Gao Zheng Yang berkata A. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu masih dapat bertanya apakah kamu tidak dapat menemukannya, A. Fang Wen Siu memikirkannya sejenak, hari sudah mulai gelap, jadi dia tidak bisa memaksa untuk mengantar Gao Zheng Yang pergi, A. Selamat tinggal, guru. Saya akan mengunjungi guru ketika saya punya waktu, A. Saat pergi, Fang Wen Siu menatap si Lian dengan cemas, tapi tidak mengatakan apapun. Dia merasa Gao Zheng Yang bisa mengatasi masalah ini. Lagi pula, dibandingkan dengan Gao Zheng Yang, si Lian tampak terlalu lemah. Tidak ada ancaman sama sekali. A. Sampai jumpa lagi, A. Gao Zheng Yang mengangguk sedikit dan melihat Fang Wen Siu pergi. Setelah kembali hari itu, dia menggunakan sihir rahasia Ibel 15 surgawi pada Fang Wen Siu. Itu adalah sihir rahasia Ibel 15 surgawi yang diperoleh dari pemimpin pengawal teratai darah. Fang Wen Siu sebenarnya tidak tahu apa-apa. Gao Zheng Yang hanya memberinya petunjuk sederhana dan membuatnya melupakan pria gemuk Su Song Lin. Itu tidak akan menyakitinya. A. Nona Fang sudah pergi, apakah kamu masih ingin mengikuti Bik Su Malang itu? A. Gao Zheng Yang bertanya pada si Lian. Si Lian berkata dengan dingin rumahku dekat kuil Tianma. Aku tahu jalannya dan bisa mengantarmu kembali. A. Oke, terima kasih donor. A. Jika seseorang bersedia memimpin, Gao Zheng Yang tentu saja tidak akan menolak. A. Meskipun si Lian sepertinya tidak punya niat baik, apa yang bisa dia lakukan? Gao Zheng Yang bahkan berharap bisa memberikan kejutan. Si Lian tetap memasang wajah datar dan tidak berkata apa-apa, dan berjalan cepat ke depan dengan kepala tertunduk. Dia berjalan beberapa saat dan tidak bisa mendengar suara di belakangnya sama sekali, mengira Gao Zheng Yang telah melarikan diri. Dia buru-buru menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan Gao Zheng Yang tepat di belakangnya. Sementara si Lian menghela nafas lega, dia juga sedikit panik. Bik Su ini jauh lebih kuat dari yang dia kira. Tianyue Du sungguh ramai, apalagi setelah memasuki rumah Zhao Jiayuan, orang-orang datang dan pergi di jalan, dan ada pedagang asongan di kedua sisi jalan. Dari otak benang jarum hingga roti permen, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk dimakan dan dimainkan. Meskipun sebagian besar orang di sini terlihat santai, mereka memiliki suasana santai yang tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Ini adalah temperamen yang sama sekali tidak dimiliki oleh orang-orang dari suku Tielin. Tentu saja banyak orang miskin di sini. Dari waktu ke waktu, Anda bisa melihat pengemis dengan pakaian compang kemping berlutut di tanah meminta makanan. Setelah melewati lingkungan yang ramai, mereka mencapai kedalaman gang yang panjang setelah melewati tikungan dan belokan. Si Lian, yang berjalan di depan, berhenti dan berkata kepada Gao Zeng Yang, kami sampai. Gao Zeng Yang mendonga dan melihat cet merah pada dua pintu kayu tua itu hampir terkelupas, memperlihatkan warna asli kayu di dalamnya. Ada sebuah plakat horizontal yang tergantung di pintu kayu dengan tulisan tiga karakter kuil Tianma. Invasi waktu membuat ketiga karakter tersebut terlihat agak buram. Tiga anak tangga batu biru di depan pintu dipoles hingga halus. Dinding rendah berwarna biru di kedua sisinya juga sedikit miring. Saya tidak tahu sudah berapa tahun sejak direnovasi. Dari luar, kuil Tianma terlihat cukup suram. Fang Wen Siu telah mengungkapkan situasi kuil Tianma, dan Gao Zeng Yang tidak terkejut dengan hal ini. Betapapun bobroknya candi tersebut, orang-orang di dalamnya pasti tidak sederhana. Sampai hari ini, meski belum ada yang mengatakan apapun dengan jelas kepada Gao Zeng Yang. Dia hampir menebak identitas biksu tua itu. Karena biksu tua memintanya untuk datang dan belajar Dharma, dia pasti punya alasan. Mendorong pintu hingga terbuka, Gao Zeng Yang masuk perlahan. Menghadap ke halaman ada teras kecil dengan lantai batu biru dan tempat pembakar dupa besi hitam setinggi satu orang di tengahnya. Menghadap ke teras adalah Aula Mahafira. Meski gelap, Gao Zeng Yang masih bisa melihat tata gata yang dimuliakan di dalam. Tata gata yang dijunjung dunia adalah pendiri agama Buddha dan orang yang tercerahkan dengan status pencapaian tertinggi dalam agama Buddha. Meskipun sepuluh sekte Buddha memiliki pemahaman yang berbeda tentang makna sutra, mereka semua menghormati Buddha sebagai guru bersama. Di kedua sisi Aula utama, terdapat dua Aula samping kecil. Gao Zeng Yang tidak melakukan banyak penelitian tentang agama Buddha di sini. Dia hanya dapat melihat ada dua patung Buddha, tetapi dia tidak tahu siapa mereka. Saat Gao Zeng Yang sedang melihatnya, seorang biksu kecil berpakaian abu-abu berjalan keluar dari pintu samping di sebelah Aula samping. Dia ingin berbicara, tetapi melihat tatapan Gao Zeng Yang dan menutup mulutnya lagi. Dia tertegun sejenak, lalu mengatupkan kedua tangannya dan berkata, Biksu muda itu sempurna. Saya pernah bertemu dengan Anda, guru. Mata hitam besar Yuan Zen menatap lurus ke arah Gao Zeng Yang, merasa bahwa dia tidak jauh lebih tua darinya. Tapi melihat sikap Gao Zeng Yang, dia terlihat seperti seorang biksu terkemuka. Aku ingin memanggilnya kakak senior, tapi aku tidak berani bersikap kasar. Dia ragu-ragu dan memanggil guru. Gao Zeng Yang menyatukan tangannya dan mengembalikan hadiah itu, Buddha saya berbelas kasih dan saya tidak berani menganggapnya serius. Biksu malang ini ada di sini untuk memberi penghormatan kepada guru Huimin. Mata hitam besar Yuan Zen berputar, dan senyum ramah muncul di wajah kecilnya. Ternyata saya di sini untuk menemui Tuan, silakan masuk. Yuan Zen membawa Gao Zeng Yang melalui pintu samping dan berbelok ke halaman kecil di sebelahnya. Ada tiga kamar utama dan dua kamar samping di halaman. Pintu dan jendelanya bobrok dan sangat kumuh. Masih ada beberapa jubah biksu yang tergantung pada tali yang ditarik di halaman. Sekilas, Anda dapat mengetahui bahwa disinilah para biksu tinggal dan beristirahat. Memasuki ruang utama, saya melihat seorang biksu tua kurus duduk bersila di atas kasur, dengan mata setengah tertutup dan setengah terbuka, memegang rosario kayu cendana merah di tangannya, tubuhnya sedikit bergoyang, seolah sedang tertidur. Tuan? Tuan teriak Yuan Zen tetapi tidak ada jawaban, dan suaranya tidak bisa membantu tetapi menaikkan beberapa poin. Yah biksu tua itu perlahan membuka matanya dan menatap Yuan Zen dengan tidak senang, ada apa ini? A. Tuan, seseorang sedang mencarimu, Ayuan Zen tidak takut pada biksu tua itu dan berkata sambil tersenyum. Beku tua itu kemudian mengangkat mata tuanya yang keruh, memandang ke arah Gao Zheng Yang, dan berkata dengan sedikit kebingungan A. Kamu ada hubungannya dengan biksu tua itu. A. A. Biksu Wukong yang malang diperintahkan oleh pamannya untuk belajar Dharma bersama gurunya. A. Gao Zheng Yang menyatukan kedua tangannya dengan serius dan memintanya dengan hormat, dengan jelas menjelaskan niatnya. Meski pihak lain tidak mencolok, dia tidak berani meremehkannya. Wukong, Huiming menyipitkan mata lamanya dan berpikir sejenak, lalu berkata, Oh, aku ingat. Nah, karena kamu di sini, tinggedewalah di sini sebentar. Huiming berkata kepada Yuan Zen pergilah, bantu Wukong menemukan tempat tidur dan menetap. A. A. Murid, segera pergi, A. Yuan Zen sangat tertarik pada Gao Zheng Yang sehingga dia segera berlari ke sayap. Huiming melambai kepada Gao Zheng Yang dan berkata, Kemarilah, Biksu tua itu ingin menyampaikan beberapa patah kata kepadamu. Ketika Gao Zheng Yang mendekat, Huiming berkata dengan tidak tergesa-gesa Dharma tidak diajarkan dengan mudah. A. 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 yang dijunjung dunia juga berkata hal terpenting di dunia adalah uang. Apakah Anda mengerti? Gao Zheng Yang sedikit terkejut, dia tidak menyangka Huiming akan meminta uang. Huiming botak dan tidak berambut, dengan alis tipis dan dagu botak. Dia bertubuh kecil dan kurus, terbungkus juga Biksu berwarna kuning yang sudah dicuci bersih. Dia tampak miskin dan tidak terlihat seperti orang yang tamak. Namun, dia langsung tertawa dan berkata, Ini wajar. Guru hanya akan memberi tahu Anda berapa banyak uang yang dibutuhkan. A. Uang adalah hal eksternal, tetapi dapat menunjukkan ketulusan Anda. A. Huiming berpikir sejenak lalu berkata A. Satu sen, satu sen, A. Si Lian, yang mengikuti secara diam-diam, tercengang saat dia mendengarkan. Biksu tua ini sangat lugas. Si Lian datang dan ingin mengeluh, tetapi perilaku Huiming membuatnya mengerti bahwa lelaki tua ini bahkan lebih tidak tahu malu. 190.